sungguh kau buka mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran siapa selama saya yang masih sehat, ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa, selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat semua berdiri untuk menjelaskan semua, jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang, saya ada seterusnya, sudah mulai lebih semua dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya, jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sungguh kau buka mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran siapa selamat menikmati saya masih sehat, masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat semua berdiri untuk menjelaskan semua jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon dari kiriman barang-barang, saya ada seterusnya, sudah mulai lebih semua dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kau buka mata hati yang buka buta agama buta acara kebenaran siapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tiap malam, tiap hari akan melihat semua berdiri untuk menjelaskan semua jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguc 반�alan dengan menguci dia Turun dah sembah tersiap Sungguh kau bukan mata hati yang buka Buta agama, buta agara, kebenaran selama Selama saya yang masih sehat, ini masih diberi atau sehat Saya yang masih diberi nyawa, selama itu juga Setiap malam, setiap hari akan melihat semua berdiri dan menjelaskannya semua Jadi tidak usah dengan secara-cara kaya begini, tidak ada yang ingin mengerjakan jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang Saya ada seterusnya, sudah pulang lebih semua Dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan penguji dia Turun dah sembah tersiap Sungguh kau bukan mata hati yang buka Buta agama, buta agara, kebenaran selama Selama saya yang masih sehat, ini masih diberi atau sehat Saya masih diberi nyawa, selama itu juga Setiap malam, setiap hari akan melihat semua berdiri dan menjelaskannya semua Jadi tidak usah dengan secara-cara kaya begini, tidak ada yang ingin mengerjakan jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya Sudah pulang lebih semua Dan saya katakan, nyawa saya saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan penguji dia Turun dah sembah tersiap Sungguh kau bukan mata hati yang buka Buta agama, buta agar, kebenaran selama Selama saya yang masih sehat, ini masih diberi atau sehat Saya masih diberi nyawa, selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat tapi semua ke dirimu menjelaskan semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengetahui jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya Sudah melalui semua, dan saya katakan, nyawa saya, saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia Selama saya masih sehat, ini masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat tapi semua ke dirimu menjelaskan semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengetahui jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya Sudah melalui semua, dan saya katakan, nyawa saya, saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia Turun dah sembah tersiap Salam sejahtera muslim Selama saya masih sehat, ini masih diberi akal sehat, saya masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat tapi semua ke dirimu menjelaskan semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengetahui jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya Sudah melalui semua, dan saya katakan, nyawa saya, saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia Salam sejahtera muslim Selama saya masih sehat, ini masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat tapi semua ke dirimu menjelaskan semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengetahui jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya Sudah melalui semua, dan saya katakan, nyawa saya, saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia Selama saya masih sehat, ini masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat tapi semua ke dirimu menjelaskan semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengetahui jalan saya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya dan seterusnya Sudah melalui semua, dan saya katakan, nyawa saya, saya impahkan untuk agama saya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan menguji dia Selamat pagi continuous Salam 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 semua berdiri menjelaskan semua jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telpon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah mulai lupi semua dan saya kata-kata nyawa saya saya impahkan jadi jangan pernah bermimpi oh hentikan semua dengan pengamatan dengan penguji dia salam kembang selamat menikmati sungguh kau bukan mata hati yang bakal buta agama buta acara kebenaran selamat 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 saya masih sehat ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selamat itu juga tiang malam yang hari akan melihat semua berdiri menjelaskan semua jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin menghentikan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telpon dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah mulai lupi semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan jadi jangan pernah bermimpi oh hentikan semua dengan pengamatan dengan penguji dia sanskan semua dengan penguji dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehat masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihat kami semua berdiri menjelaskan saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengerti kerajaan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia pulang-pulang tersenyam salam 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 saya masih sehat masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihat kami semua berdiri menjelaskan saya tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengerti kerajaan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah pulang lebih semua dan saya katakan nyawa saya seimpahkan untuk agama nya ini jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia menjelaskan macam dan Show ankles Terima kasih 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 Buku Terima kasih 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 siap 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 nanti dia juga punya tiktok nanti saya suruh gabung dan daftar ke api juga lah sekalian jangan nanggung nanggung iya iya ada ini bukannya gini setiap yang baru mau alap dan ktp nya sudah diserahkan otomatis ke api enggak harusnya otomatis aja ke api kan udah tau ktp nya langsung aja siap 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 ntar tadi saya udah Bangardians sih cuman belum dibuka buka juga kasih dan gurunda gurunda ini juga gurunda ini juga ada satu lagi yang lagi saya olah cuman memang di pekerjaan saya ini kan memang yang megang oten dari dari mulia semua staf itu oten kami kami yang di bawah itu muslim nah cuman ada satu ini yang kalau bercanda suka begitulah cuman kemarin sudah seber duduk bareng sama saya cuman agak ngelamun-ngelamun juga dia iya 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 bener-bener doain-doain aja cuman saya bilang kalau dialog dialog sama saya jangan sakut poten dengan pekerjaan saya saya bilang karena kita tau banget itu sebenernya pekerjaan kami itu juga ada misi misionarisnya disitu gitu karena setiap dari mulai staf yang terkecil sampai big boss itu memang dia oten jadi selain oten tidak bisa jadi staf disitu nah jadi saya kalau dialog sama dia ngeri-ngeri sedap gitu taruhannya ya pekerjaan saya lah walaupun saya sebenernya kerja juga baru 3 bulan disini kaget gitu begitu masuk ternyata ada yang temen bilang saya kan sempat buka selamat diskusi-diskusi tiba-tiba Gurunda eh jangan keras-keras mati Islam itu jiwanya jiwa pejuang bukan jiwa pecundang Masya keren man iya doain aja guru-guru saya besok-besok Bang Handi buat yang lain tutang burung dan bang Jum'ah doain aja lah mudah-mudahan nih dapat hidayah kita gak bisa ngasih daya amin iya benar dia sempet ngomong juga bercanda sih ini kemarin sebetul ketemu kemarin kalau saya sampai mahlak saya udah nggak di sini dong banget nyasa ditendang ini pasti katanya kan ya ngasih makan saya bilangkan Allah bukan bos kamu saya bilangkan bos kamu ngasih makan juga Allah saya bilang segituin hahaha betul-betul mantap semangat yang begitu sih lanjut aja mungkin kalau ada yang mau diskusi oten-oten saya bisa diturunkan juga enggak apa-apa baik Bang terima kasih Bang Abi ini ada tamu kita Bang Rang Tanjung Selamat malam Bang Rang Tanjung silakan dibuka micnya Bang Assalamualaikum para guru-guru ku Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh info sama guguruku ada rumi Jack Sufi dia mempikna Islam itu dia menampung kiamat itu itu rumi Jack Sufi dia aliransi ah menghujat Islam biarin dengan fungsi kiamat itu abang nggak usah dipromosi di sini banyak penonton kami juga udah tahu kami punya tim untuk itu Insya Allah kami akan mengambil tindakan dengan cara api jadi nggak bisa disebutkan komalnya disini kami banyak eh Laskar yang memantau semuanya dengan silent Oke Bang ya itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini siapa us Bang Usman ya so like warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang mau disampaikan Bang Bang Usman merah itu merah dua lagi saya mau sampaikan ini syukur Alhamdulillah Alhamdulillah ya halo ya lanjutkan merah sinyalnya Bang merah merona saya ucapkan dan syukur Alhamdulillah sama sama Bang Jum'ah ya memang hebat ya Alhamdulillah ada satu mu'alaf lagi yang halo halo ya iya 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 Bang iya Bang lanjut Bang itu Alhamdulillah itu Bang Jum'ah udah ada satu lagi mu'alaf cuma itu kalau niatnya tadi mandi haid itu itu saya mandi saya mau mandi di seluruh badanku untuk menghilangkan haid minal haidi nah itu bukan apa bukan menghilangkan hadat besar menghilangkan hadat disebabkan oleh haid minal haidi iya Bang ya Bang ya Bang ya dia kan baru mu'alaf Bang jadi nggak usah dikasih yang susah-susah ya 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 itu aja itu aja kita kasih yang gampang aja dulu ibaratnya ayam itu kalau baru netas jangan dikasih jagung utuh bisa kelolotan mate nanti ya kan kasih yang lembut dulu nah gitu ya kita dulu bang kan mandi junub insyaallah istriplama amin amin kan baru mu'alaf jadi mandi junub dulu habis itu nanti kalau mau meluk islam nah kalau berikutnya baru itu yang dibaca bukan lagi seperti dia baru mu'alaf gitu loh Bang kira-kira ya gitu ya Padea iya Pade izin Padeh ada saudara kita pejuang juga ekang satria ibunya lagi sakit ya Allah ya sekalian didoain lah kita doa bersama yuk ya Padeh ini silakan Bang Jumala yang mimpin Tafad Alahi oke eh saudaraku sekalian ada 1300 orang termasuk Mbak siapa ukti siapa tadi namanya eh yang baru saja mu'alaf mohon didoakan luciana ukti lucia ya 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 mohon ini saudara kita sesama pejuang ibunya sedang dicoba diberi ujian oleh Allah mari kita doakan bersama-sama ya semoga Allah angkat penyakitnya amin dan diampuni segala dosanya amin Nah kita kirim fatihah ya untuk iya iya P dist oriented alfateh adma iya Hai gigi sub indo by admi jeng Amin Insya Allah Itu tadi Bang Andi Telepon saya apa Bang Andi siang Ya membangunkan lah Bahwa jangan sampai bombom Patok rezekinya Jadi bangun Bang Juma juga saya telepon Kira-kira ada apa Bang Andi Ya Seandainya kalau naik ke komali apa Baru minta izin sahadat disana Diizinkan tidak kira-kira Bang Andi Nah itu keren loh rencana bagus itu Rencana kalau ada masyarakat Sama aja ke komali apa Bambung Izin kamu pernah rahsia Tapi izin minta waktu 10 menit Masyarakat disini Enggak Lu bawa temen yang masyarakat Kira-kira indian dia kenal Bom Kenapa Izin Saya pinjang komali lu Untuk ada temen saya masyarakat gitu Ya sudah saya rencanakan nanti Tapi kalau ada masyarakat mau ajak ke sana Tapi Bang Andi ikut Bang Andi yang tuntun gitu Boleh Boleh enggak ada masalah Lagian si bombom ini yang penting dikasih koin Juga seneng Dia banyak Dia ngecoin doang Dicari Makanya Takut debat sama Bang Juma di tiktok kan Gara-gara itu Ini nanti kalau Bang Juma Dapat koin Banyak sakit hati ya Gugan gitu Intinya disitu sebenarnya Sakit hati dia Makanya ketakutannya Seperti Bobo itu seneng Kalau Bang Juma masuk di sana Kenapa Koin bertebaran Waktu itu kan kita lagi nih Mobil nih Sama Bang Juma Aku cerita nih Bang Juma kan turun tuh Turun gitu ya Di WL lagi Naik lagi Banyak koin Gitu Kurang asem Ngajak lagi naik Naik lagi gitu loh Ya gak gak Nyo betul ya Nelfon WA Nelfon WA Terenggan Katanya Peminat Maunya naik lagi gitu loh Giliran Banyima udah gak mau Out gitu Lama-lama kelamanya Sepi udah penonton Gak ada koin lagi gitu Ini kira-kira Ini dulu deh Stanley dulu Baru ke Bang Juma Fenomena apa ya Kenapa Di Komalat Atau di medsos Kita live ini gitu Orang tidak Senggan-senggan Mau mengucapkan Dua kalimat syahadat Berbeda dengan Di sebelah itu Selama saya Di medsos Gini ya Saya belum pernah Mendengarkan Mereka itu Ada orang murtad Begitu Ya menurut Stanley dulu nih Yang mau alap Ini fenomena apa Yang seperti ini Menurut Anda Kalau saya pribadi Bang Handi Ya kembali lagi Kepada Di saat dia Berpikir dengan sehat Gitu Bang Handi Ya pasti Akan bersehadat Jadi Saya contohkan Kemarin ada Saya punya senama Namanya Stanley Dia satu dari 12 orang yang bersahadat Pada saat itu Kita kan kajian Unitarian Cuman yang Saya duluan Terus yang lain Nyusul Alhamdulillah Sekarang 12 sudah Sahadat semua Tapi mereka offline Yang online Yang online cuman satu Yang namanya Stanley Itu di Komalnya Bunda Sumangkut Itu saya cuman Satu Statement saya Sama mereka Kita harus bersyukur Kepada Al-Quran Al-Quran Karena Al-Quran Itu satu-satunya Kitab Yang membenarkan Kalau kita kembali Kitab-kitab yang lain Semua disangkal Beliau kan Makanya Perjadian lama Itu disangkal Di Tudu bidat Malah Makanya kita harus Menerima Al-Quran Karena Al-Quran Satu-satunya Kitab yang Membenarkan Bahwa Isa Al-Masih Atau Yesuh Hamasih Adalah Tusan Allah Kalau kitab-kitab Sebelumnya Malah dibantah Nah dari dasar itu Saya mengajak Ayolah kita mencintai Isa Al-Masih Dari sudut pandang Al-Quran Lebih Menempatkan beliau Kepada porsinya Sebagai otosan Allah Menangkal Ajaran-ajaran Helenisme Ya itu Akhirnya mereka Berpikir secara logika Akhirnya Alhamdulillah Apalagi kalau Unitarian ya Unitarian kan Sudah Basicnya sudah kuat Paling sedikit Tentang konsep Penebusan Makanya saya bilang Konsep penebusan Hanya ada di Paganisme Sama penggadaian Selebih dari Tidak ada agama Yang mengajarkan Penebusan Akhirnya tambah kuat lagi Jadi Memilih Untuk bersahadat Tapi kembali lagi Logika saja Pakai logika Pasti insya Allah Bersahadat Oke cukup Terhubung karena Ada saudara saya Berubah sunjungan Dari Adven Bro Anthony ya Tolong menyimak dulu ya Nanti anda kasih Anda Saya beri nanti Waktu untuk menyanggah Karena sudah masuk Ke pembahasan Dulu anda itu Sangat-sangat sulit Termasuk Banjuma Untuk Meluruskan Iman Anda itu Mengakui bahwa Yesus memang Mati di tiang salib Untuk menembus dosa Unitarian kan Fokusnya disitu Yesus tetap Itu tuh Sebenarnya Anda mengatakan dulu Bukan Tuhan Tapi tetap Mati Menembus dosa Sekuat iman Apa Waktu itu Terus kenapa bisa berubah Drastis gitu Kira-kira apa pengaruhnya Kalau saya pribadi Saya kemarin Sedikit Menanggalkan Redaksi dari Al-Quran Saya kembali ke abad pertama Ternyata abad pertama Kalau kita berdiri Di posisi netral Tanpa berpihak Kepada injil-injil kanonik Disana banyak sekali Literasi yang Membantah penyelipan Yesuah Masya Contoh Literasi dari Basilidean Ada beberapa Injil-injil apokrif Yang memang Menentang itu Jadi Kalau orang Berpolemik Seakan-akan Al-Quran bertentangan Dengan Bebel Sebenarnya Bukan Al-Quran Belum ada Al-Quran saja Di abad pertama Itu sudah banyak Tulisan-tulisan Dari tokoh-tokoh Pada saat itu Yang membantah penyelipan Termasuk Tulisan Basilidean Injil Basilides Jadi Saya memahami Seperti itu Jadi Akhirnya Saya mengkonfirmasinya Lewat Al-Quran Al-Quran mengkonfirmasi Bahwa Jadi Al-Quran ini Bukan pandangan Tetapi Menetapkan Yang benar Tidak disalimkan Tama ada dua pandangan besar Hanya karena Kebetulan Empat injil ini Lolos Verifikasi Untuk menjadi injil kanonik Makanya Menjadikan standar Keimanan 2,6 miliar Umat Kristen Di dunia 45 ribu Denominasi yang ada Menjadikan itu Barometer keimanan Tetapi Kalau kita mau Berdiri netral Kita mengkaji Secara detail Literasi-literasi Yang tertulis Di abad Pertama Yang membantah Penyalipan itu Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Di saat kita nanti Mati nanti Atau nanti Pada akhirat itu nanti Secara pribadi Saya yakini bahwa Disana malaikat tidak tanya Hai Stanley Kamu percaya Al-Quran Eh Kamu percaya Yesu Hamasyah Mati abad pertama Atau abad akhir zaman Saya yakin bukan itu Pertanyaannya Pertanyaannya itu adalah Amal dan ibadah Yang harus kita pertanggungjawabkan Begitupun yang dikatakan Yesu Hamasyah Iman dan perbuatan Al-Quran mengatakan Amal dan ibadah Jadi tidak ada korelasinya Dengan keselamatan saya nanti Menyangkut penyaliman itu Oke Terima kasih Semoga ditangkapi Banjumah Saya sambut dulu ya Bro Anthony Selamat malam Dibuka miknya Bro Anthony Selamat malam Oke Bro gini loh Topiknya Kenapa Anda sebagai Kristen Advent gitu Masih kekeh Percaya Bahwa benar-benar Yesu Hamasyah Atau Yesus itu Mati di tiang salib Kenapa Enggak yang lain aja Seperti Judas Gantiinnya gitu loh Kenapa bro Silahkan Karena Yesus itu Adalah Firman Allah Menjadi manusia Yohanes 1 Ayat 14 Jadi Yang membuat Peraturan itu Upah dosa adalah Maut Atau mati Adalah dari Allah Allah tidak pernah Pelan-pelin Atau pelin-pelan Jadi sekali Dia ucapkan Itu tidak akan Berubah Nah Cara mengatasinya Supaya jangan mati Semua orang Karena manusia Tidak ada yang Sempurna di dunia ini Makanya dia Berinisiatif Untuk Firmannya menjadi Manusia Berinkarnasi Jadi itulah Sebabnya Karena upah dosa Adalah maut Yesus lah Yang menggantikan Orang yang berdosa itu Mati Di Mati kekekalan itu Karena kematian Ada tiga Mati Rohani Mati Jasmani Dan mati Kekal Ya Jadi Yesus lah Yang menggantikan Kematian Kekal itu Supaya Orang Yang datang Kepada Yohanes 3 Ayat 16 Barang siapa Percaya kepadanya Akan memperoleh Hidup yang kekal Itu kata Yesus Oke Cukup Terima kasih Bro Anthony Anda setempat dulu Bang Jumma Ada tangkap Silahkan Masuk ke topik Bang Jumma Isi amunisi Bang Isi amunisi dulu Kalau Pak Deh Silahkan Pak Deh Iya Seperti yang Dikatakan Bro Anthony Itu Saya tidak Menemukan Dimana Tuhan itu Menetapkan Yesus mati Di salib Itu Saya tidak Menemukan Bahkan Kalau kita Baca Dari kitab Perjanjian Lama Tidak ada Ceritanya Dosa Mau diwariskan Tidak ada Makanya Kalau kita Lihat di dalam Kitab Kejadian 2 Itu Adam Akan mati Pada saat Dari memakannya Ini Menunjukkan Bahwa Dosa itu Tidak Diturunkan Karena Sang pelaku Sendiri Sudah dapat Hukuman Ya Termasuk Dia Nanti Susah Payah Dari Napkah Perempuannya Susah Payah Melahirkan Dan sebagainya Itu Sudah merupakan Hukuman Sehingga Tidak lagi Ada dosa Yang bisa Diwariskan Tidak ada Para nabi Tidak pernah Mengajarkan Dosa Diwariskan Tidak ada Kalau kita Lihat di dalam Yeskil 18 Dan 18 Sampai 20 Dosa Ditanggung Masing-masing Bahkan Orang tua Kita Tidak Menanggung Dosa Kita Kita Tidak Menanggung Dosa Orang tua Kita Yang Berdosa Yang akan Mati Yang Bertobat Akan Mendapat Berkat Jelas Ayatnya Dimana Ada dosa Mau diwariskan Ini Ajaran Siapa Nabi Mana Yang Mengajarkan Bahwa Dosa Diwariskan Tidak Ada Ini Hanya Akal-akalan Paulus Saja Dia Mengatakan Maut Telah Datang Bersama Satu Orang Demikian Juga Dosa Ini Paulus Yang Punya Kerjaan Tetapi Para nabi Lainnya Termasuk Yesus Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Pertaya Aku Disalib Kamu Masuk Surga Tidak Ada Itu Diajarkan Oleh Paulus Dalam Roma Kalau Kamu Pertaya Dengan Mulutmu Bahwa Yesus Itu Tuhan Mati Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Kamu Akan Diselamatkan Itu Pernyataan Paulus Tapi Bagaimana Dengan Pernyataan Yesus Masuk Surga Itu Dengan Cara Melakukan Segala Perintah Tuhan Matius 7 Ayat 21 Lukas 18 18 Sampai 20 Terus Matius 19 Ayat 17 Sampai 20 Juga Nah Itu Jelas Gak ada Ajaran Tepus Dosa Supaya Masuk Surga Gak ada Gak ada Diajarkan Sudah Makasih Pak D Bro Anthony Masih monitor Bro Anthony Oke Bro Anthony Kayaknya Masih Jadal live Silahkan Bro Stanley Ya Kalau Abangku Anthony Monitor Saya pengen Berdiskusi Sedikit Sama Beliau Kebetulan Beliau Adalah Dari Adventist Seven Day Adventist Church Dari GMAHK Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Mungkin Untuk Narasi Tadi Yang diuraikan Sama Gurunda Ustaz Sugi Sangat Benar Sekali Yang Mana Tidak Ada Satupun Dalil Yang Menyatakan Bahwa Penyalipan Itu Menjadi Fundasi Kita Untuk Keselamatan Kalau Kita Lihat Dari Kajian Dakwa Yesu Hamas Ya Yaitu Esensinya Adalah Iman Dan Perbuatan Iman Kepada Siapa Kepada Allah Atau Kepada Elohim Atau Kepada Bapak Dan Perbuatan Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Terus Kalau Masalah Konsep Penyalipan Saya Sudah Berikan Tadi Menyangkut Dengan Apa Iya Kita Harus Perlu Kaji Lagi Karena Gerakan Kekristianan Ini Dari Sejarahnya Di Armenia Bukan Kekristianan Mula-mula Di Armenia Tahun 43 Masehi Yang Dibawa Oleh Bartolomeus Dan Juga Tedeus Begitu Juga Yang Dibawa Di Antioch Oleh Paulus Dan Barnabas Yang Sangat Kental Pengaruh Hellenisme Pada Saat Itu Akhirnya Terafiliasi Dengan Hellenisme Di Yunani Sosial Politik Konstantinopil Dan Akhirnya Apa Namanya Esensi Esensi Kekristianan Malah Terjadi Pergeseran Ketuhanan Dan Juga Lain-lain Akhirnya Lahirlah Kristian-Kristian Namanya Protestan Gereja Restorasi Seperti Gereja Masih Yang Hari Ketujuh Yang Lahir Tahun 1846 Itu Dengan Gerakannya Ingin Mengembalikan Ajaran Kristen Sesuai Dengan Alkitab Yang Mana Meluruskan Lagi Sabat Karena Yang Mana Paulus Entah Otoritas Siapa Beliau Berseberangan Dengan Ajaran Yesus Hamas Padahal Paulus Ini Bukan Salah Satu Dari 12 Hawariun Bukan Salah Satu Dari Petrus Andreas Yohanes Yakobus Filipus Bartolomeus Thomas Matius Yakobus Dedeus Simon Dan Judas Dia Bukan Salah Satu Dari 12 Murid Yesus Terus Dengan Otoritas Apa Si Paulus Ini Merubah Ajaran Yesuah Hamasya Karena Yesuah Hamasya Tidak Punya Ajaran Baru Dia Hanya Mengajarkan Bagaimana Mengimplementasikan Hukum Torah Terbagi Dua Yaitu Hukum Kasih Kepada Allah Dan Hukum Kasih Kepada Manusia Walaupun Dia Ditentang Oleh Alih-alih Torat Dari Farisi Saduki Ezeni Zeloti Herodian Dan Dari Dibantah Ajaran Beliau Nah Dari Sudut Pandang Itu Advent Coba Kembalikan Ajaran Itu Advent Tidak Memakan Daging Babi Advent Tidak Banyak Hal Termasuk Russel Yang Akhirnya Pindah Ke Seksi Jehovah Itu Geraja-gerja Restorasi Yang Ingin Mengembalikan Esensi Ajaran Kristen Ajaran Isya Almasi Atau Sekte Nasrani Pada Saat Itu Sayangnya Advent Pada 1930 An Kembali Kembali Konsep Tritunggal Karena Kalau Dari Catatan Buku Advent Tulisan James White Suami LNJ White Bukunya Judulnya Day Star Ditulis Tahun 1863 Mengatakan Bahwa Kesesatan Mula-mula Diawali Oleh Tulisan Tulisan Gereja-gereja Kuno Jadi James White LNJ White Menentang Tritunggal Saya punya Bukunya Yang mana LNJ White Dan juga James White Adalah Toko-toko Kristen Dari Gereja Advent Yang Menentang Tritunggal Tetapi Karena Kencangnya Antisemitisme Orang Yang Menyucikan Sabat Orang Yang Tindih Menyemah Yesus Itu Pasti Yahudi Makanya Di Perang Dunia Kedua Terjadi Antisemitisme Advent Mulai Terafiliasi Lagi Dengan Tritunggal Karena Mencari Aman Kasarannya Itu Kalau Kita Mau Jujur Dari Sejarah Gereja Advent Akhirnya Terjadi Dibuat Pengakuan Iman Di 1930-an Akhirnya Tritunggal Dimasukkan Lagi Dalam Doktrin Tapi Kalau Kita Kembali Ke Ajaran Advent Yang Sesuai Dengan Yang Didirikan Oleh Toko Toko Advent Pioner Advent Ellen Jawa James White Kevin Dan Lain Yang Di Tahun 1864 Mereka Tidak Percaya Tentang Konsep Tritunggal Jadi Mungkin Kita Akan Kaji Lebih Jauh Dengan Bang Abangku Bang Anthony Tadi Tapi Kalau Untuk Bahas Tentang Konsep Ketuhanan Saya Pikir Akan Suku Panjang Kalau Kita Melihat Dari Sejarah Gereja Tetapi Kalau Kita Pakai Logika Yohanes 17 Ayat 3 Karena Satupun Dari Matius Markus Lukas Yohanes Kisah Para Rasul Tulisan Paulus Tulisan Yaakobus Saudara Yesus Tulisan Yudas Saudara Yesus Dan Wahyu Atau Mimpi Yang Dituliskan Di Pulau Patmos Tidak Satupun Dalil Yang Menyatakan Secara Eksplisit Bahwa Yesuh Hamasyah Berkata Lewat Bibirnya Atau Mulutnya Bahwa Dia Adalah Allah Atau Dia Apa Terpecahnya Pandangan Tentang Siapa Yesuh Hamasyah Pandangannya Tertelianus Atanasius Gergorius Dari Armenia Begitu Juga Arianus Akhirnya Terpecah-pecah Pandangan Tentang Ketuhanan Isa Al-Masya Terlibat Di Dalam Sana Dia Difitnah Sebagai Tuhan Pada Saat Itu Akhirnya Al-Quran Turun Untuk Mengembalikan Ajaran Tauhid Menjadi Satu-satunya Benteng Tauhid Mengembalikan Ajaran Tauhid Sesuai Dengan Ajaran Yang Diajarkan Oleh Yesuh Hamasyah Diajarkan Oleh Yunus Ayub Daniel Yehessiel Musah Harun Kaleb Yosua Bin Yaqub Yusuf Isah Ishak Ismail Abraham Nuh Sampai Ke Adam Itu Ajaran Tauhid Yang Sama Yang Dikembalikan Al-Quran Kembalikan Keajaran Mula-mula Konsep Tauhid Yang Mula-mula Dan Baginda Rasulullah Satu-satunya Penglima Besar Visabilillah Yang Berjuang Untuk Itu Mungkin Itu Saya Bang Masa Allah Baik Sebelum Ke Banyuma Mungkin Sudah Kembali Bro Anthony Ada Respon Silahkan Bro Anthony Iya Jadi Perju Tauh Ini Itu Ini Itu Kalau Memang Tidak Mengimani Sebagai Juru Selamat Ya Jadi Tidak Ada Kamu Bilang Tadi Tidak Ada Rasul Paulus Murid Yesus Yang Ke 12 Tidak Ada Murid Yesus Yang Ke 70 Memang Dia Pergi Untuk Memerangi Ya Di Kisah Para Rasul 9 Ya Mengatakan Bahwa Dia Mau Membunuh Umat Umat Allah Disitulah Dia Ketubun Dengan Yesus Ketika Dia Berkubun Yesus Matanya Silau Untuk Melihat Yesus Itu Disitulah Dia Buta Setelah Buta Dia Dan Dia Tiga Hari Lamanya Buta Dan Dia Sadari Bahwa Kenapa Siapakah Engkau Eh Kenapa Engkau Tuhan Kenapa Engkau Membunuh Aku Kata Tuhan Aku Tidak Membunuh Engkau Tuhan Membunuh Masu Masu Bukan Membunuh Menyiksa Siap Siap Engkau Tuhan Jawab Yesus Dari atas Akulah Yang Telah Yang Kau Anihaya Itu Gitu Jadi Disitulah Dia Dipanggil Menjadi Rasulnya Menjadi Muridnya Jadi Setelah Dia Tiga Hari Bertobat Dia Dari Saulus Menjadi Paulus Disitu Dia Menjadi Rasul Jadi Dipakai Tuhan Dilihat Dari Keberaniannya Dilihat Dari Kegigihannya Dibalik Putar Balik 36 38 Derajat Celsus Dia Balik Tadinya Membunuh Jadi Pencari Jiwa-jiwa Sehingga Dia Sampai 7 Jemaat Yang Dibangun Ya Episus Laudikia Dan Lain-lain Jadi Itulah Jadi Supaya Kamu Tahu Sejarah-sejarahnya Jangan Sampai Menyalah Gunakan Sejarah itu Jangan Memutarbalikkan Fakta Yang Tidak Memang Sebagian Kamu Tahu Sebagian Tidak Ya Tapi Jangan Sampai Kamu Mengatakan Bahwa Inilah Agama Yang Benar Inilah Agama Yang Benar Jadi Itu Tidak Bagus Jadi Kalau Memang Kamu Sudah Dari Kesesatan Itu Menjadi Sesat Duga Ya Belajarinlah Itu Baik-baik Supaya Dapat Terlalu Panjang Kita Komentari Sebenarnya Begini Ketika Kita Melihat Kesaksian Paulus Di Dalam Kitab Rasul 9 Ayat 7 Ya Itu Disitu Dikatakan Bahwa Yang Menyertai Paulus Itu Dia Mendengar Suaranya Tetapi Tidak Melihat Apapun Coba Anda Bandingkan Dengan Kisah Para Rasul 22 Ayat 9 Disitu Dia Tidak Mendengar Tapi Melihat Di Kisah Para Rasul 9 Ayat 7 Dia Itu Mendengar Ya Tapi Tidak Melihat Kisah Para Rasul 9 22 Ayat 9 Melihat Tapi Tidak Mendengar Ini Kalau Memang Paulus Ini Dipakai Oleh Tuhan Ya Kenapa Ini Paulus Ini Ajarannya Sangat Nyimpang Dari Ajaran Yesus Seperti Yang Sudah Saya Utarakan Tadi Bahkan Berani Beraninya Paulus Mengatakan Tuhan Itu Tulul Ya Terlihat Bahasa Apa Namanya Bahasa Inggrisnya Versi King Game Itu Anda Lihat Disitu Disitu Sangat Jelas Bahwa Ini Saya Bukakan 1 Korintus 1 Ayat 25 Ya Itu 1 Korintus 1 25 Nah Ini Sebab Yang Bodoh Dari Allah Ini Kalau Versi King Game Itu Sebab Tuhan Tulul Ya Sebab Ketululan Tuhan Itu Lebih Baik Daripada Manusia Yang Bijaksana Benarkah Paulus Ini Sudah Tobat Sementara Dia Mengatakan Tuhan Itu Tulul Nah Ini Saya Buka Yang Versi Terjemahan Lama Ya Versi Terjemahan Lama Anda Lihat Kawan-kawan Saya Tidak Mengada-ada Ini Karena Kebodohan Tuhan Disini Sebut Allah Saya Tidak Menyebut Allah Ini Memang Biadab LAI Ini Allah Dikatakan Tulul Sebab Kebodohan Allah Itu Lebih Besar Hikmat Daripada Manusia Dan Kelemahan Tuhan Itu Lebih Gagah Daripada Manusia Bagaimana Mungkin Tuhan Semesta Alam Yang Maha Perkasa Dikatakan Lemah Tuhan Yang Maha Mengetahui Dikatakan Tulul Ini Apa-apaan Apakah Ini Menunjukkan Bahwa Paulus Ini Orang Yang Bertobat Tidak Paulus Itu Bukan Bertobat Tapi Merusak Ajaran Yesus Itu Sendiri Itu Jelas Dari Kesaksiannya Sudah Mencla Mencle Katanya Kawannya Mendengar Tapi Tidak Melihat Di Kesaksian Yang Lain Melihat Tapi Tidak Mendengar Apa Yang Dipercaya Dari Orang Seperti Ini Silahkan Bang Stanley Kalau menapa Iya Beliau Bernerasi Tentang Paulus Jadi Saya Tidak Pernah Menyalahkan Apa Yang Saudara Imani Saya Hanya Sedikit Mengangkat Literasi Yang Tertulis Di Dalam Bebel Dari Sudut Pandang Saya Jadi Gini Bang Jadi Kalau Kita Mau Sama-sama Merometernya Kepada Apa Yang Didakuhkan Oleh Yesus Hamasya Beliau Cuma Datang Dua Kali Yang Pertama Datang Di Abad Pertama Yang Kedua Datang Di Akhir Zaman Itu Klaim yang tertulis dalam kisah para apostolos atau kisah para rasul yang dalam global itu. Itu klaim sepihak yang dituliskan oleh Lukas. Pertanyaannya siapa Lukas ini? Jangankan si Paulus, kita harus pertanyakan siapa dia. Jangankan si Lukas yang menulisnya. Paulus pun kita harus pertanyakan dulu, apalagi si Lukas. Yang metabene-nya adalah sahabatnya Paulus. Dia bukan siapa-siapa di antara 12 Hawaryun. Bahkan tidak pernah bertemu dengan Yesuah Masya. Entah si Paulus ataupun si Lukas, penulis kisah para rasul. Jadi kalau memang di sana terdapat redaksi-redaksi yang menyangkut dengan dia dulu membantai, menyiksa murid-murid Yesus dan lain-lain, itu klaim sepihak. Karena tidak ada konfirmasi dari 12 Hawaryun bahwa si Paulus ini adalah orang Farisi yang menyiksa Yesus dan juga murid-muridnya. Walaupun kita pahami bahwa orang-orang Farisi bertentangan secara akidah, secara pandangan tentang ketuhanan, tentang bukan ketuhanan. Mereka sama-sama menyembah Elohim. Berbeda pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan Torah. Dan di sana juga sangat banyak. Kalau Abang Advent juga Abang pahami bahwa Yesuah Masya juga tidak pernah menghapus hukum Torah. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang Advent, Abang kebetulan dari sudut dari gereja Advent, kan Advent tidak menjalankan ajaran Paulus. Karena kalau kita ikut ajaran Paulus, binatang yang tidak dimakan di planet bumi ini, yang kaki empat cuma kaki meja yang tidak dimakan. Selebihnya dimakan. Yang berterbangan di udara semua dimakan. Kecuali Lion Air, kecuali Garuda Airlines yang tidak dimakan. Apapun yang berterbangan, makan semuanya. Kalau hewan keempat, yang di laut yang tidak dimakan cuma kapal selam. Selebihnya makan semuanya. Merah halal semuanya. Itu menurut Paulus. Tetapi kalau menurut ajarannya Advent atau yang dikaji dari Asesia Alkitabiah, babi dilarang. Anjing dilarang. Yang tidak memahbiak, yang tidak berkuku belah, itu dilarang. Dalam binatang-binatang yang di darat. Yang di laut, yang tidak bersisik dan tidak bersirik, itu dilarang. Tapi kalau ikut barometer pandangannya Paulus, semuanya dimakan. Yang penting dibawakan dalam doa. Karena semua yang masuk itu adalah halal yang keluar yang haram. Itu menurut tulisan Paulus. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kalau abang kelembau, abang mungkin lebih paham tentang sejarah, tentang historis, tentang kekristianan. Ayo kita diskusi malam ini. Kalau abang dari sudut pandang Advent, ayo kita diskusi tentang tulisan-tulisan Ellen Jowat. Tentang tulisan-tulisan James White. Tentang wahyu pekabaran tiga malaikat. Ayo kita diskusi malam ini. Sejauh apa pemahaman abang tentang ajaran-ajaran Advent? Saya 33 Advent di sana. 33 tahun saya di Advent. Jadi kalau abang mau kita diskusi tentang apa yang dituliskan oleh tulisan-tulisan Ellen Jowat dan juga James White. Kalau memang tidak, silakan panggil pendeta. Entah dari Uni Timur, Uni Barat, atau pendeta-pendeta yang ada di gereja. Ayo kita diskusi santai di sini. Kita tidak pernah menyerang keimanan. Karena keimanan biarlah dia bersama yang di hati Suni Barat kita masing-masing. Tetapi yang kita bahas ini historis. Data dan fakta yang memang tidak bisa kita bantah kalau memang itu pernah terjadi gitu bang. Terima kasih bang. Bang Juma. Mana nih Bang Juma? Kenapa pada diam? Tunggu ya. Belum siap bang Juma. Ke Bang Juma ini ada yang perlu didengarkan mengapresiasi kepada Stanley. Anda mungkin sudah tahu semua. Mereka mendengar di luar. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak pinter. Pinter banget nih. Salam. Salam dari saya, Kai Nama. Ini anak pinter ini. Pinter ini. Ini jadi penerus ini. Ya Bung Andi. Salam dari Kai Nama. Terusin itu. Karena memang harus luas. Pengetahuan itu. Baik secara pengetahuan sekular, teologikal, biblikal, maupun dari pengetahuan historikal. Salam dari Kai Nama. Pinter, denak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut siapa dulu? Ustaz Kai Nama itu Bang Andi. Betul. Salam balik buat guru naku itu Bang Ustaz Kai Nama. Saya selalu ikut kajian beliau tentang para keletos. Itu yang menjadi pandangan saya saat ini. Pandangan beliau tentang menafsirkan para keletos. Yang akhirnya menjadi keimanan saya bahwa itu mengarah kepada bagian Rasulullah. Terima kasih Bang. Salam buat Ustaz Kai Nama Betapung orang tua dari Ambon itu ketahuan kebetulan satu kampung jual. Beliau memantau di luar. Bentar ya. Allahu Akbar. Salamin ya. Salamin dari Kain Nama. Mantap ini. Mantap. Barakallah. Mohandih juga Allah sayang. Allah berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ya. Salam. Bapak. Beto panggil bapak saja. Bapak Ustaz. Salam guru naku. Insya Allah umur panjang. Saya pengen sekali ketemu dengan beliau. Oke. Baik. Jadi beliau mantau kok. Jadi salam persahabatan para muallab. Itu intinya. Antony. Antony kok di mute. Jangan sampai digantikan oleh si Mencer ini. Mencer mah. Aduh. Gimana nih. Biarlah dia menjadi bayang-bayang semu disini. Jadi inti topiknya malam ini adalah. Kenapa sih. Kenapa sih. Selalu. Ada dorongan dalam hati. Membuat. Diimani. Begitu kuat. Bahwa anak kesayangan Bunda Maria ini kok. Bisa diimani di salib. Terkutuk pula lagi gitu. Untuk menembus dosa manusia. Bukankah ajaran seperti ini tuh. Tidak dikenal. Di zaman Yesus hidup. Tidak dikenal. Sesudah. Sebelum Yesus Amesia. Ajaran para nabi. Tidak ada mengorbankan. Anak orang. Untuk menembus dosa. Ini menurut kalian semua. Ini siapa sumbernya ini. Kok ini ajaran kok begitu berkembang. Diminati oleh banyak orang. Sedangkan setelah didiskusikan. Itu tidak bisa. Diterangkan. Memakai akal sehat. Semua pakai iman gitu. Kalau udah dijelaskan berkali-kali oleh Bang Juma. Bahwa. Orang yang disalib itu adalah orang pasik. Orang yang terkutuk itu adalah orang pasik. Bukankah Tuhan pencipta alam semesta. Melarang sekeras. Membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa enggak dibalikan saja. Kepercayaan itu bahwa yang disalib adalah orang yang pasik. Bukan orang yang tidak punya dosa. Bukan utusan Tuhan. Bukankah Yesua Amasya itu kita anggap sebagai nabi. Atau manusia yang mulia. Yang pernah datang untuk badi Israel. Kenapa iman ini. Ada segolongan orang. Bahkan sebanyak orang. Milyaran orang kok percaya gitu loh. Apa penyebabnya gitu loh. Ya kalau untuk mualap sudah terjawab. Bisa enggak sih. Bisa enggak sih itu pakai akal sehat. Akal cerdas sedikit gitu. Bahwa di bebel sendiri itu enggak ada. Yang disalib itu adalah orang pasik. Orang yang banyak dosa. Orang yang banyak meninggalkan ajaran Tuhan. Orang yang sering makan uang pajak dan lain-lain kan gitu. Nah bukankah itu masih kategori kepada Yudas. Kenapa sampai Yesua Amasya atau anak Maria yang disalib. Terkutuk pula lagi kalatia 3.13. Itu kira-kira yang mau dijelaskan palam hari ini. Supaya semua teredukasi. Kira-kira kita kopinya lanjut. Saya menanggapi dari kapasitas saya. Saya mau izin turun dulu. Karena saya udah enggak pantas nih duduk sama guru-guru saya di atas nih. Saya izin dibawa bang. Terima kasih gurunda ustadz saya. Saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencer kau mau menjelaskan apa? Emang kau ngerti mas Indonesia? Saya mau menanggapi apa yang menjadi narasi Anda barusan ya. Karena Anda disini kan. Coba kita dengerin. Coba kita dengerin nyambung enggak ya? Coba-coba. Karena Anda disini kan membahas ataupun ya. Mendiskusikan tentang apa yang Anda tahu. Kan begitu. Ya. Di dalam keterbatasan Anda tentu disini perlu saya jelaskan apa yang menjadi narasi Anda barusan. Ya. Patut Anda ketahui ketika Anda mengatakan ini ajaran dari mana. Tidak ada di Bible yang mengatakan Yesus itu disalib. Ataupun ya anak kesayangan Maria kok jadi terkutuk. Anda tahu. Kata terkutuk itu dari Alkitab. Kan begitu. Anda tahu. Bahwasannya yang disalib itu adalah Yesus. Anda tahu itu. Cuma Anda tidak menerima karena Anda itu Islam. Karena di dalam ajaran Anda itu ya. Bahwasannya yang disalib itu orang yang diserupakan. Anda kan tidak mau mengimani apa yang tertulis di firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kami. Kan begitu. Persoalannya hanya mencari pembenaran. Terminologi Nabi Anda kan begitu. Saya membaca ya dalil ya Roma pasal 10 ayat 4. Kalau Roma ya iyalah memang itu kerjaannya Paulus. Karena menurut Paulus kalau Yesus tidak disalib tidak dibangkitkan. Tidak ada kristian. Itu menurut Paulus. Saudara membodohkan jadi gini. Kalau Anda menempelkan surat Roma ke dalam tragedi penyaliban. Orang Yahudi percaya enggak? Iya. Percaya enggak orang Yahudi Anda sekarang. Tunggu Anda sekarang bawa kitab Anda itu. Jerusalem sana. Di Israel, Palestine. Anda bacakan. Kira-kira bukan hanya diludahin. Anda dilempari tai onta. Itu ajaran surat Roma itu untuk Romawi. Sedangkan Yesus itu penyalibannya di tengah-tengah Bani Israel. Kencing apa? Kencing unta ya. Sekalian yang kencing onta Anda disiram. Dia di arah itu. Mbak Manjumah selesaiin dulu. Nanti Anda. Oke. Jadi kalau Anda kemudian membawa narasi kitab Roma itu. Surat-surat wartawan itu Anda bawa. Kemudian. Untuk dibacakan di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Kesian ente. Ini tragedi penyaliban di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang Israel yang memutuskan perkara penyaliban itu ahli Taurat. Ente ahli apa? Ente ahli apa? Ente sudah selesai belum? Belum. Poin ente sudah saya ambil di sini. Nah sekarang kalau begitu. Kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan yang datang kepada peran nabi Bani Israel. Dalil menginginkan kemudian menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Itu tertulis di mana? Silahkan. Iya. Mana? Saya ambil dulu poin Anda yang pertama ya. Saya kaji dulu. Yang terakhir aja. Yang terakhir aja. Mana dalilnya Tuhan yang mengutus para nabi. Menginginkan penebusan dosa dengan cara membunuh manusia. Silahkan. Iya. Saya mau mengasih tahu kepada Anda sekarang ya. Ini tentu bersumber dari firman Allah itu sendiri. Walaupun Anda mengatakan Roma itu bukan firman Tuhan. Eh firman Elohim yang saya minta bukan firman Bapak Paulus Tuhan kau itu bukan. Oke. Persoalannya di sini Anda bisa berdiskusi dengan saya apa tidak. Itu aja jawabannya. Eh saya minta dalil wahai manusia yang membodohkan. Saya minta dalil mana firman Elohim yang menyatakan bahwa manusia dosanya ditebuskan dengan cara membunuh orang benar di atas tiang salib. Mana? Barusan kan saya mau membaca dalil. Anda sudah congor lagi. Saya minta firman Elohim bukan firman Tuhan Paulus. Paulus itu kan Tuhan kau yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Oke. Oke dari tadi oke terus. Anda yang saya pakai maka ketika nabi anda mengatakan. Eh kenapa nabi saya diajarkan oleh Elohim Tuhan saya mengatakan bahwa nabi saya itu nabi Isa itu tidak disalibkan. Karena dia orang suci. Datang NT bersama dengan setan mengajarkan bahwa Yesus mati disalibkan nebus dosa orang-orang Roma. Sekarang tunjukkan dalilnya Elohim mengatakan bahwa untuk menebus dosa orang Roma Yunani Tuhan membunuh orang suci. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Iya. Nah iya lagi tadi oke sekarang iya. Iya Anda bisa berdiskusi kalau nggak bisa ya jawab. Nggak bisa saya hadapin kamu. Saya sedang berdiskusi dengan orang yang membodohkan dirinya. Saya tanya dalil Bung. Kalau ada dalil dari kitabnya orang Yahudi bukan kitabnya orang Kristen. Kalau kitabnya orang Kristen kan perjanjian baru. Saya minta dalil dari kitabnya orang Yahudi. Bahwa Tuhan menginginkan penebusan dosa terhadap orang Roma dan Yunani. Dengan membunuh nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai tumbal. Silahkan. Iya. Matius 28. Eh saya tidak minta dalil dari Tuhanmu Matius. Yang saya minta dalil dari Tuhannya Bani Israel Elohim. Berbicara mengenai Elohim berarti perjanjian lama. Jangan kau bawa-bawa agamamu yang Kristen itu. Kristen itu agama Barat. Yang saya minta agama Yahudi. Ada firman Tuhannya. Membolehkan membunuh manusia benar. Dikarenakan untuk menegus dosanya orang Roma Yunani. Triminologi yang datang abad ke-6. Tentu itu sumbernya. Saya minta dalil dari perjanjian lama. Ngapakah kamu bawa Islam? Lalalala. Tidak bisa diskusi dia nih anak. Saya minta dalilnya Bung. Di dalam perjanjian lama. Bersambung berdiskusi dengan saya. Kenapa ya? Entah sampai kapan kali ini. Karena otakmu enggak ada. Dengarkan, dengarkan. Ini takasih dalil ya. Ini yang dibilang dalil ini. Coba lihat. Nomor satu, nomor dua dari kitab Yeremia. Dengarkan. Dengarkan. Kalau kamu itu ada otak. Dengar. Kalau kupingmu masih bisa berfungsi. Ini. Dengarkan. Tuhan mengatakan. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Bahwasanya. Ketika mereka memerin... Memelaksanakan kemudian. Katakan kepada orang-orang Yahudi. Apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan. Penghapusan dosa kemudian. Untuk Tuhan. Sampaikan kepada mereka. Agar memberikan kemudian kurban. Berupa ternak. Apa itu? Kambing. Sapi. Lembu. Domba. Nah. Anda datang. Kekristianan Anda datang nih. Dari Barat. Mengajarkan. Tuhan. Meminta mempersembahkan. Penebusan dosa. Berupa korban dari manusia. Tolong tunjukkan dalilnya itu dimana. Silahkan. Ya. Kalau Anda mempertanyakan. Tentang. Perjanjian lama. Yesus belum lahir. Ya. Kemanesian sampir. Manusia. Jadi manusia. Yesus belum lahir. Paulus sudah lahir gitu. Kristen sudah lahir. Oke. Saya menjawab ya. Ijin ya. Saya menjawab. Iya. Oke. Iya. Itu aja terus. Sampai besok. Ya. Roma. Pasal 10. Ayat-ayat. Ayat-ayat. Ngapain kau bawa surat-surat kau pompong dari Barat. Itu yang saya minta firman Tuhan. Bukan firman Paulus. Berdiskusi berarti. Ente yang tidak berdiskusi. Yang bisa berdiskusi. Lawan diskusi. Anda minta dari perjanjian lama. Ente bawa dari surat kabar. Yang kita minta dari firman Tuhan milik orang Yahudi. Yang melegalkan kemudian penyaliban pembunuhan untuk dosa waris. Itu firman Tuhan itu. Walaupun perjanjian balik. Menek Mukiper. Tuhanmu itu Roma. Itu Paulus Tuhanmu. Itu bukan Tuhannya Bani Israel. Firman Tuhan. Yang saya minta. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhannya Bani Paulus. Yaitu Paulus. Yang saya minta Bani Israel. Gini loh pertanyaannya. Saya ulang ya pertanyaannya. Cari di perjanjian lama. Ini dipertegas ya. Cari di perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama itu. Perintahnya. Membunuh anak manusia. Yesua Amasya. Untuk menebus dosa. Di perjanjian lama. Silahkan. Di perjanjian lama. Ketika Anda mempertanyakan perjanjian lama. Tentu ya ini adalah di dalam kitab suci yaitu Alkitab. Tentu korelasinya. Tentu berhubungan dengan ayat perjanjian lama. Dan ayat perjanjian baru. Bukan berarti ketika saya. Ngomong apa. Nih cara berdiskusinya baik. Coba tanya saya Bang Handi. Tentang perjanjian lama yang terkait dengan korban. Coba dengarkan. Sajarin. Diajarin. Nih diajarin. Membodohkan. Diam dulu. Tanya saya Bang Handi. Mana dalilnya Tuhan mengarahkan korban kepada Bani Israel. Coba dengarkan. Ada dua pertanyaan ke Bang Jumat. Dimana dalilnya itu. Orang terkutuk. Nggak boleh dibiarkan semalaman. Harus secepatnya diturunkan. Ulangan 22. 21. Nomor 22. Sampai 23. Mau saya bacakan Bang Handi? Bisa. Silahkan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia atau seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhanmu kepada milikmu sebagai milik pusakamu. Tuh dalilnya. Apa salah dan dosanya orang sehingga digantung terkutuk di tiang salib? Oleh Tuhan, Tuhan menyalibkan orang yang tergantung ini disebabkan karena dia makan suap, menerima suap Bang Handi. Dalilnya ulangan 27. Nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Itu jelas. Nah, kalau Bang Handi bertanya kepada saya tentang penyebab daripada terkutuknya orang tersebut. Diterangkan secara terinci, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau ada orang menerima suap untuk mengkhianati seseorang, melaporkan seseorang yang tidak bersalah untuk dihukum mati, maka dihukum terkutuk oleh Tuhan. Ulangan 27. Nomor 25. Nah, puas kan? Penanya puas. Ada lagi pertanyaan. Siapa kira-kira nama yang sesuai kriteria itu, Pak Joba? Siapa? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohannes 12, jelas sekali yang makan suap itu Judas. Makanya diterangkan di dalam kisah pra-rasul 1, nomor 18, nomor 19, dan juga dalam Matius 27, nomor 5, nomor 6, nomor 7, yang makan suap itu adalah Judas. Nah, puas kan penanya? Oke. Penanya puas. Ada lagi Bang Handi? Kedua. Kalau sekiranya Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan para nabi itu tidak menginginkan korban manusia, tradisi zaman dulu, lalu apa yang harus dikorbankan? Nah, menurut Amsal 11.8, ini hikmat ini, hikmat firman Tuhan kepada Salomo. Oke? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pasti menggantikannya. Amsal 11.8. Berarti ketika kita gabungkan dengan Amsal 21.18, orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jelas, Yesus tidaklah dia sebagai orang pasti, Yesus bukanlah pengkhianat. Tapi yang pasti adalah Judas karena menerima suap, yang pasti adalah Judas, dan kemudian pengkhianat adalah Judas. Maka Judaslah yang mati di atas tiang salib, dengan kata lain, 2024 tahun orang Kristen selama ini menyembah Judas. Puas, puas kan penanya, kalau kayak gitu. Puas, penanya. Puas. Puas. Bahan di puas, ya. Imbangkan kemencerdaskan. Coba tanya-tanya dia. Coba tanya-tanya. Coba tanya-tanya. Sebut kayak dengarkan dulu, wey. Dengarkan dulu. Belum ditanya, udah nyorocos dia. Kenapa bocor benernya? Kepalanya bocor, belum ditanya, sudah mengomong. Iya, santai dulu. Tanya-tanya. Pertanyaannya, ya. Wey, dengarkan dulu pertanyaannya. Coba-coba lihat. Anda berdua nih, ya. Pak Antoni sama Pak Mencerny. Sebutkan di dalam perjanjian lama, ya. Tuhan para nabi itu menginginkan tumbal manusia di tiang salib. Ada nggak? Silahkan. Waktu saya berapa detik atau berapa detik? Kemihan tanah, otak ilmu nggak ada gitu. Waktu saya berapa detik? Dua jam. Oh takut. Oke. Saya tidak minta waktu dua jam. Saya minta waktu dua menit. Oke? Coba pertanyaannya diulang. Saya tujuh nomor yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Terkonfirmasi dia. Ini punya lima. Ini ada pertanyaan dengan penyaluran. Iya. Kapan dan siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan di Manuil? Siapa? 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 Anda jangan takut berdiskusi dengan Kristen. Anda itu harus ditanya. Harus mencetasi. Jangan memodohkan. Anda ditanya. Ketika ada Kristen yang mau berdiskusi. Kalau orang yang bisa mencetasi. Hargai yang bertanya. Kamu ditanya apa? Punya ini. Eh, Markona kau diam aja. Ini hargai. Hargai penanya. Hargai orang bicara. Ini sudah tengah malam. Bahkan sudah jam 1 lewat di sini. Hargai orang bicara. Jumlah. Tidak ada penghargaan bagi ayam. Orang ditanya apa? Dijawab apa? Ditanya. Ditanya apa? Jawab apa? Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel? Hei. Ibunya Bunda Maria yang melahirkan pernah dipanggil anaknya Immanuel? Jomor doang. Eh, kamu yang jomor. Ditanya apa? Jawab apa? Ya, ini kan ada korelasi. Mana ada korelasi. Banyak cerita penipu. Korelasi-korelasi. Tolong tunjukkan di mana Maria yang memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Di mana? Santai, bro, Anthony. Santai. Penipu aja kalian itu. Makanya jangan nyimba Judas. Jadi kembali ke topik, bro, Anthony. Ada nggak diperjian yang lama itu? Ya, Tuhannya para nabi. Memerintahkan untuk membunuh orang di tiang salib untuk menubus dosa. Ada nggak? Di dalam perjanjian lama itu masih di pengampunan dosa melalui binatang-binatang. Tetapi itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang. Tidak ada perjanjian baru. Makanya Yesus sebagai apa kurban untuk mensahkan itu semua Yesus. Ini yang berdosa ada yang berdosa. Oke, udah-udah dilangkap. Artinya adalah baru Anthony di perjanjian lama. Nggak ada jarang kayak gitu. Nanti di perjanjian baru, baru dibuatkan surat oleh Paulus. Betul? Bukan Paulus. Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah. Perah ini orang. Aduh. Patuh itu. Firman Allah. Firman Allah. katanya otak pecah firman ngalah sejak kapan itu luka jadi nabi iya otakmu mengatakan itu nabi bukan nabi dia rasul nah kalau bukan nabi lalu firmannya dari mana udah saya bi tadi saya sudah tanya kamu apa arti nabi apa arti rasul nabi adalah orang yang menerima firman dari Allah rasul adalah seorang nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya oke nabi apakah menerima langsung nabi lalu menerima langsung nabi ku menerima langsung tidak melalui penyelidikan antara makhluk siapa makhluknya siapa makhluknya gak tau itu siapa namanya roh kudus dia gak ada memperkenalkan diri untuk apa dia memperkenalkan diri perkenalkan nama saya paulus pilih Bunda Maria pelisabeth pelisabeth jangan bergisar topik eh pelisabeth nah apa itu malekat itu memperkenalkan ini bukan proses ini bukan tapi proses bawa yuan jangan ke topik sekembak kemana-mana jadi menurut bro Anthony ya penyaliban itu untuk menembus sorry bang di sorry bang di tadi ada yang chat saya katanya ada yang mau sahadat di bawah bener kan enggak enggak itu candai itu enggak enggak serius saya udah cek ya enggak usah cek-cet saya lah jangan-jangan cek saya aja jangan kebanyumah sibuk ke saya aja kayak tadi udah dicet juga ke saya bro ya itu enggak ada itu enggak minta dia ini nomor saya kok banyak orang yang enggak kenal saya tahu nomor saya ya jadi enggak penambah bagiin-bagiin lho mau ganti nomor lagi ya jadi kesimpulannya menurut bro Anthony ini secara tidak langsung di perjanjian lama Tuhan para nabi itu tidak ada perintahnya para Tuhan itu untuk ya menyalip manusia yang namanya Yesua Mesya menembus dosa enggak ada nanti di perjanjian baru baru bermunculan perintah dan hal-hal yang demikian betul ya bro Anthony ya sepakati dulu nih oke 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 keperpustakaan lagi oke jadi jelas itu jadi perjanjian baru penjelasannya Yesus mati di tiang salim menembus dosa perjanjian lama enggak ada jadi antara PL dan PB tidak sinkron dengan ajaran ini buktinya contoh nih kalau ada orang bawa-bawa salib di tengah tradisi Yudaisme sudah banyak kita lihat korban diludahi dan segala macem karena mereka jijik memang hal itu tuh tapi di dunia barat itu sangat diimani kita hormati iman anda disini yang penting diskusi jujur teputangan jadi agama Kristen itu agama yang bidat bagi Yahudi makanya dikatakan Yesus di catatan Matius Matius 23 nomor 15 apa dikatakan disitu celakalah engkau wahai ahli taurat orang farisi orang munafi engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang masuk agamamu setelah dia masuk agamamu kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau jadi ada orang farisi nyeberangi lautan menjelajahi daratan mendirikan agama penganutnya semuanya orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang Yahudi agama apa yang didirikan oleh orang farisi ya itu tadi agama Kristen itu saudara Antonius makanya orang Kristen itu dua kali lebih jahat kenapa dikatakan dua kali lebih jahat karena mereka menyembah bukan Tuhan dan menyembah Judas gitu jadi yang kalian sembah itu Judas bukan Yesus Yesus itu orang suci diselamatkan oleh Tuhan gak mungkin tidak mana dalilnya Amsal 2 saat aku itu ini Bible yang mengatakan iya si lotakmu itu Bible yang mengatakan kok angka personal baru Anthony ke datanya Bible yang mengatakan iya iya dia kan pukul ratakan Kristen semua katanya semuanya orang Kristen yang menyembah Yesus pasti menyembah Judas itu loh iya makanya itu dari otak dia loh sekarang saya tanya Yesus atau Judas yang terkutuk orang yang dikayu salib menerima kutukan enggak jangan orang saya tanya dulu Yesus atau Judas yang terkutuk terkutuklah yang dikayu salib nah itu dia makanya saya tanya apakah Yesus yang terkutuk atau Judas siapa yang disalib disitu yang terkutuk dulu baru kita tentukan enggak siapa yang disalib itu mau dulu siapa yang terkutuk Judas atau Yesus siapa yang tersalib kan siapa yang terkutuk itulah yang disalib terkutuklah yang digantuk dikayu salib nah siapa itu yang terkutuk siapa yang terkutuk siapa yang terkutuk yang disalib siapa yang terkutuk siapa ikuti aja siapa yang disalib menurut kamu Yesus kan sekarang apa apa yang menyebabkan Yesus itu terkutuk dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia terkutuk karena dosa manusia saya tanya dosa apa yang Yesus tidak ada dosa Yesus kalau tidak ada dosa Yesus lalu siapa yang mengutuk Yesus dosa itulah yang mengutuk saya tanya kalau Yesus tidak punya dosa lalu yang mengutuk Yesus siapa dosa semua manusia yang mengutuk Yesus siapa makanya yang mengutuk Yesus siapa karena dosa itu adalah kutukan yang mengutuk Yesus itu siapa Dia menerima kutukan itu Saya tanya yang mengutuk Yesus siapa Dosa itu adalah kutukan Saya tanya yang mengutuk Yesus siapa Eh mama eh susah kali bicara sama kambing mama Saya tanya yang mengutuk Yesus siapa Dia menerima kutukan gimana sih Iya yang mengutuk Yesus siapa Dosa itu yang mengutuk Dosa yang mana yang Yesus lakukan Dosa yang kau melakukan Kenapa saya Kenapa saya yang melakukan Yesus yang dikutuk Eh beleng beleng Gepeng gepeng Tuhan mengutuk siapa ketika ada yang melakukan dosa Misalnya nih Yesus tidak melakukan dosa Saya melakukan dosa yang dikutuk oleh Tuhan siapa Dia menerima kutukan Eh nenekmu kipir Saya tanya Tuhan memberikan kutukan kepada siapa ketika saya berdua dengan Yesus Yesus orang suci Bang Suma orang berdosa Yang dikutuk oleh Tuhan siapa diantara saya berdua dengan Yesus Orang yang berdosa yang berdosa yang berdosa yang berdosa Saya berarti Kenapa Yesus yang dikutuk Orang yang melanggar hukum Allah dilimpahkanlah kepada Yesus Iyih mamanya Dari mana ilmunya itu dari mana ilmunya Ya dari kitab suci Mana dimana tertulis kitab suci yang mana Kitab suci yang mana Ya alkitab lah Aduh sekarang ku hilang lagi Kulang lagi Kulang lagi samamu ya Kamu dengar Kamu dan bombom Dengarkan saya Dengarkan saya Dengarkan saya Dengarkan saya Kamu berdua bersama dengan bombom Bombom curi ayam Kamu bukan pencuri ayam Kira-kira antara kamu dan bombom yang dikutuk siapa Saya tidak mengikuti bombom Bukan saya suruh kau mengikuti Saya tanya Kamu dengan bombom Kenapa kau bandingkan dengan bombom Saya tidak bandingkan Ini analogi Bombom pencuri ayam Kamu bukan pencuri ayam Tapi pencuri sapi Kamu tidak mencuri Bombom mencuri ayam Kira-kira diantara kalian berdua Yang dikutuk oleh Tuhan siapa Jangan bandingkan dengan si bombom Udah saya bilang Jadi kau mau dibandingkan dengan siapa Saya berdosa Dilimpahkan dosa saya kepada Yesus Itu Oh iiii Mama Inga Jadi itu sudah Oke Ada dalil pendukungnya Ada dalil pendukungnya Ada dalil pendukungnya dari firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 Oke Yohanes 3 Nomor 16 Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini Maka dia kemudian Menganugerahkan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Mana dosamu disini ditanggung sama Yesus Iya mana dosamu ditanggung Yesus disini Mana Siapa percaya kepadanya Dia akan memperoleh hidup yang kekal Eh percaya apa Beriman Dimana Yesus mengatakan bahwa aku menanggung dosamu Dimana Wah Banyak itu Oke silahkan Saya tunggu satu aja Disa mu diampuni gitu Banyak gitu Kok dosamu diampuni Aku menanggung dosamu Mana mana Disa mu diampuni gitu Di dalam lukas Banyak itu Satu mis disitu Iya lah disitu Siapa lagi sih yang mengini report ini Ah Iya gerundah kena report kayaknya Ini loh bro Anthony Bro Anthony kan Yesus tidak punya dosa Dua pulang kata-kata Ya Waalaikumsalam Kita bandingkan aja ya Dengan Bentar dulu bunda Judas kan banyak dosa tuh Kan gitu Yesus tidak punya dosa Menurut anda Nih Yang Dikutuk Yesus atau Judas Judas juga berdosa Tetapi Oleh karena dia tidak mau mencinta ampun kepada Tuhan Bahkan kematiannya juga Sampai kematian tidak mau mengampuni Dia yang gak terampun Namun Yesus itu tidak berdosa Dia menerima dosa-dosa manusia Mereka Upa dosa adalah mau Dede 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 Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah Kira-kira Kira-kira Yesus tidak bersalah Saudara yang bersalah Zaman kapan itu Ini firman Tuhan ini Ini firman Tuhan Iya saya akui Firman Tuhan Tetapi Jamannya Zaman Musa Loh ya Zaman Zaman Musa Iya Zaman Yesus beda dengan Zaman Musa Yesus berkata Lebih muda Langit dan bumi lenyap Adalah Zaman Lahiriya Dengarkan dulu Perjanjian baru adalah Zaman Laka Rohanian Dengarkan dulu Dengarkan dulu Dengarkan dulu Dengarkan dulu Saya Dengarkan saya Menurut Yesus Hukum Taurat Kalau dihilangkan Setitikpun Itu apa Akibatnya Hukum apa Sekarang Loh Apa Sekarang Yesus Tidak mengenal Yesus Tidak mengenal Kitabmu Eh Yesus Tidak mengenal Kitabmu Menurut Yesus Tau bilang Barusan Tidak boleh Menghilangkan Hukum Yesus Tidak mengenal Hukummu Gimana sih Kamu itu Eh Bahlu Sudah Turunkanlah Monyet ini Eh Eh Mas Turunkan Monyet ini Kamu tidak Gila Gila Kamu tidak Percuma Kamu Kamu yang Gila Kamu yang Gila Kamu Kamu Ngerti Firman Sosok Bangsar Ajak Pendetanya Kesini Bangsar Iya Pendetamu Kusur Kesini Saya Pendetamu Kusur Kesini Pendetamu Atau Paulus Kekasih Bangkit Lagi Suruh Hadapi Saya Saya Menghadapi Kamu Apakah Enggak Ada Ilmu Gimana Sudah Bisa Ya Lucu Iya Sekarang Sekarang Saya Tanya Menurut Yesus Menurut Yesus Kalau Menghilangkan Setitikpun Dari Hukum Taurat Apa Akibatnya Hukum Apa Dulu Sedangkan Hukum Tengah Hukum 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 Sipil Hukum Sipil Hukum Moral Aduh Dasar Prem Gereja Pertanyaan Saya Dengarkan Keluaran 23 Nomor 7 Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Ada Dua Bersalah Yudas Bersalah Karena Berkhianat Yudas Bersalah Karena Dia Kemudian Makan Yesus Tidak Berkhianat Yesus Orang Mulia Kira-kira Di antara Kedua Manusia Ini Yang Mana Yang Dihukum Tujuan Itu Hukuman Sekarang Raturan Contoh Raturan Pemerintah Yang Melanggar Pasal Pasal Ini Yang Melanggar Itu Dihukum Beda Hukuman Kepada Yesus Itu Hukuman Dosa Orang Yang Dilimpah Ini Dalilnya Ada Markona Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Pada Perjanjian Lama Ada Yang Menamakan Kitabnya Orang Yahudi Perjanjian Lama Siapa Perjanjian Lama Siapa Yang Mengatakan Kitabnya Orang Yahudi Ini Perjanjian Lama Siapa Yang Mengajarkan Anda Mengatakan Paham Paham Kalian Saya Siapa Yang Mengajarkan Anda Perjanjian Lama Itu Eh Pak Kitabnya Orang Yahudi Itu Perjanjian Lama Siapa Yang Mengajarkan Anda Mengajarkan Anda Guru Pengajar Alkitab Tuhan 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 Mengatakan Di dalam Yeremia 31 Nomor 31 Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Orang Yahudi Dan Orang Siapa Siapa Kristen Ada orang Kristen Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baruku Itu Diterangkan Di Yeremia 31 Nomor 31 Sampai 33 Apa yang Dikatakan Di sana Aku Akan Mengadakan Perjanjianku Dengan Bani Israel Dan Bani Yehuda Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Bukan Perjanjian Lama Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Israel Dan Yehuda Yaitu Yaitu Dengar Dengarkan 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 Perjanjian Barunya Dengarkan Lihat dulu Judulnya Apa Judul 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 Film Kampang Markona Judul Itu Hanya Ditulis Di Perjanjian Baru Apa Di Terjemahan Indonesia Pada Saat Ini Dituliskan Itu Tak Ada Judul Semua Film Kampang Aku Akan Dengarkan Dulu Dengarkan 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 Lama Markona Markona Dengarkan Demikianlah Firmanku Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Apa Perjanjian Baruku Yang Akan Kuadakan Dengan Kaum Israel Sesudah Waktu Itu Aku Akan Menaruh Tauratku Di Dalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Tuhan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umatku Jadi Keluaran Itu Adalah Perjanjian Baru Tuhan Markona Jangan Kau Bawa-bawa Agama Kristen Mu Kedalam Kitabnya Orang Yahudi Yang Adalah Perjanjian Baru Aku Tuhan Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Bani Israel Dan Bani Yehuda Aku Akan Memasukkan Keluaran Kitab Keluaran Kedalam Bantin Mereka Dan Akan Menuliskan Dalam Hati Mereka Kitab Keluaran Itu Jadi Kitab Keluaran Ini Juga Adalah Kitab Yang Dituliskan Dalam Bantin Yesus Karena Yesus Itu Bani Yehuda Maka Maka Ketika Datang Kemudian Perintah Jangan Kau Membunuh Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Jelas Kalian Orang Kristen Yang Bukan Orang Yahudi Tidak Akan Mungkin Ditebus Dengan Mengorbankan Orang Yang Bener Ente Siapa Rupanya Bani Israel Kagak Disunat Kagak Sebab Sebab Aku Tidak Akan Dengar Dengarkan Perjanjian Barunya Dengarkan Perjanjian Dengarkan Perjanjian Barunya Dengarkan Gak Tau Kau Firman Orang Yang Tidak Bersalah Dan Orang Yang Benar Jangan Kau Bunuh Ini Perjanjian Barunya Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Congormu Itu Bisa Kita Apa Kau Sark Berku Waduh Dulu Congormu Cengormu Enggak Ngerti Firman Eh Kalau Memang Kau Berbicara Kayak Gitu Saya Memberikan Satu Pertanyaan Untuk Mu Boleh Berdasarkan Alkitab Tanyakan Kenapa Dituruh Berdasarkan Dari Pahamu Boleh Juga Kenapa Diturunkan Hos Bos Saya Hadapi Ayam Sakit Ini Bah Ada Si Noah Noah Ay Sama Ayam Sakit Semua Orang Yang Tidak Bersalah Dan Orang Yang Benar Tidak Boleh Kau Bunuh Ini Perjanjian Baru Tuhan Turun Semua Ayam Jual 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 beli Naik Orang Yang Tidak Bersalah Dan Orang Yang Benar Tidak Boleh Kau Bunuh Aku Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Nah Sekarang Begini Yesus Orang Benar Kristen Orang Bersalah Menurut Tuhan Bisakah Kristen Dibenarkan Kristen Orang Yang Bersalah Yesus Orang Yang Benar Menurut Perjanjian Baru Tuhan Kepada Yesus Bisakah Orang Kristen Dibenarkan Dengan Dengan Cara Membunuh Yesus Yang Orang Yang Tidak Bersalah Ini Berdasarkan Keluaran 23 Nomor 7 Bisakah Boleh Saya Berbicara Silahkan Aku Mau Tanteng Pemikiran Sisari Ini dulu Silahkan Anda Mengatakan Yesus Oke Kan Saya Bertanya Sama Anda Apakah Yesus Itu Lebih Tinggi Daripada Allah Saya Yang Yang Ditulis Kenapa Diturunkan Lagi Antony Tanya Dinaikkan Dulhus Belum Minta Lagi Jual Beli Ini Muslim Apa Kristen Kristen Juga Jengkel Dia Lihat Saudaranya Sendiri Jual Beli Kenapa Kau Nanya Begitu Sama Kristen Aku Mau Nanya Dia Jengkel Dia Lihat Bang Jar Belikan Dari Kristen Kalau Tadi Bang Sar Dari Pengikut Paulus Bin Kapatuli Makanya Kalau Kalau Muslim Menjawab Ya Olah Itu Maha Suci Maha Tinggi Kita Jadi Yesus Itu Ya Enggak Seperti Itu Bang Abang Sama Aku Berbeda Aku Mau Bertanya Sama Dia Karena Aku Sama Dia Sama Aku Sama Mau Pertanya Itu Adanya Terus Kenapa Yang Naik Malah Alan Bukan Yang Tadi Ganti Ganti Komah Ya Hot Os Mana Mau Dengar Suara Dia Itu Dulu Os Biarkan Di Jual Bali Itu Untuk Bertanya Nanti Saya Jawab Oh Iya Saudara Jual Beli Tanya Sama Saudara Alan Silahkan Pertanyaan Yang Tadi Itu Silahkan Jual Beli Saya Bulang Pertanyaan Saya Bertanya Apakah Yesus Itu Lebih Tinggi Daripada Allah Yesus Itu Bagian Itu Allah Sebenarnya Dari Mana Anda Mengatakan Dia Itu Allah Tunggal Dari Mana Anda Mengatakan Dia Mengatakan Dia Itu Tunggal Itu Menurut Kemahaman Alkitab Kami Menurut Kepertian Kami Siapa Yang Memahamkan Itu Menurut Alkitab Kami Omi Siapa Si Omi Menurut Alkitab Kami Iya Menurut Alkitab Kau Itu Si Bagus Kau Itu Aduh Saya Mau Tanya Dulu Sejak Umum Berapa Nabi Muhammad Menerima Wahyu Sejak Berumur Berapa Nabi Muhammad Menerima Wahyu Kamu Bertanya Itu Untuk Apa Kau Bertanya Itu Sama Aku Kenapa Kau Kristen Itu Sama Kristen Sen Aduh Para Ini Sesama Ayam Sakit Di Aduh Bukannya Buku Patok Malah Saling Saling Dorong Pantan Saling Pertanya Untuk Cuma Sejak Umur Berapa Menerima Wahyu Kalau Kalau Saya Tanya Nanti Umurnya Kau Kau Tidak Usah Bertanya Sama Dia Google Itu Lebih Canggih Daripada Dia Di Inmum Allah Allah Masya Allah Kamu Udah Ditanya Tadi Sama Jual Beli Diajarin Kau Jangan Tanya Saya Tapi Tanya Google Katanya Kenapa Disitu Yang Menjawab Kenapa Saya Menjawab Pertanyaan itu enggak masuk akal hahaha Bang cuma itu bukan kamu benar kalau memang kau bertanya sama Bang Juma udah aku dengarkan aja dulu suaranya pematikan nih mau sama-sama tikan mi kita hahaha 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 abang harus ada di sini perlu jadi umat islam ini usia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Wahyu pertama itu pada usia 40 tahun iya terus aku ingin tahu aja Bang Suma karena ingin tahu sebenarnya begitu iya terus ada lagi pertanyaan yang lain ini tapi kan Bang Bang Jolbelik ini mengingat dia pura-pura jadi orang Kristen itu waduh gimana ini Sudara Jolbelik dibilang pura-pura jadi orang Kristen gimana itu Bang saya yang bertanya malah dia yang menunggu itu tidak pertanyaan itu enggak pas untuk dia enggak pas maksudnya buktinya Bang sudah bisa menjawab apapun yang kau katakan sama dia pasti dia menjawab hahaha hahaha ini ketahuan mengalah sebelum berperang ini hahaha hahaha kalau lucu ini baru lucu hahaha hahaha kau enggak ya dari apa yang yang ada di unak-unak pikiranmu dan hatimu kau katakan sama dia pasti dia bisa menjawab hahaha iya 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 ah terus udah bicara lagi hahaha jadi fungsi saudara naik di bedroomnya ini mau berbicara mau bertanya di siapa saja kalau bukan di Bang Suma kalau anda pusing belit dulu obat dulu di depan rumah anda manatau ada buka gede belit dulu obat boderai hahaha hahaha terus-terus berhati-hati ini jual beli ini pura-pura dia jadi umat Islam loh dia Kristen dia kau buktinya diam tidak bisa jawab ih lucu kali anda anda tidak bertanya enggak bisa ku jawab anda lucu anda terlalu banyak menonton film indosiar kamu mengalasi belum berperang ya coba dulu kalau 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 seandainya Indonesia berporang anda sudah lebih deluang sembunyi iya iya bukan saya bukan saya saingan Bapak itu eh kenapa bisa eh saya lihat dari model orangnya saja cara pembicaraan tuh bolak-balik bolak-balik Oh memang pembicaraan itu udah udah jadi seperti franges iya 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 ranges anda tidak cocok menantang Bang Suma Anda itu sudah lebih pantas menantang Bang Jumah Bukan saya menantang, mau ingin tahu Ya udah, kalau Anda ingin tahu, tanya-jawab aja sama dia Keluarkan unik-unik dalam pikiran mudah hatimu, selesai Wih, mantap Terus saudara, terus saudara fungsinya masuk di room ini Mau bertanya atau mau ditanya? Ditanya Mau ditanya, mau bertanya, saya masuk aja Wih, mantap juga Pokoknya keluar masuk, ditanya Sekali masuk bertanya, keluar ditanya Gitu ya Orang berperang itu siapkan senjata Kalau Anda berbicara, kalau Anda berbicara saya masukkan Dari kanan, saya keluarkan dari kiri, selesai Nah, bubus Malah saya Bang Suma berargumen dengan orang ini Kenapa Bang? Saya malas berargumen dengan orang ini Kenapa bisa? Buktinya dia ciri dewasa dalam pertanyaannya dia itu Pembicaraannya Iya, iya Jadi, tolong dewasa sedikit, saudara Jolbeli Coba Yang dewasa sedikit Oke Kita dewasa Marilah sama-sama kita Dewasaan kita Nah Gitu Coba tunjukkan, apa sudah disunat atau belum? Kalau belum disunat, berarti belum dewasa Jolbeli Mereka sudah diskusi, Bang Mereka sudah diskusi, Bang Mereka sudah diskusi, nih Menurutnya mau dilihat Dengan garing Saat member tanya tadi Alan Eh, Anu, jual beli Dia tanya, kalau saudara Alan mau lihat nonotnya, silakan berdua, katanya lihat Kalau jangan kau kepublikkan aku disini, gak ada artinya Yang ada artinya kemaluan Untuk apa kau tunjukkan kemaluan, mari kita berdua Hmm Saudara Alan, anda diajak berdua Coba dulu Pedangan Mau pedang-pedangan ini Nanti Coba Nanti kena tiang listrik Hmm Hmm Nah, sudah open kamera berdua, coba Buka kamera Masih-masih Perlihatkan Mana Bang Suma Belum bisa saya punya untuk on Schools Oh gitu Seandainya bisa diperlihatkanbetulan Senjatanya kejual beli ya Ya Bang saja pakai sinjata Aku pakai senjata Sniper Masih sekali kena pengambi mungkin bagus kalau kita simak diskusi saudara Noah dengan Dinda Stanley lebih baik saya bertanya kepada Bang Juma supaya bisa dapat pengalaman kalau anda bertanya sama Bang Juma Anda jadi malap namanya untuk mencari tahu yang tidak tahu ngapain anda mencari yang tidak tahu atau tidak tahu udah kuatkan aja iman anda jangan goyang kalau anda memegang tiang listrik yang sudah dicor Anda itu tidak tergoyang tapi kalau anda memegang tiang listrik yang tidak tidak dicor Anda capek menahan eh maksudkan tolong batu mau rubuh eh betul itu tapi Pak Alani sering menganggapnya bukan teh listrik yang yang pegang adalah stromnya iyalah kau jauh beli dipegang dia kabelnya yang belum ada kupasnya dia itu enggak kena sitrum tapi kalau dia pegang kabel yang ada bekas lukas dipengar mati dia mati dia mati dia ya kita dengarkan dulu diskusi antara sahabat dan Noah ini sama-sama kelas berat ya ya kalau saudara Alan nantilah dengan saya lagi Oke Bang Juma Oke kita mau nonton dulu ya ya siap jual beli di sini aja jual beli kau rogoh celanamu masuk dalam sambil nyimak Bang Jual beli sama Bang Alan di sini aja pijit-pijit belakangnya Bang Juma capek ya betul ayo dendamkan coba lagi saudara Noah juala diskusi cowok-jualan keselahkan Oke siapa aja boleh Oke selamat pagi ya pagi selainya tapi tetap itu ya siapa yang disalip ya ya Enggak Oke eh ini tunggu 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 bagian ngapain ku kasih melaur jenamu apa maksudmu dan ini kembali naikin sana wehehe celanamu Eki anak-orang lagi mau diskusi enggak sopan juga ke celana rumah es kita celana aku masih nyaman di kursi itu kok kasih melorot udah orang mau diskusi nih nanti aja lagi ya udah itu kabar nggak usah digulung-gulung biarin aja pakai celana banyak ini cewek nontonin yang pembuka celana sama Stanley kalau celana dibuka yang pentingkan yang didalamnya enggak terbuka aduh ya kita mulai ayo jual beli kita saksikan dulu ya saksikan dulu saudara Noah dengan sahabat ya silahkan Oke dimulai iya Oke silahkan topiknya mungkin masih sama menyangkut dengan penyelipan menurut pandangannya Bang Noah silahkan Bang Oke tadi malam kami juga udah berbicara ya diskusi di sini ini saya kira udah ganti topik rupanya masih tapi sama jadi ini masalah manusia terkutuk dengan tidak terkutuk Oh sebelum kita lanjut Bang kita tanya jawab singkat aja saya mau tanya Abang menurut Abang kutu itu apa kalau terkutuk itu kan yang terima yang yang kutukan Bang maksudnya terkutuk itu yang pokoknya positif negatif lah hal yang negatif orang-orang yang berbuat dosa itu layak untuk dikutuk Bang makanya saya menentang penyalipan karena yang terkutuk itu bukan Yesu Hamas ya tetapi sosok lain yang diserupakan Bang jadi Abang silahkan benerasi membantah bahwa yang disalipkan itu adalah Yesu Hamas ya sedangkan saya akan tetap pada pendidikan keimanan saya yang mana Yesu Hamas ya tidak disalipkan Oke makasih jawabannya Bang ya berarti barusan Abang menjawab bahwasannya adalah manusia itu adalah yang terkutuk itu adalah manusia yang melakukan suatu dosa jadi menurut Abang nih ataupun menurut dari agama Islam sendiri kapan manusia itu berdosa Bang kapan manusia itu terkutuk kalau kita bicara konteks dosa itu kan sudah jelas Bang dalam kitab suci kita masing-masing menjelaskan awal mula dosa itu sudah jelas dari zamannya ada dan oke dari zaman Adam dan Hawa karena apa Bang pernah ada dan hawa melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah baru kan begitu Bang ya nah bukan begitu Oke berarti Oh sejak awal manusia diciptakan manusia itu sudah terkutuk manusia itu sudah berdosa ya Bang ya kita sendiri pun saat ini sudah adalah manusia yang terkutuk manusia yang berdosa makanya eh Tuhan sang pencipta langit dan bumi menurunkan mengutus para nabi-nabi untuk memperbaiki akal manusia untuk mengembalikan pikiran manusia menet memberikan ketetapan-ketetapan khusus mengikuti peratus segala peraturan untuk selalu mengingat dan dekat kepada sang maha pencipta dan mengakui bahwa sang pencipta itu memang benar-benar ada berarti saya jawab pertanyaan Abang Abang tidak setuju bahwasannya Yesus bukan orang berdosa tetapi kenapa disalibkan karena yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk oke jadi saya jawab disini pertanyaan Abang Yesus itu memang orang yang bersih Bang ya orang yang suci menurut menurut Mahaan kita tetapi kenapa dia tidak diterkutuk itu untuk menggenapi keselamatan umat manusia Bang oke jadi sebenarnya untuk fairnya Bang kita membahas tentang tokoh Yesus Hamasyah ini alangkah baiknya ada dari Yudaisam jadi kita fair karena minta maaf karena dalam kekristenan mengutip beberapa dalil untuk menguatkan menguatkan nubuatan-nubuatan yang diklaim diarahkan kepada Yesus Hamasyah itu yang pertama yang kedua Abang harus pahami bahwa hanya Al-Quran saja satu-satunya kitab yang membenarkan kenabian dari Yesus Hamasyah tokoh yang hidup di abad pertama itu hanya Al-Quran saja yang membenarkan karena kitab-kitab sebelumnya kalau kita lihat dari sudut pandang Yunani Yahudi terlepas dari klaim-klaim kekristenan tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang Yudaisam beliau ditolak mentah-mentah makanya Al-Quran ini mengkonfirmasi bahwa benar beliau ini adalah utusan Allah atau adalah Nabi atau adalah Rasul karena beliau punya pengikut dan itu salah satu dan juga yang lain mengkonfirmasi bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi di abad pertama tentang siapa yang disalib itu dijelaskan bahwa Al-Quran tidak membantah bahwa memang ada penyalipan tersebut tetapi bukan yang disalibkan adalah Yesus Hamasyah jadi jangan salah paham seakan-akan Al-Quran menarasikan bahwa tidak ada penyalipan penyalipan itu ada tetapi yang disalibkan bukan Yesus Hamasyah saya sedikit, kita sedikit tanggalkan pandangan, bukan sorry, bukan pandangan tetapi redaksi dari Al-Quran Nur Karim kita tinggalkan, kita kembali ke abad pertama di abad pertama, coba kita berdiri netral jangan kita terpengaruh dengan literasi dari Injil-Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dikuatkan oleh kisah para apostolos, tulisan Lukas, surat-surat Paulus, dan juga surat-surat Yohanes tetapi kita berdiri netral, banyak literasi-literasi lain yang membantah penyalipan tersebut bahkan Injil Basilidas, dia 10 tahun lebih dahulu ditulis dibanding Injil Yohanes Injil Basilidas berbunyi bahwa yang disalibkan bukan Yesus Hamasyah berarti perdebatan ini sudah ada jauh hari sebelum Al-Quran turun perdebatan apakah Yesus yang disalibkan bukan nanti sekarang bukan nanti di 610 Masehi, bukan nanti di zamannya Konsili Nikeah tetapi sudah di abad pertama, pandangan-pandangan orang Yahudi itu sudah ada perdebatan, apa iya? perdebatan yang pertama, apa iya dia Mesias atau bukan? itu perdebatan yang pertama, tidak ada konsep pembahasan dia Tuhan atau bukan apa iya dia Mesias atau bukan? tetapi sudah dijawab oleh Yesus Hamasyah kalau kita kembali dalam Markus 14 ayat 62 dia mengatakan bahwa di saat dia di depan para makam agama, apa engkau Mesias itu? Yesus menjawab, iya, akulah dia dia itu siapa? bukan Tuhan Mesias, akulah dia, Mesias itu engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan subhanahu wa ta'ala atau di sebelah kanan yang maha tinggi dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala dia akan duduk di sebelah kanannya nah, di situ jelas bahwa Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias yang dikuatkan oleh Al-Quran hanya Al-Quran yang menguatkan klaim-klaim Yesus Hamasyah kita kembali ke perjanjian lama tidak ada satu pun dalil yang menguatkan bahwa Yesus Hamasyah adalah Al-Masih atau adalah Mesias nah, begitu juga kadang konsep penyaliban sudah ada perdebatan di sana apakah iya dia yang disalibkan? pandangan orang dari Basilides literasi Basilides menjelaskan yang disalibkan kemungkinan adalah Simon dari Kirene beliau kalau kita lihat dari tulisan Matius masuk akal juga karena Simon dari Kirene juga sempat memikul salib tidak dijelaskan nanti dikembalikan lagi atau tidak tetapi ada pandangan seperti itu jadi pandangan Yesus Hamasyah jangan kita terlalu jauh sampai ke Al-Quran di abad pertama sudah ada perdebatan-perdebatan seperti itu jadi Al-Quran mengonfirmasi bahwa benar ada penyaliban tetapi bukan Yesus Hamasyah yang disalibkan tetapi diserupakan banyak pandangan lain mungkin Injil Barnabas dan Injil-Injil lain punya literasi-literasi yang mengarahkan siapa sih yang disalibkan pada saat itu kalau kita lihat dari sudut pandang yudikatif Pontius Pilatus sebagai pemegang tertinggi yudikatif pada saat itu dari sudut pandang hukum dia mengatakan bahwa orang ini tidak layak dihukumati itu dari sudut pandang yudikatif yang dipegang langsung oleh Pontius Pilatus dari sudut pandang TKP di TKP yang sama, di tempat yang sama, di momentum yang sama ada dua Yesua di sana Yesua Hamasyah dan Yesua Barabas jadi harus kita kaji lebih jauh di sana jadi mungkin kalau dari saya mungkin kita beri netral di literasi-literasi yang ada di abad pertama jangan terpengaruh oleh apa yang ditulis oleh empat Injil Kanonik ini historis tentang penyaliban itu tetapi kita netral coba kita lihat kita terima semua informasi dan kita kaji mana yang masuk akal, mana yang tidak silahkan bang oke, jadi Injil apa tadi abang bilang yang Injil sebelum Injil Matius Markus sebelum Injil Kanonik Injil apa tadi abang bilang Injil Markus yang tertua terus disusul oleh Matius dan Lukas dan ada namanya Basiliden pandangan Basilian itu lebih dulu daripada Injil Yohanes Injil Yohanes baru tertulis itu 110 Masehi sampai 125 Masehi sedangkan Injil Basiliden ini 90 Masehi sudah ada itu sumbernya Basiliden ini yang nulis siapa bang itu? orang Yahudi pada saat itu bang itu bisa dapat di bisa diambil dari literasi-literasi di Fatikan bang banyak kitab-kitab itu disimpan tetapi tidak dijadikan Injil Kanonik untuk diimani oleh 4500 denominasi atau 2,6 miliar umat Kristen itu tidak dijadikan dalam asal iman kenapa? karena bertentangan dengan doktrin bang ya bukan masalah doktrin atau enggaknya bang karena gini sedangkan Injil yang ditulis oleh murid Yesus sendiri aja sudah jadi pro dan kontra di muka bumi ini matius, Markus eh penulis siapa murid Yesus yang menulis Injil? Petrus atau Kevas atau Simon Andreas saudaranya si Petrus Yohanes bin Zebedeus Jakobus saudaranya Yohanes bin Zebedeus Filipus, Bertolomeus, Thomas Matius, Jakobus anaknya Elphesus Tedeus atau Simon orang Zelot atau Yudat Iskariot siapa diantara 12 orang ini yang menulis Injil bang? Matius minta maaf bang saya punya sekarang dari United Bible Society bahwa bukan Matius murid Yesus yang penulis Injil Matius ya dari Injil Injil Markus ini menurut United Bible Society sumber penulisan Alkitab di seluruh dunia barometernya dari United Bible Society entah lembaga Alkitab Indonesia yang disalemba begitu pun Lentera Bangsa begitu pun Alkitab-Alkitab lain dalam bahasa daerah semua apapun bahasa semua bersumber dari United Bible Society itu barometer terjemahan pertama United Bible Society mengatakan bahwa Injil tertua adalah Markus siapa penulis Markus? yang jelas sebukan murid Yesus ada sembilan kemungkinan di sana kemungkinan pertama kemungkinan kedua kemungkinan ketiga kemungkinan paling kuat dia adalah murid dari Petrus yang namanya Yohanes Markus itu kemungkinan paling kuat tetapi belum bisa dipastikan bahwa yang menulis itu adalah Yohanes Markus tetapi kemungkinan terkuat adalah Markus Yohanes namanya Yohanes Markus murid dari Petrus dan penulis Matius dan juga penulis Lukas adalah pembaca Injil Markus contohnya Abang Noah menulis Injil saya Stanley membaca Injilnya Abang dulu saya baca dulu Injilnya Abang baru saya menulis Injil makanya jangan heran kalau ada persamaan disebut dengan Injil Kanonik ada persamaan kisah di Matius Markus dan juga Lukas tetapi bukan Matius penulis Injil pertama Bang Markus Injil tertua penulis Matius entah siapapun namanya begitu pun penulis Lukas dokter sahabatnya si Paulus ini mereka ini baca dulu mereka ini baca dulu tulisan mereka melakukan observasi membaca dulu Injil Markus apa yang tertulis di sana nah setelah membaca temuan-temuan yang mereka dapatkan dari tulisan Yohanes Markus tadi dibuatlah tulisan yang namanya Injil Matius dan juga Lukas yang diklaim oleh Bapak-Bapak Gereja yang mana itu adalah Injil dan Yohanes adalah Injil yang terakhir bahkan banyak literasi yang mengatakan bahwa Injil Yohanes dalam penulisan banyak mengkopi kitab-kitab terjem apa tulisan-tulisan bebas ada Himno Platonis contohnya pada mulanya adalah Firman-Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu dari Allah itu teks aslinya diterjemahkan menjadi pada mulanya adalah Firman-Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah itu pertanyaannya Yohanes 1 ayat 1 perkataan siapa? perkataan Allahim jelas bukan perkataan Yusuf Hamasiyah apalagi bukan tulisan siapa? itu adalah narasi penulis sumbernya dari mana? dari penyelidikan bahkan bukan lagi penyelidikan dia mengambil dari Himno Platonis seandainya Yohanes 1 ayat 1 ambilnya dari Himno Guru bunyinya begini Yohanes 1 ayat 1 terpujilah wahai engkau ibu dan bapak guru namamu akan selalu hidup di dalam sanubariku kurang lebih begitu bunyinya Himno Guru yang dipakai seandainya Himno Guru yang dimasukkan tetapi dikopi dari Injil dari tulisan piloh dari Himno Platonis maka bunyinya pada mulanya adalah Logos Logos bersama-sama dengan Theos dan Logos adalah Theos kurang lebih seperti itu bang jadi kalau kita mau kaji lebih jauh saya kebetulan punya literasinya bang saya punya buku-buku dari United Babel Society yang menjelaskan bahwa penulis Injil tidak ada satupun dari Yosua Hamasya silahkan bang oke jadi gini karena tadi abang bilang bahwasannya Injil tertua itu dibandingkan Matius Lukas dan Yohanes Injil Kanonik itu yang tertua adalah Injil Markus begitu ya bang ya abang sambil aku ya biar abang percaya bahwa ini data bukan narasi kosong yang saya bawa tetap ini data data dari United Babel Society yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Irnawati Rimba sebentar saya bukakan bang saya open game ya ya bang monitor iya silahkan bang oke saya izin open game saya tunjukkan datanya bang oke silahkan bang selamat menikmati kenapa diam-diaman lagi siap-siap lagi siapkan data ini bang tapi Noah sehat kan Noah saya sehat selalu bang mantap oke bang izin bang ya ini adalah buku pegangan para guru Kristen sebentar penerbitnya saya sampaikan di depan ya siapakah Yohanes Marcus Yohanes Marcus ini adalah kemungkinan terbesar ini kemungkinan besar Petrus lah yang membuat Marcus atau Yohanes Marcus yang tadi percaya kepada Yesus Petrus menyebutnya Marcus anaku dan 1 Petrus 5 ayat 13 ya dalam 1 Petrus 5 ayat 13 terus disini bang baik Matthius maupun Lukas telah membaca Injil Marcus untuk menulis Injil mereka jadi si Lukas dan juga si si Matthius penulis Matthius itu mereka membaca dulu Injil ini Injil ini Injil tertua ditulis tahun 60-70 Masehi lebih dahulu ditulis jadi Injil tertua ini menjadi landasan saya Injil tertua itu bang bentar ya bentar bang setahu saya Injil tertua itu Injil Garama Garima Garima ya ya ini dari sudut pandang 4 Injil kanonik saja bang kalau abang masukkan dia dalam kanonik ya mungkin kita bisa kaji lebih jauh tapi kita bahas dulu yang masuk dalam kanonik Bebel 4 4 Injil kanonik itu bang Matthius, Markus, Lukas, dan Yohanes mungkin terframing bahwa Matthius Injil pertama karena dia kan jadi pembukaan perjanjian baru Matthius 1 ayat 1 inilah silsila Yesus anak beraham dan lain-lain kan tetapi kalau kita mengkaji dari penelitian para arkeolog dan juga para ahli teologi lembaga Alkitab Indonesia yang bersumber dari ini bukunya ini kan Antintisari Perjanjian Baru ini diterbitkan oleh United Bible Society yang diterjemahkan oleh dokteranda dokteranda Retnawati Rimba ini penulisnya ini bukan tukang ojek ini bang ini pendeta semua ini bang bukan penjual sarabak mereka ini ini pendeta semua ini yang menulis ini bang jadi mereka ini mengkaji lebih jauh siapa penulis-penulis Injil nah bukunya mereka ini diterjemahkan oleh dokteranda Retnawati Rimba jadi jelas disitu mana Injil tertua Injil tertua adalah Markus dan Injil Yohanes Injil yang paling muda ditulis kurang lebih saat 100 tahun sorry tadi berapa itu sebentar Injil Yohanes ini menurut lembaga Alkitab Indonesia bangnya yang ditulis penulis oleh para pendeta-pendeta ini bang bukan 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 anak sepuluh minggu bukan juga yang mengklaim kan banyak itu bang di Denom-Denom menyatakan bahwa Markus itu murid Yesus Matius itu murid Yesus Lukas juga murid Yesus pertanyaannya literasinya dari mana tidak ada data setepun yang mengatakan bahwa penulis-penulis Injil ini adalah murid Yesus makanya saya kaji dari ini buku dari apa namanya para pendeta buku-buku ini kalau orang sekolah teologi pasti punya bang pasti tetapi tidak akan jujur di website-websitenya siapapun gol jota gol gota apa ministri-ministri tidak pernah memuat ini yang diklaim disana adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus nah pertanyaannya murid Yesus yang mana sedangkan penulisan ini sudah jauh dari zamannya Yesus Kristus begitu bang kurang lebih sudah jauh sekitar 40 tahun lah jadi kurang lebih seperti itu nah itu makanya saya bilang bang saya mengkaji juga dari Injil-Injil yang non-kanonik salah satunya Basilides atau Basilidean yang mana yang 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 disalibkan itu kemungkinan menurut mereka bukan bukan siapa-siapa tetapi Simon dari Kirene yang disalibkan karena ada literasi demikian yang mana Simon dari Kirene dibebankan untuk memikul salib sampai ke Bukit Tengkorak terlepas dari banyaknya pandangan lain tetapi dari pandangan Basilidean yang disalibkan adalah Simon dari Kirene nah jadi jangan terlalu jauh kita mau jadi Al-Quran ini mengkonfirmasi benar bukan Yesus Muhammad yang disalibkan dia tidak Al-Quran tidak punya pandangan pandangan baru tidak ada tetapi dia hanya mengkonfirmasi dari mana sumbernya dari Jibril dari kolam Allah yang diturunkan kepada Jibril diberikan kepada bagian Rasulullah untuk membenarkan mengkonfirmasi bahwa benar yang terjadi di obat pertama perdebatan-perdebatan di sana itu sudah terjadi demikian juga yang terjadi dalam Kuran Surah 519 perdebatan itu perdebatan itu ada di internal orang Yahudi memperdebatkan siapa sih apa ia Yesus Muhammad atau Yesus Muhammad atau Yesus Muhammad atau Yudas Eskariot atau siapa yang disalibkan sedangkan banyak apologet apologet Kristen selalu bernarasi bahwa banyak bukti-buktinya secara sekuler ada salib di sana banyak kayu salib pada saat itu dari jenis kayu salibnya mau kayu jati banyak kayu salib pada saat itu sekian ratus orang pernah disalibkan sama Bontus Pilatus terus salib yang mana yang menjadi salib Yusuf Hamasian berarti ceritanya gini intinya gini aja berarti maksud abang mengenai kisah Yesus ini ataupun masalah penyaliban Yesus ini itu hal bohongan lah gitu ya bukan saya tidak mengatakan bohong bang saya hanya mengatakan saya sudah kita nggak apa-apa nggak usah takut disilahnya ada yang melaporkan saya tidak takut juga bang masalahnya saya tidak takut bukan masalah takut atau tidaknya saya tidak pernah mengulakan kata bohong tetapi saya mengatakan bahwa apapun yang ditulis oleh empat injil kanonik harus kita klarifikasi dengan tulisan-tulisan yang lain oke lah kalau pandangannya orang Kristen wah Al-Quran terlalu jauh 610 Masehi wah itu pasti oke kita tanggalkan dulu itu kita kembali ke abad pertama biar fair kita pakai buku-buku yang ditulis sejamannya kalau mungkin tidak fair jika abang bernarasi bahwa Al-Quran itu telurnya kan 600 tahun setelah Yesus Hamasya diangkat ke langit oke kalau begitu biar fair kita pakai pandangan-pandangan orang abad pertama apa iya dari 100 orang pada saat itu mengaku Yesus di salib tidak bang tidak semua orang mengaku Yesus di salib terjadi perdebatan besar tetapi sekali lagi pengaruh kekristenan Helenisme untuk mendukung doktrin doktrin apa doktrin paganisme untuk adanya konsep penebusan kalau kita kaji lebih jauh banyak sinkretisme di sana untuk menguatkan doktrin yang terafiliasi oleh paham-paham paganisme yang dimobilisasi oleh liberalisme kolonialisme dibawa ke seluruh dunia kalau kita lihat dari sejarah kalau kita bicara jujur Kristen ini bidatnya Yahudi sama dengan Syiah bidatnya Islam Kristen itu bidatnya Yahudi hanya menangnya kekristenan dia di kekuatan politik supportnya luar biasa sampai agama pandangan ini bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi kekuatan dari Eropa Eropa di mana-mana kekuatan Romawi dan lain-lain kolonialisme dan sampai detik ini pun Eropa masih berkuasa makanya agama itu bisa dibawa ke mana-mana ke seluruh dunia dengan perahu gold, 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 and gospel itu dijadikan perahu untuk membawa ajaran-ajaran ini tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang jujur kenapa umat Yahudi hanya tinggal 15 juta pemeluknya di dunia mereka kalah dari Kristen antisemitisme tahun 19-an 1900-an pembantaian orang Yahudi besar-besaran pada saat itu abad ke-10 tulisan-tulisan yang bertentangan dengan Bebel dimusnahkan jangankan Al-Quran pandangan geografis astronomis sisiologis antropologis apapun pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Alkitab atau Bebel dimusnahkan itu terjadi di abad 10-15 disebut dengan masa gelap masa-masa di mana katolik sangat radikal sangat keras akhirnya terjadi pergerakan Lutheran dan juga Calvinis untuk menentang ajaran-ajaran itu apa namanya revolusilah reformasilah untuk reformasi dalam internal gereja karena tapi Alhamdulillah sampai detik ini sampai hari ini tanggal sekian jam sekian Al-Quranul Kalim masih utuh 13 114 surah 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas 6.600 sekian ayat masih utuh itu mujizat yang luar biasa jangankan banyak-banyak saya cukup satu Al-Fatihah saya hafal Bang Zuma luar biasa beliau mungkin disafal 30 juz begitu pun teman-teman muslim yang lain sampai dunia kiamat pun Al-Quran akan tetap ada selama kita masih menghafalkan itu berapa kali pemusnahan Al-Quran dicoba untuk dimusnahkan terjadi kanonisasi untuk Al-Quran di tahun 1920-an di Mesir tetapi apa isinya diganti? tidak hanya susunan-susunannya kalau saya paca literasi-literasi muslim tidak ada satupun yang diganti atau dirubah dalam afirman Allah yang tertulis dalam Al-Quran tetapi susunan-susunan juz dan lain-lain itu yang diurutkan di sana tidak mengganti esensi dari isinya seperti yang terjadi di kekristenan dengan berfondasi perjanjian lama Torah Nefi'im Ketufim dijadikan fondasi keimanan bayangkan saja kristen tanpa perjanjian lama kekuatannya kristen tanpa perjanjian lama saya pun bisa klaim saya mesias saya pakai aja injil perjanjian lama saya pinjam saya klaim toh Yahudi tidak marah marah pun tidak ada gunanya buktinya 15 juta orang Yahudi protes kepada kekristenan sampai sekarang kristen masih fine-fine saja pakai perjanjian lama pertanyaannya apa kekuatan kristen tanpa perjanjian lama tanpa Torah Nefi'im dan juga Ketufim untuk menguatkan nubuatannya silahkan bang oke jadi saya tangkapi dulu sedikit demi sedikit ya karena terlalu panjang juga susah juga mengingatnya ya kan silahkan abang jadi ini yang terakhir aja dulu tadi ini apa kekuatan umat kristen tanpa perjanjian lama begini bang bukan masalah kekuatan atau apanya karena isi yang ada di perjanjian lama itu adalah isi awal mulanya penciptaan langit dan bumi ada disitu bang sampai di jamannya Yesus gitu sampai di jamannya pewahyuan kan gitu jadi bukan masalah ke apanya apa namanya masalah apa kekuatan orang kristen tanpa perjanjian lama jadi kalau misalnya penciptaan langit dan bumi itu dimulainya di Injil Matius ya pasti kita tidak memakai perjanjian lama kan gitu pasti kita memakai perjanjian baru saja itunya bang alasannya bukannya ada alasan-alasan lain gitu dan ketika sebelum Yesus diturunkan sudah ada nabi-nabi lain sebelum dia gitu bang yang pertama siap ya lanjut bang dan yang kedua tadi masalah kutub saya sudah berkata berulang kali saya katakan sejak awal manusia diciptakan manusia itu sudah berdosa karena Adam dan Hawa melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan kepada mereka jadi ketika Allah eh ketika kita manusia melanggar ketetapan-ketetapan itu maka otomatis kita pasti berdosa dan sampai hari ini pun walaupun kita sudah mematuhi ketetapan-ketetapan itu kita tetap adalah manusia berdosa karena apa karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk menjadikan manusia itu berdosa kalau gak ada dosa bang kalau gak ada pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa hari ini kita pasti tidak akan kedatangan nabi kenapa karena tidak ada aturan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa berarti tidak ada dosa tidak ada kutub kita gak akan kedatangan nabi kita gak akan kenal yang namanya nabi agama atau apa segala macamnya begitu jadi masalah kenapa tadi Yesus ini adalah orang suci orang yang tidak berdosa tapi kenapa dia harus mati di kayu salib bahwasannya sudah jelas orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk sementara Yesus adalah orang yang benar dan suci dia rela bang dia rela mengerubankan dirinya dan menjadi terkutuk untuk menggenapi apa yang sudah di mintakan Tuhan oke bang saya langsung ingin tangkapi biar jangan terlalu jauh bang saya minta dalil satu saja perjanjian lama dalam nefi'im entah yesiel daniel yeremia dan lain-lain kitab-kitab para nabi yang menubuatkan bahwa mesias akan jadi tumbal satu saja ayatnya bang silahkan sebentar sebentar saya ambil kitab sebentar ya sambil abang ambil kitab fokus ke pertanyaan saya tadi yang mana satu dalil yang menyatakan bahwa mesias adalah yesua hamasyah dan mesias tersebut akan jadi tumbal untuk penebusan dan kalau abang memang masih berdasarkan fondasi keimanan bersumber dari perjanjian lama yang mana yesua hamasyah ini dimati untuk menebus dosa umat manusia apa gunanya air bah untuk memusnahkan umat-umat berdosa pada saat itu tohkan ada penebusnya nanti apa esensi air bah itu terjadi memusnahkan orang berdosa jadi dosa bukan maksudnya itu sudah ada orang-orang yang dimusnahkan karena mereka berdosa kalau memang itu bukan untuk menebus dosa manusia bang terus apa bang soalnya kan ini kan disebut penebus ya untuk menyelamatkan berarti Jesus bukan penebus bang ya bukan untuk menebus dosa manusia tetapi untuk menyelamatkan manusia untuk memulai perjanjian baru oke oke bang berarti yang pertama Yesus bukan penebus karena kalau kita bicara konsep penebusan sudah jelas makna dari penebusan karena yang saya pahami yang ada konsep penebusan selain penggadaian ya paganisme oke lanjut berarti Yesus bukan penebus berarti Yesus adalah penyelamat oke Mesias memang adalah seorang yang diutus untuk menyelamatkan Mesias adalah manusia yang diurapi untuk menyelamatkan siapa siapa Mesias Daud Mesias untuk orang pada zaman itu dia diurapi Salomo atau Soleyman juga Mesias Musa juga Mesias mereka itu semua penyelamat pada eranya masing-masing kalau tidak ada Nabi Musa tidak selamat bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan kalau tidak ada Daud tidak selamat bangsa Israel dari Filistin pada saat itu melawan Goliat begitu pun dengan Salomo dan Raja-Raja yang lain mereka itu Mesias-Mesias yang pernah dilahirkan pada zaman itu setelah kejadian Nabi Musa hijrah ke Tanah Kanaan dan lain-lain dan pandangan pandangan Mesias sekali lagi bang pandangan Mesias sudut pandangnya Torah Nefi'im dan juga Ketufim bukan Tuhan yang turun ke dunia kenapa dia turun ke dunia bang pertanyaannya seperti itu bang dia maha kuasa bang tidak bisa kita gambarkan maha basah Allah itu dengan apapun jadi kalau kita kembali ke tadi bang sudut pandang Mesias kalau memang Kristen klaim Mesias yang ada di perjanjian baru sudah dilemuatkan dari perjanjian lama sedangkan pengertian Mesias di dalam perjanjian lama adalah manusia yang diurapi bukan Tuhan yang berinkarnasi bukan satu entitas Tuhan yang menyerupai manusia bukan siapa-siapa manusia yang diurapi apa diterima oleh orang Yahudi pada saat itu jelas ditolak ada 25 mashab atau 25 pandangan pada saat itu ada pandangannya orang Farisi pandangan orang Saduki pandangan orang Ezeni orang Zeloti Herodian dan lain-lain ada 25 mashab 25 pandangan pada saat itu pandangan terakhir yaitu pandangan Nasrani siapa pandangan Nasrani ini pandangan ini yang dibawa oleh Yesua Hamasya kenapa disebut dengan pandangan disebut Nasrani karena beliau yang dilahirkan di Bethlehem yang sempat mengungsi ke Mesir kembali ke Galilea menjadi seorang tukang kayu tukang mebel tukang bikin lemari di Galilea pada umur 30 tahun beliau mulai berdakwah dimana dia mulai berdakwah dari Nasaret makanya apapun dakwah beliau pandangan beliau untuk mengimplementasikan Torah disebut dengan pandangan Nasrani nah pandangannya yang ditentang oleh ahli-ahli Torah pada saat itu karena yang dia narasikan oleh Yesua Hamasya menggambarkan bahwa dialah Mesias sedangkan orang-orang pada saat itu menolak Mesias itu tidak seperti Anda bos kurang lebih seperti itu Mesias itu harusnya jadi raja bos bukan lahirnya dikandang hina dikejar sama Herodis lari ke Mesir kembali jadi tukang mebel bukan seperti itu Mesias yang kami tunggu bos yang kami tunggu Mesias datang sebagai raja layangnya raja Daud layak-layaknya raja Salomo itu yang ditunggu oleh orang Yahudi sampai detik ini makanya kenapa Sionisme Israel ditolak oleh Yahudi Ortodoks karena mereka mempercaya nubuatan nubuatan untuk bangkitnya kerajaan Israel yang pernah pecah jadi Israel Judea dan lain-lain harus kembali oleh Sang Mesias bukan karena hadiah dari Usmani hadiah dari Inggris hadiah dari PBB bonekanya kolonialisme yang terjadi sekarang ini makanya kenapa kenapa orang Yahudi masih menolak Mesias sampai detik ini masih menolak bukan Mesias masih menolak siapapun yang memendirikan negara Sionisme itu ditolak sama Yahudi Ortodoks karena tidak mewakili nubuatan termasuk Yesua Hamasiyah di abad pertama itu tidak mewakili nubuatan tetapi ingat hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesua Hamasiyah adalah seorang utusan Allah hanya Al-Quran bang sekali lagi saya tekankan hanya Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesua Hamasiyah anak Maryam adalah seorang utusan Allah terlepas itu ditolak semua entah sudut pandang Yahudi manapun dari tadi Efiseni, Eseloti, Herodian dan itu ditolak semua saya sudah pegang alkitab jadi gini tadi abang minta dimana ada nubuatan bahwasannya akan datang seorang penyelamat di masa depan gitu ya bang bang silahkan jadi coba abang bacakan nama siapa dia jangan pakai asumsi karena jangan oke ini gak pakai asumsi ini pakai data cuman kalau kita bacakan terlalu panjang juga kan gitu bisa abang lihat nanti jelas di Yesaya 53 itu ayat 1 pokoknya satu perikop itu abang boleh baca Yesaya 53 akan dibaca bang masih atau di atau di masmur 26 juga ada bang jangan bicara masmur itu ketufin bang nubuatan tidak ada dalam ketufin nubuatan hanya ada dalam nefi'im ketufin itu surat-surat lirik syair-syair dari daud syair-syair dari salomo ada tiga kita ketufin amsal masmur enggak kalau kita memahami konsep nubuatan tidak ada satupun kitab ketufin menceritakan nubuatan kalau abang mengklaim bahwa ketufin juga bernubuat abang bertentangan sama pemilik kitab sah tanah pemilik kitab sah siapa dia pemiliknya umatnya Musa masmur itu masmur itu kan benar itu syair-syair dari nabi daud sendiri tetapi nabi daud kan adalah orang pilihan Tuhan di zamannya apakah kita meragukan bukan syair-syair yang dilantungkan oleh seorang nabi kita tidak meragukan kita tidak meragukan kenapa atau dari Raja Daud Raja Daud itu orang yang bisa dipercaya tetapi bermasalahannya sudut pandang memahami apa tulisan itu yang disebut dengan logika falasi salah memahami apa tulisannya tulisan masmur itu puji-pujian tulisan masmur itu adalah syair kegalauan daud ditulis di situ bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi dengan seruling dengan ceracap dengan gambus dengan tari-tarian biarlah semua yang bernafas memuji dan memulihkan namanya dan lain-lain itu kan tulisan-tulisan memuji nama Allah bukan obuatan benar bang tetapi kan setiap perkataan nabi itu datangnya dari Tuhan bang abang bisa percaya itu kan ya sekali lagi bang masmur itu tulisan itu ya benar bukan dari Allah bang bukan perkataan Elohim yang ditulis dalam masmur itu tulisan daud yang berkumber dari hatinya bahkan dia ada mengeluh bang daud mengeluh kalau bicara mengeluh dilarang dilarang sama Allah tidak boleh mengeluh buktinya apa buktinya Musa dan juga Harun tidak sampai ke tanah-tanahan karena selama waktu lima tahun perjalanan dari Mesir ke kanan mereka oke 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 tidak usah dari saya dari saya 53 aja oke dari saya 53 oke saya bacakan ya eh eh ya saya 53 ya ayat 1 siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seseorang yang penuh kesesangsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya dan kesesangsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian dia-dia niaya tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pempantayan seperti domba yang keluli depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan perhukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan abang cari cari saja literasi atau redaksi dari Yesaya yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Yesua Hamasih anak Maryam karena itu baru namanya nubuatan bang silahkan iya ini kan Yesaya 53 kan seperti ini isinya ya karena setelah Yesaya 53 ini kita masuk ke Yesaya 54 itu ada satu perikop judulnya perjanjian damai dengan Sion jadi kita tidak bisa berreferensi atau berpanutan di satu ayat ataupun satu perikop saja karena ayat ini banyak bang saya paham yang saya pertanyakan apa iya yang dituliskan di dalam kitab Yesaya merujuk kepada Yesua Hamasih karena kalau abang mengasumsikan bahwa itu adalah Yesua Hamasih dengan dasar otoritas abang untuk mengasumsikan tulisan tersebut saya bisa saja mengasumsikan bahwa itu adalah Benyamin Netanyahu atau mungkin dia adalah Yohanes Bapis atau mungkin ada Yudas Iskariot bahkan kalau kita bersumber asumsi tetapi yang kita butuhkan data yang menjelaskan bahwa yang lahir nanti adalah Mesias yang bernama Yesua Hamasih kan makanya saya bilang tadi sama abang di Yesaya 54 itu kan sudah sudah ada jelas di sini ditulis gini bentar ya mana tadi ini Yesaya 54 ini Yesaya 54 saya paham narasinya literasinya itu bentar ini yang menunjukkan bahwa ini kan gini Yesus ini kan lahirkan dari Maria ya kan makanya di sini Yesaya 54 sudah dibuatkan bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekilah engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin kan gitu sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami ya bang jadi yang saya maksud tadi bang begini bang kalau kita mau memahami teks dan juga konteks disitu kalau kita bisa ranubuatan jelaskan disitu dimana yang mengarahkan itu adalah Yesus Hamasyah karena pandangan abang sudah pasti berbeda dengan pandangan Yudaisam walaupun di sudut pandang lain bang saya minta maaf di sudut pandang lain tanpa harus menggunakan tanah sebagai orang muslim meyakini bahwa Mesias atau Almasih atau Kristus atau manusia yang diurapi itu adalah Isa atau adalah Yesua saya yakini secara pribadi tetapi tanpa dalil-dalil tanah bang karena kalau kita pakai dalil dari tanah abang bisa diserang balik sama Yudaisam karena disitu tidak jelas itu diklaim namanya bang klaim sepihak oleh orang-orang Kristen yang menyatakan bahwa tulisan yang tertulis dalam kitab Yesaya kitab Iremia dan lain-lain adalah dimerujuk kepada Yesua Hamasyah itu yang tidak diterima oleh Bani Israel atau orang Yahudi jadi seperti itu bang jadi abang punya apapun datanya abang bacakan tadi disitu tidak mengarah kepada Yesua karena tidak ada satupun dari kejadian keluaran imamat bilangan dan lain-lain sampai kemali yaki tidak ada pun satu nama Yesua Hamasyah disebut disana sebagai Mesias disana ada Yesua Yesua siapa Yesua Binun apakah dia Mesias tidak dia cuma muridnya Musa atau kalau kita bicara Yesua di perjanjian baru apakah cuma Yesua Hamasyah kalau memang disitu tertulis Yesua Yesua yang mana dulu Yesua ada beberapa Yesua termasuk Yesua Barawas Yesua yang mana dimaksud perjanjian lama dan yang paling disayangkan dalam perjanjian lama itu tidak ada satupun diksi Yesua adalah Mesias itu tertulis itu saya lupa ayatnya Mesias adalah Daud yang dibangkitkan mungkin Bang Sugi Ustaz Sugi itu ingat dan hafal mati ayatnya itu itu namanya jelas Mesias yang dimaksud namanya Daud ada dalam kitab saya juga itu kalau bukan Yesaya Yeremia saya lupa ayatnya itu yang jelas dipastikan Mesias yang akan datang itu adalah Daud yang dibangkitkan itu menurut pandangan orang Yahudi sudah jelas namanya siapa Mesias yang akan datang siapa namanya namanya Daud bukan Yesua seandainya pun Yesua kita tanya dulu Yesua yang mana nih Yesua Binun Yesua Barabas atau Yesua Hamasya atau Yesua-Yesua yang lain yang hidup di zaman itu banyaknya saya yakin Yesua itu nama yang nama yang apa namanya nama yang banyak digunakan pada saat itu tetapi tidak ada satupun literasi dari perjanjian lama yang menyebutkan itu Yesua tapi yang abang uraikan tadi itu asumsi menurut pandangan abang saya hargai itu bang saya hargai karena saya juga mengimani bahwa Yesua Hamasya adalah Mesias atau Al-Masih jadi saya tidak punya hak untuk membantah lebih jauh tentang itu tetapi kalau abang menggunakan Yesaya itu menuju kepada Mesias yang namanya Yesua Hamasya itu akan bertentangan dengan pandangan Yahudi tetapi sekali lagi Mesias Kristus ataupun Al-Masih itu adalah manusia yang diurapi bukan inkarnasi Allah sebagai manusia bukan firman yang menjelmah kecuali kita berkuat dengan Injil-Injil tadi yang saya jelaskan tidak jelas siapapun menulisnya itu jadi kalau kalau sepakat Yesua Hamasya adalah Mesias saya sangat sepakat Bang beliau Israel saya tidak pernah saya belum tidak ada mengatakan bahwa saya Yesus itu seorang inkarnasi enggak saya tidak ada mengatakan itu Bang saya tadi merenerasi pandangan-pandangan ke dalam kekristianan mungkin Abang tidak tetapi ada yang berpandangan seperti itu silahkan Bang justru karena itu disini saya ingin meluruskan kan begitu mereka juga kalau mau terima terima tidak-tidak itu terserah mereka itu urusan mereka kan gitu disini saya hanya ingin meluruskan gitu bukan berarti saya berpikir dengan cara saya sendiri begitu cuman setiap ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini itu semua punya makna tersendiri tapi sayangnya kita tidak punya apa namanya taftiran pendukung ya seperti di Quran kan ada taftiran pendukung apa namanya itu Bang ya ada kita ada para ulama yang memang mempelajari ilmu tafsir untuk menjadi pedoman umat muslim kalau kita memang tidak ada tafsiran pendukung kita hanya silanya membaca buta lah gitu apa yang ditulis itulah gitu sebenarnya kalau Kristen bukannya tidak punya penafsiran pendukung tetapi terlalu banyak penafsiran bebas makanya kenapa Kristen ada 45.000 denominasi karena siapapun dia punya asumsi masing-masing tentang ketuhan dia memberikan denominasi masing-masing makanya terbentuklah 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia kurang lebih 212 masuk ke Indonesia selebihnya tidak jadi yang kita lihat di Indonesia ada pandangan unitarian riteos dan lain itu hanya sekian 10% bukan 10% lagi 5% dari 45.000 bukan 5% lagi yang masuk Indonesia sedikit dari 45.000 denominasi jadi bukan tidak ada penafsiran tetapi Kristen tidak punya prinsip untuk menafsirkan jadi masing-masing siapapun dia entah otoritas dari mana bebas abang contohnya bang Noah punya pandangan tersendiri tentang Kristen mungkin ketemu 5 orang yang mungkin kurang lebih sama beda-beda tipis yaudah bikin gejak begitu lagi ketemu saya contohnya saya masih Kristen contohnya saya ketemu sepemahaman dengan saya tentang bagaimana kita memandang kekristianan ya kita bikin lagi denominasi baru dan semua itu 40.000 sekian itu mengklaim mereka alkitabiah semua alkitabiah tidak ada bilang Kristen tidak alkitabiah semua kristen apapun itu dari protestan karismatik restorasi advent dan lain-lain mormon itu semua klaim bahwa mereka alkitabiah semua saling klaim makanya terjadilah perdebatan-perdebatan di internal kekristianan jangankan di 800 1800-an abad ke-18 perdebatan kristen atau ke abad 16 zamannya Martin Luther atau kembali ke abad Jisamsu abad Jisamsu abad 2, 3, 4 sudah terjadi perdebatan di sana antara Athanasius dan juga Arius begitu juga dengan Kristen mula-mula bukan di Antioquia tetapi di Armenia itu juga terjadi perdebatan dengan dua murid Yesus Bartolomeus dan juga Tedeus ya akhirnya menjadi tumbal di sana akhirnya kekristianan mula-mula di Armenia terafiliasi dengan Kristen Hellenisme dari Yunani akhirnya masuklah konsep tertunggal di sana yang dibawa oleh namanya Gergorius akhirnya tokoh-tokoh pengikut Yesus Hamasya yang betul-betul dengan apa yang diajarkan beliau tidak ada yang ada tapi tidak sebanyak yang lain gitu bang jadi hanya sedikit sekali Kristen-Kristen Ebionit yang disebut ada yang bilang Mesianik gitu kan ada yang bilang Yodeo-Kristen yang mana orang Kristen masih orang-orang yang mengikuti ajaran Mesias atau ajaran Yesus Hamasya sesuai apa yang keluar dari mulutnya bukan asumsi pribadi masing-masing apa yang diajarkan Yesus Hamasya banyakku Torah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku jangan menyembah bagimu patung dalam bentuk apapun jangan ada padamu jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan ingat Tuhan sekarang hari Sabat hormatilah yang mudah-mudah supaya lanjut umurmu ditanam Tuhan Alamu kepada kamu jangan membunuh jangan bersina jangan mencuri jangan mengingini dan lain-lain sampai ke sepuluh nah itu ajaran Yesus Hamasya tidak pernah satupun iota dan hukum Torah akan dihapus sampai langit dan bumi diruntuh itu perkataan Yesus Hamasya yang kedua Yesus Hamasya memerintahkan berdakwah menganjurkan kita menganjurkan umat-umatnya pada saat itu siapa umat-umatnya 12 muridnya 5000 orang yang dikasih makan 6000 orang yang dikasih makan itu pengikut-pengikut Yesus Hamasya ada dalam Bible itu bang diajarkan untuk menyembah Allah itu ajaran Yesus Hamasya dia juga melakukan itu dia berdoa berdoa kepada siapa kepada Allah yang beliau menggunakan dia menggunakan persuasif dengan menggunakan nama Bapak menggambarkan kedekatannya sama Allah itu dengan diksi Bapak dia menyembah Bapak dia berdoa kepada Bapak dia mengeluh kepada Bapak dia menangis kepada Bapak dia ketakutan bersandar berdoa kepada Bapak Lukas 22 ayat 43 sampai 44 Yesus ketakutan di sana dia berdoa kepada siapa kepada Bapak dia diberikan kuasa langit dan bumi tapi sekali lagi dia diberikan kalau kita memahami teks dari arti diberikan berarti ada yang memberikan nah yang memberikan siapa sang sumber Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa dari Bapak jadi pandangan kekristianan itu banyak tetapi kita sedikit kembali ke abad pertama apakah Petrus dan 11 murid yang lain menyembah Yesus Hamasya tidak mereka menganggap dia guru kurios atau Tuhan yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia yang bermarkas di Salemba menjadi Tuhan itu yang membelokan makna dari kurios itu akhirnya semua menuhankan Yesus padahal kurios disitu adalah Tuhan Yesus Tuhan untuk murid-muridnya untuk bangsa Israel kepada 12 muridnya kepada 5000 pengikutnya itu Yesus Tuhan di sana kurios dia di sana Pontius Pilatus juga kurios untuk orang Romawi dia juga Tuhan untuk tentara-tentara Romawi Piraun juga kurios untuk bangsa Mesir Joko Widodo adalah kurios juga untuk kita masyarakat Indonesia mereka itu tuan-tuan semua kurios-kurios semua itu bang tetapi kalau kita bicara kurios disematkan kepada Elohim kepada Adonai atau kepada Yotifafi atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan untuk seluruh umat manusia seluruh makhluk yang hidup bukan cuma di planet bumi bukan cuma di galaksi Bima Sakti tetapi di seluruh alam semesta yang sangat luas ini bang silahkan bang jadi saya tanya dulu abang sedikit ya kenapalah para judaisme pun muslim gitu ataupun orang-orang lain lah gitu ya banyak tidak mau menerima atau mengakui atau bisa kita bilang juga kata lain membenci ajaran Yesus atau membenci Yesus sendiri atau membenci para pengikut Yesus silahkan bang oke bang kalau untuk judaisme saya tidak punya hak untuk berbicara pandangan dari mereka walaupun dari fakta yang terjadi mereka menolak dengan tegas bahwa Yesus Hamasyah bukan Mesias menurut judaisme Yesus Hamasyah adalah Mesias palsu sekali lagi ini adalah klaim dari judaisme tetapi di saat abang mengatakan bahwa orang muslim membenci Yesus Hamasyah yang dalam keyakinan kami beliau adalah Isya Almasyib Nuh Mariam kami tidak membenci beliau bang saya disini bang Handi Selebes disini bang Ustaz Sugi Kristologi disini Gurundaku bang Zuma disini kita lagi berdiri membela Yesus Hamasyah kita mengembalikan beliau kepada porsi yang sebenarnya kita membantah fitnah-fitnahnya Yesus Hamasyah bahwa dia Mesias palsu kita bantah bang karena kita meyakini beliau adalah Almasyih kita juga membantah ketuhanan yang dituhankan oleh Kristen-Kristen Hellenisme yang memfitnah dia sebagai Tuhan jadi dua bantah dua bantahan yang kita lakukan bang membantah di saat dia disebut Mesias palsu oleh Yesus Hamasyah dan membantah orang-orang Eropa yang mengatakan bahwa dia Tuhan yang terjadi sinkretisme dengan ajaran-ajaran Yunani konsep penyaliban penembusan itu sangat identik dengan apa namanya akidah-akidah paganisme makanya kenapa banyak apologet-apologet muslim tidak ada satupun umat muslim yang membenci Yesus Hamasyah yang kami yakini adalah Isya Almasyih tidak ada satupun karena dalam dalam keyakinan saya dalam rukun dalam rukun iman kami mengimani 25 nabi termasuk baginda Rasulullah Yesus Hamasyah beliau adalah Rasulullah kami memuliakan beliau diksi memuliakan yang tertulis dalam Bible worship yang diterjemahkan menjadi menyembah yang akhirnya disembah memuliakan tidak perlu kita sembah dari kodex-kodex asli yang menerjemah mengisikan bahwa beliau itu dimuliakan bukan disembah tetapi diterjemahkan menyembah ada dalam sabatius itu disembah padahal tidak ada disembah bang tetapi kalau abang klaim bahwa muslim membenci Yesus Hamasyah tidak bang kita tidak membenci Yesus Hamasyah kita sangat mengisih beliau sesuai dengan porsinya beliau yaitu Rasulullah apa yang diajarkan beliau kasih kepada kasih kepada Allah sang maha pencipta dan kasih kepada sesama manusia umat ciptaan Allah itu menjadi esensi Al-Quranul Karim Hablu min Allah dan Hablu min Anas tidak ada perbedaan antara apa yang didakwakan oleh Yesus Hamasyah selama 3 tahun setengah dan juga yang didakwakan oleh bagian Rasulullah sama esensinya bagaimana kita menghasilkan Allah konsep tawhid yang sama dalam Islam tidak ada konsep tawhid yang baru konsep tawhid yang ada ini sudah ada dari zaman Adam dan Hawa diteruskan oleh Nuh diteruskan oleh Ibrahim atau Abraham Isaac, Ismail Yaakuf Yusuf dan 12 saudaranya Yunus Ayub Daniel Yehezkel Yesaya Yeremia dan lain-lain Ayub Obaja itu semua bertauhid Yesus Hamasyah bertauhid mereka bertauhid jadi konsep Hablu min Allah bagaimana kita menghasilkan Allah dengan tidak menduakan tidak menyunggutkan Allah itu kita sudah menghasilkan Allah jadi konsep tawhid yang ada sekarang bukan baru lahir tahun 610 Masehi sudah ada sebelumnya tetapi Hablu min Anas bagaimana kita menghasilkan manusia itu yang diajarkan di Suha Masiyah hal yang sama tetapi Al-Quran dengan jelas bagaimana caranya kita mengimplementasikan Hablu min Anas cari di dalam Al-Quran itu jelas di sana bagaimana kita menerapkan itu menjadi standar keimanan tetapi kalau abang mengatakan bahwa umat muslim membenci Yusuf Masiyah itu saya rasa tidak benar bang karena tidak ada satu kundi kita disini entah saya entah Gurundaku Bang Zuma entah juga Gurundaku Ustaz Sugi begitu juga Gurundaku Handi Selebes kita tidak ada yang membenci Yusuf Masiyah yang kita lakukan sampai detik ini setiap malam kita diskusi-diskusi membela beliau kalau di pengadilan kita ini saksi pembela bukan penuntut Bang kita ini saksi pembela membela beliau adalah Rasulullah bukan Mesias palsu yang dituduhkan oleh Judaism bukan juga Tuhan yang dituhankan oleh orang Paganisme Bang silahkan oke Bang jadi di Yohanes itu banyak ya mengenai kebencian-kebencian yang ditujukan kepada Yesus contoh ya di Yohanes 15 ayat 18 jikalau dunia membenci kamu ingatlah bahwa ia lebih telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu sekiranya kamu dari dunia tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya tapi kamu bukan dari dunia melainkan aku telah memilih kamu dari dunia sebab itulah dunia membenci kamu itu ayat itu sangat masuk akal dan sangat menusuk uang ke hati iya setiap uang itu iya semua orang berkata tidak semua utusan itu bisa berkata-kata seperti itu ya terus masih ada lagi ayat yang lain Bang saya bacakan ya sebentar sambil saya buka gini sebentar ya ini masih di injil juga di ini masalah kebencian tadi Bang ya ini satu lagi sebentar Bang ya sabar Bang ya bang kesilakan Bang kasih saudara-saudara yang dibawa untuk supportnya terima kasih syukur untuk semuanya iya kenapa tuh sudah belum dia lagi beliau lagi cari ayat Bang sekali lagi Bang sekali lagi Bang abang boleh tanya kepada 2,1 miliar umat muslim di dunia tunjukkan kepada saya yang membenci Yesu Hamasyah atau membenci Salmasih saya siap dipotong leher kalau ada umat muslim yang membenci Yesu Hamasyah tidak ada Bang jadi Abang jangan pakai narasi seakan-akan injil mendukung muslim membenci Salmasih Bang itu dibawa banyak gak ada saya pastikan Bang gerunda-gerunda yang di atas yang tiap malam berjuang setiap malam membela membela siapa membela Yesu Hamasyah Bang dari fitnah fitnah siapa fitnah yudhaisham yang mengatakan dia mesias palsu karena bertentangan dengan Al-Quran U'Karim karena beliau adalah Al-Masih atau Mesias atau Kristus itu kami yakini sebagai orang muslim dan kami membantah pandangan Helenisme paganisme dan lain-lain mengatakan bahwa dia Tuhan karena tidak ada Tuhan selain Allah itu dikatakan Yesu Hamasyah Semah Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehhad Semah Elohim Adonai Hashem Adonai Ehhad itu dakwahnya Yesus Kristus yang disampaikan kepada umat-umatnya pada saat itu siapa umatnya 12 muridnya 6.000 orang yang dikasih makan 5.000 orang yang dikasih makan itu umat-umatnya Yesu Hamasyah ajarannya untuk menyembah Allah bukan menyembah dirinya itu yang dibela oleh para apologet Islam jadi sebenarnya umat Islam yang masih tiap malam kita berdiskusi itu menunjukkan rahmat dan ilalamin kita mengasih umat yang lain yang masih sesat menurut pandangan kami kami sampaikan kepada saudara-saudaraku dengan sebagai bahasa yang sebisa mungkin diperhalus terkadang juga harus dirotan kasarannya di ujung-ujung rotan ada emas terkadang harus kata-kata yang sedikit keras untuk mengingatkan halo saudara-saudaraku saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ingat kekristenan itu sudah tersinkritisme oleh ajaran-ajaran paganisme Eropa hari gini sudah tidak ada zaman kolonialisme kenapa kita masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran Eropa kalau memang kita percaya kepada Yesu Hamasyah carilah literasi-literasi tentang beliau dari orang Israel siapa orang-orang Israel di sana banyak literasi-literasi tentang siapa beliau kenapa kisah-kisah tentang beliau berat kepada Yunani Yunani Atena dengan Yerusalem 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 Palestina jaraknya 2800 km lebih dekat ke Mekah Madinah cuma 1200 km kenapa sih Injil tidak pakai bahasa Arab sekaligus lebih dekat atau bahasa-bahasa simitik lain yang dekat itulah Armenia itu dekat cuma 700 km dari Yerusalem kenapa sih tidak menggunakan bahasa-bahasa di situ untuk menjadi pedoman literasi kenapa sih harus jauh-jauh pakai bahasa Yunani pakai istilah Theos Logos Hercules dan lain-lain itu yang agak tidak masuk di akal makanya sebenarnya antah saya dan saya yakin guru-guru-guru yang ada di sini mereka sangat mengasihi umat Kristen makanya diingatkan setiap malam waktu tenaga pikiran dibuang hanya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang masih terpengaruh oleh kolonialisme pandangan teologis peninggalan kolonialisme bahkan banyak diksidisi Al-Quran yang dipinjam di sana untuk kepentingan penginjilan seandainya umat Indonesia ini mayoritasnya Hindu saya pastikan bunyinya kejadian satu ayat satu begini bunyinya pada mulanya Dewa menciptakan langit dan bumi untuk apa untuk mempengaruhi bangsa di Nusantara tapi karena memang sudah mayoritas Islam yang dibawa oleh para wali para syih dari Usmani dibawa ke sini Kristen datang terlambat Kristen baru datang itu di kurang lebih abad-abad 16-17 sedangkan kalau kita bicara ajaran Islam sudah masuk oleh para syih di tahun abad-abad 14-15 sudah masuk makanya kolonial ini bertabrakan dengan umat Islam yang sudah sangat kuat pada saat itu makanya agak susah mereka kalau tidak pakai istilah-istilah Islam agak susah dia mau berkembang di Indonesia ini tidak sampai 10 juta jiwa yang masih ada sampai ini kalau memang dia tidak pakai data-data dikisisi Al-Quran silahkan bang contoh istilah-istilah Islam itu yang bagaimana bang contoh bang istilah contoh yang lain saya tidak istilah firman ros sumber dari Arab saya tidak bisa saya tidak komplain itu karena itu tidak fundamental yang sangat fundamental diksi Allah alif lam lam ha itu proper name nama diri bukan gelar itu sekali kitab bisa lembah menggunakan itu sebagai proper jadi generic name maksud saya yang dikitab ini dikitab yang terjemahan Indonesia ini kata apa yang menggunakan Allah tulisannya tulisan bahasa apa tulisannya tulisan bahasa latin bang enggak ada tulisan referensi dari diambil referensi dari lafaz Allah diterjemahkan pakai bahasa latin jadi lahirlah itu Allah itu bang alif lam lam ha oh jadi seperti itu bahasanya gitu jadi ini abang menganggap itu punya orang Islam begitu saya tidak bilang itu punya orang Islam tapi itu nama pribadi Allah bang saya tidak melarang saya pribadi tidak melarang tapi begini bang saya tidak pernah memperkenalkan contohnya kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi saya sepakat dengan karena disitu menceritakan tentang sang maha pemilik alam semesta itu Allah yang ada satu ayat satu enggak tapi tadi karena saya dengar tapi tadi karena saya dengar alasannya apologit Islam Indonesia tetap aktif hingga saat ini memproklamasikan istilahnya kemerdekaan bahwasannya Kristen itu dan Alkitab itu tidak sesuai dengan ajaran yang abang anud dan Kristen itu Alkitab itu mengutip kata Allah yang seolah-olah itu milik agama Islam begitu bang oke bang jadi bukan bukan seolah-olah bang jadi gini bang Elohim Elohim yang menjadi kata aslinya dalam Bebel bahasanya Hebrew ya kalau kita bicara perjanjian lama dulu bang ya kita kaji satu persatu dari perjanjian lama dulu bang Hebrew menggunakan kata Elohim Elohim itu apa yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab menjadi Allah bukan bang Elohim itu kata gelar Allah itu proper name nah kalau dibilang itu kan bahasa semitik bahasa semitik Elohim atau Eloha dalam bahasa Hebrew menjadi Elaha dalam bahasa Aramaik menjadi Ilaha dalam bahasa Arab bukan Allah bang itu sama maknanya jadi Tuhan atau Tuhan Elohim adalah Tuhan Elohim adalah Tuhan Elohim adalah Tuhan Ilaha adalah Tuhan tetapi kalau bicara Allah Allah itu hanya setara dengan Yoteh Fafi itu sama-sama adalah proper nama pribadi itu yang sebenarnya tidak masalah tidak masalah kalau seandainya ditempatkan pada tempatnya diksi Allah Sang Maha Pencipta Sang Maha Pencipta Sang Maha Pencipta ditempatkan pada tempatnya contoh pada kejadian satu ayat satu tetapi contoh bang abang baca tidak kelurahan kelurahan tujuh satu ayat tujuh terus itu mencapai Musa adalah Allah dalam dalam Masmur 42 tujuh Elohim menjadi Tuhannya orang Israel bukan Allah Tuhannya orang Israel coba bang baca Markus ya sorry keluaran satu tuhannya orang Israel bang bukan bukan Allah ya tuhannya orang Israel bukan yang bukan yang jelas bukan Yesus yang jelas orang Israel Jotih Fafi bang Oh Musa karena Musa pada saat itu kan berkuasa untuk ya itulah Musa kan sebagai utusan jadi Musa itu dianggap orang di zaman itu sebagai Tuhannya mereka begitu karena mereka kan baru mereka kan termasuk kita katakan baru mulai kembali namanya Tuhan kembali ke kembali ke substansinya tadi gini bang yang diprotes oleh saya pribadi saya tidak bicara secara umum tetapi secara saya pribadi bang saya sebagai seorang musim saya protesnya gini bang kalau digunakan diksi Allah ditempatkan pada tempatnya yaitu kepada sang sumber sang maha pencipta sang pemilik alam semesta saya pribadi tidak komplain karena memang Allah yang pemilik alam semesta beliau yang menciptakan alam semesta tetapi yang saya protes di saat diksi Allah ditempatkan tidak pada tempatnya banyak Allah lain di dalam dalam Masmur 42 banyak Allah lain termasuk Musa Musa disebut Allah dalam Kelurahan 7 ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa Musa engkau diangkat menjadi Allah untuk bangsa Mesir loh kok jadi Allah disitu karena Elohim diterjemahkan menjadi Allah kalau kita bicara Elohim untuk gelar Elohim diberikan kepada Nabi Musa tidak ada salahnya itu kan memang hak dari otoritas Allah untuk memberikan hak gelar Elohim termasuk kepada Ismail ada L nya disana Yahusiel Daniel Israel dari Yaqub menjadi Israel diberikan gelar-gelar Elohim ya bang ulangan 1 ayat berapa tadi keluaran 7 ayat 1 bang oh keluaran 7 keluaran 7 ayat 1 coba membaca bang apa bunyi ayatnya ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Piraun dan Harun nah itu yang saya protes bang kenapa Allah disitu disempatkan kepada Musa entah untuk bangsa Israel untuk bangsa Mesir ataupun siapapun dia tidak punya hak untuk menggunakan diksi Allah karena Allah itu adalah nama pribadi dari Sang Maha Pencipta alam semesta tidak bisa disempatkan kepada siapapun kepada malaikat tidak boleh disempatkan kepada Musa tidak boleh tidak boleh itu bang jadi kalau lembaga Alkitab Indonesia dia memang bisa memahami penerjemahan Elohim menjadi Allah seharusnya tidak menggunakan kata Allah bang dia menggunakan kata ilah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku bukan Allah lain di hadapanku ya Allah tidak ada hal lain Allah itu cuma satu Allah itu kan nama pribadi kalau menurut versi aslinya apa versi aslinya Elohim versi aslinya Elohim abang kalau baca dari tanah itu Musa diangkat menjadi Elohim apakah cuma Musa yang diangkat sebagai Elohim tidak banyak banyak yang dibeli gelar Elohim dalam Bible perjanjian lama Israel itu kan ada gelar Elohim disematkan dari Yaakuf diganti menjadi Israel pokoknya kalau ada LLL itu dalam diksinya apa namanya tanah itu pasti ada gelar Elohim disana atau il-il-il-il-il dalam diksinya Al-Quran karena dalam Arab menggunggu jibril atau dalam dalam tanah Mikael Gabriel Pak El itu para malekat malekat punya gelar-gelar Elohim oke oke maksudnya Elohim karena maksudnya Allah mendengarkan gini saya tangkapi ya kalau masalah itu yang pertama masalah yang pertama kalau itu abang pertama bisa buat surat ajuan ataupun perbandingan ke LAE itu yang pertama ya dan yang kedua oh kata Allah ini bang itu tidak dimiliki oleh siapapun bang maksudnya kata Allah ini tidak ada hak cipta bahwasannya ini hanya boleh digunakan oleh umat beragama Islam karena sebelum ada agama Islam kata Allah ini sudah digunakan orang-orang Timur Tengah untuk cara Islam iya digunakan tapi untuk kepada sama pencipta bang iya bukan kepadanya bukan kepada mereka disempatkan kata Allah jadi intinya begini ketika sesuatu yang tidak ada klaim atau tidak ada hak ciptanya hak kepemilikan itu orang bebas saja menggunakan itu bang jadi abang jangan siapa saja bebas siapa saja bebas menggunakan itu semua punya hal-hal seandainya Kristen dia mandiri dengan diksi-diksi daya Yunani Theos Logos dan lain-lain Apostolos dan lain-lain saya rasa tidak akan jadi perdebatan gitu bang tetapi karena dia banyak mengkopi dari istilah-istilah jesera Arab termasuk Allah Firman Rasul dan lain-lain disematkan untuk kepentingan apa kepentingan penginjilan abang bisa bayangkan tidak senangnya balik kitab itu menggunakan kata Theos apakah tidak seperti bukunya Hercules atau menggunakan kata Logos apa tidak seperti jadi bukunya Sena tokoh-tokohnya Yunani bayangkan saja kita gini-gini orang Israel mandiri dengan orang Yahudi orang Yahudi kitabnya apa Torah Nefi'im Ketufim turunnya di mana turunnya di Israel bahasanya bahasa apa bahasa Ibrani fix mereka mandiri dengan kitabnya mereka dengan bahasanya mereka begitu juga umat Islam turunnya di mana Demekah dan Madinah bahasanya apa bahasanya bahasa Arab fix selesai terkonfirmasi bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan secara geografis di tempatnya masing-masing tetapi Kristen nabinya orang Israel kitabnya orang Yahudi kitabnya bahasa Yunani kalau seandainya itu kekuasaan Romawi pada saat itu ya kenapa tidak pakai bahasanya Valentino Rossi saja yang orang Romawi bang pakai tidak pakai bahasanya Valentino Rossi orang Romawan bahasanya Itali kenapa pakai bahasa Yunani itu bang itu yang itu yang maksudnya kenapa Kristen tidak pernah sih memandiri begitu dengan apa contohnya kitab Weda kitab yang lain-lain itu kan mereka mandiri dengan kitabnya mereka masing-masing tidak mau kopi-kopi istilah-istilah dari lain kalau abang tidak percaya silahkan dari mana diksia Allah itu bisa masuk bahasa serapan katanya serapan dari mana dari Arab pengaruh begini-begini serapan Arab ke Melayu oke di Melayu masih menggunakan itu bahasa serapan tapi di Indonesia abang menerjemahkan Theos menjadi God bukan jadi Allah bang jadinya Tuhan nah kalau Tuhan semua punya hak untuk mengasumsikan pandangannya siapa Tuhannya tetapi di saat Allah yang sangat kami muliakan di dalam umat Muslim bisa ditaruh di Bible di sembarang tempat bang sekali lagi saya tidak protes di saat ini terhadap kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi siapakah Allah itu pemilik alam semesta saya tidak punya untuk protes karena memang Allah yang saya sembah adalah pemilik alam semesta tetapi ditempatkan kepada Musa Musa itu Nabi bang bukan Allah ditempatkan kepada Gabriel, Rafael, Mikael dalam Masmur 42 mereka itu cuma para malaikat kenapa disebut Allah tidak ada salahnya penggunaan kata Allah tetapi tempatkanlah pada tempatnya jangan menurunkan derajat kesucian dari diksi untuk proper names yang kami sembah di tempat yang tidak pada tempatnya dikait-kaitkan dengan Yesus lah dan lain-lain itu yang menjadi masalah bang dan saya sudah paham kenapa itu abang bisalah tanya sama Kristen apa sih kepentingan Kristen untuk menggunakan diksi-diksi tersebut dia akan berubah di saat masuk ke dalam area terjemahan bahasa Batak akan menggunakan toko-toko yang dituarkan dalam bahasa Batak begitupun masuk dalam bahasa Bugis bahasa Toraja bahasa Menang itu akan disesuaikan dengan dari-dari setempat dia menyesuaikan sinkretisme namanya bang sinkretisme secara linguistik dia menyesuaikan diri dengan dimana dia pembacanya dari mana kalau pembacanya orang saya orang Manado yang mungkin tidak paham bahasa Inggris dituliskan situ Theos weh apa nih Theos kayak gitu loh makanya itu satu hal yang wajar karena apa ketika kita tidak memahami apa yang kita pahami itu sama saja nol tidak dipahami apanya bang ketika disampaikan sama saya misalnya contohnya anggap saja saya tidak tahu apa itu Elohim Elohim berfirman begini begini misalnya saya pasti bertanya-tanya Elohim ini siapa kan gitu dia gunakan bahasa daerah oh saya langsung ngerti oh Elohim ini ternyata Tuhan kan begitu ternyata pencipta langit dan bumi itu wajar-wajar saja bang kenapa memang wajar-wajar saya saya bilang itu kan untuk memudah itu kan untuk memudahkan kita untuk memahami iya betul bang saya sepatat dengan nah itu contoh kalau memang seperti itu kenapa di di Quran juga ada terjemahan bahasa Indonesia bahkan pelafasan tulisan-tulisan ayat-ayat yang ada di Quran itu ditulis sejetel mungkin supaya semua bisa menghapal supaya bisa semua bisa mengeja dengan baik kan gitu iya oke coba ditulis original oke original teks Arab sampai hari ini tidak akan semua orang Indonesia bisa menghapal oke oke bang yang pertama tadi bang saya kan sepakat jika Elohim atau Allah yang disebut dalam Bebel itu ditempatkan kepada sang pencipta langit dan bumi abang ingat paham gak saya sepakat jika diksi Allah ditempatkan kepada pemilik alam semesta pencipta alam semesta sang sumber saya tidak protes karena yang saya yakini adalah Allah memang adalah sang maha pencipta sang sumber sang pemilik alam semesta itu saya tidak protes bang yang saya protes ditempatkan tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh LAI bang lembaga Alkitab Indonesia atau TAI terjemahan Alkitab Indonesia itu itu yang saya protes kenapa kok Musa bisa jadi Allah malikat-malikat bisa jadi Allah itu yang pertama bang terus yang kedua Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi tidak punya hak mengganti namanya Allah seandainya para seh sembilan seh dari Usmani datang ke Indonesia seh ini seh ini seh apa Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo dan lain-lain yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia mereka tidak menggunakan kata dewa karena kalau mau dipahami ya pada saat itu umat Hindu memahami bahwa pemilik alam semesta adalah dewa tetapi karena umat ulama-ulama Islam adalah orang-orang yang mandiri Islam adalah agama yang mandiri dia tetap mempertahankan kalimat Allah kepada sama pencipta nama Muhammad baginda Rasulullah tetap menjadi nama Muhammad tetap dipertahankan sampai detik ini bang berbeda dengan Yesu Hamasyah dari Yesu Hamasyah Iso Yesu Etus dan lain-lain banyak titik manis wah banyak namanya bang Muhammad tetap Muhammad baginda Rasulullah tetap baginda Rasulullah Nabi Muhammad dimanapun dari Sabang sampai Merauke dari benua Asia sampai ke benua Eropa di seluruh dimanapun tetap beliau namanya adalah baginda Rasulullah Muhammad siapa Allahnya Allah subhanahu wa ta'ala mau diterjemahkan dalam Inggris prayer to Allah bukan prayer teos dan lain-lain tidak tetap Allah dipertahankan tetapi kalau kekristianan mulai dari Yesua Yesus Iso Isa dan lain-lain pokoknya sampai ada Yesus tetemanis etus dan lain-lain banyak-banyak-banyak ininya penyebutannya karena tidak mandiri dalam linguistik dalam diksinya tidak mandiri menyesuaikan tempat di mana dimasuk tujuannya untuk apa? untuk biar bagaimana ini bisa masuk ke selara penjuru bisa bisa masuk kepada segala bangsa dengan kepentingan tadi gold glory and gospel seperti itu bang ya benar tapi sebelum kata Allah itu ada kan bang kata ini berkembang dari awal kan ada mulai dari zaman-zamannya nabi terdahulu itu di zaman-zaman nabi Abraham ya berkembang ke nabi Musa dan seterusnya nama itu sebutan itu panggilan itu mulai dari Elohim Adonai apalagi El Shadai itu macam-macam semuanya ada LL-nya gitu iya itu untuk Elohim gelar kepunggilan nah kalau dan berkembang gini bang sandanya Bebel memandiri untuk nama disitu cobalah pakai Elohim bang kan jelas-jelas Bebel tanah itu kan dari Ibrani bisa juga sih tidak mau pakai Elohim kristen kristen juga boleh pakai Elohim kenapa tidak pantas karena ada Yesus yang mengganggu ya kalau kristen itu ya teos teos Yesus gitu iya kurang lebih seperti itu bang jadi poinnya bang tidak ada salahnya kalau saya pribadi tidak ada salahnya digunakan diksa Allah tetapi ditempatkan kepada Sang Maha Pencipta Langit dan Bumi karena keyakinan saya sebagai umat muslim dan juga teman-teman saya saudara-saudara saya ada di dunia ini yang beragama muslim 2,1 miliar meyakini bahwa pemilik alam semesta ini yang namanya planet bumi galaksi bima sakti dan juga alam semesta yang begitu luas ini siapa pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala jadi nama tersebut ditebatkan kepada Sang Maha Pencipta tidak masalah yang jadi masalah disematkan kepada Yesus disematkan kepada Musa disematkan kepada para malaikat itu yang saya protes secara pribadi mungkin sama teman-teman apologit yang lain bang insya Allah kalau saya bisa injak itu namanya salem saya mau pertanya antar siapapun dia musikurit sampai direktur saya akan pertanyakan kenapa sih kalian tidak mandiri pakai saja loh istilahnya kalian itu teos kayak siap pakai jangan pakai istilah Allah boleh dipakai tapi dipilah-pilah dipilih dan dipilah-pilah mana yang terukar mendapatkan gelar justru karena itu justru karena nama kata Allah itu tidak ada hak cipta dari siapapun tidak ada hak kepemilikan makanya kata itu dipergunakan bang tapi kalau misalnya ini aja ini muter-muter gue perhatiin dari tadi Noah Allah itu siapa menurut kamu kalau orang Kristen Allah itu siapa sang pencipta langit dan bumi bang yang kau sembah Allah Tuhan yang satu sang pencipta langit dan bumi ya berarti itu Tuhanmu juga yang kau sembah ya ya pastilah terus Yesus taruh dimana ya kita kan udah berulang-ulang kali Abang Andi kok nanya lagi masanya kita kan udah berulang-ulang kali bahas itu masa Abang Andi lupa sama saya oh iya baru ingat jadi bro Noah ini tidak menuangkan Yesus oh salam tawhid bang Noah walaupun kita berbeda pandangan minimal Abang bertafid Tuh jadi Tuhannya itu Tuhan Nya Noah itu Allah subhanahu wa ta'ala tinggal selangkah bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah tinggal itu doang sih dari tadi kayak ngomong ah teman gue nih bang Noah ngopi bareng yuk bang Noah bang Noah jadi begini bang sekolah sandanya memang tadi agak sedikit tapi gini bang poinnya gini bang saya secara pribadi tidak punya hak untuk mengintervensi keimanannya abang tentang siapa Yesus Hamasya siapa bapaknya itu tidak itu biarlah bersemayam di hati sana perannya abang tentang keimanan tetapi kita tadi berdiskusi tentang data-data literasi yang pernah ada pertama poinnya tentang penyalipan bang penyalipan kalau abang berkacamata pakai kacamata kuda terfokus kepada Matthius, Marcus, Lucas dan Yohanes yang menjadi dasar fondasi keimanan tentang penyalipan yang melalui proses kanonik untuk kepentingan doktrin penebusan pasti abang akan pertahankan sampai mati itu bang tetapi abang coba berdiri netral kembali ke abad pertama banyak bang literasi-literasi disana jangan percaya kepada bapak-bapak gereja mereka manusia biasa sama seperti abang sama seperti saya disaat mereka punya hak untuk berasumsi tentang konsep ketuhanan mereka kita pun punya hak berasumsi tentang apa yang kita tuhankan Alhamdulillah saya punya konsep ketuhanan sejalan dengan ajaran Al-Quran kulhu Allahu Ahad sejalan dengan ajaran Yusuf Masyia jadi itu hak saya jadi jangan kita terpatrih doktrin yang bersumber dari asumsi bapak-bapak gereja abad Jisam Suh untuk konsep ketuhanan begitu pun literasi bisa kita cross-check sejarah-sejarah sejarah-sejarah sekuler pun bisa kita cross-check karena sekali lagi bang sejarah itu akan banyak pengaruh kepentingan bang minta maaf saya tidak menyinggung sejarah-sejarah Indonesia tapi sejarah-sejarah dalam sudut pandang kekristianan bang oke gini ya yukobang dulu bang Stanley kayak Noah ini dulu saya dapat pertama kenal bang Stanley kayak Noah ini benar serius hampir 11-12 lah dulu bang Noah sama Stanley sama-sama tapi saya rindang waktu ada yang orang ada orang cepat mau belajar ada juga orang masih stay dulu disitu itu aja sih intinya yang jelas kalian berdua ini kalau Stanley udah lulus Noah masih dalam tahap pencarian itu aja sih kesimpulannya enggak bang jadi kalau saya kasih kesimpulan saya gak tahap pencarian saya sudah tetap di pendirian saya saya tetap di iman saya jadi gini saya sih intinya gini bukan masalah yang penting beriman bukan gitu saya whatever lah apa kata orang tentang saya karena memang Yesus sendiri udah berkata apabila engkau mengikuti aku itu jelas ya di Injil Yohanes apabila engkau mengikuti aku maka orang-orang dunia akan membencikan Stanley kalau anda stay disitu selama anda hidup pasti anda mengalami pelanggaran perintah Tuhan pertama ya anda nanti mau menikah mau niru siapa coba maksudnya anda masih bunyakan enggak saya sudah menikah oke dulu anda menikah itu yang ngajari anda nikah siapa maksudnya yang ngajarin nikah mengajarin nikah gimana maksudnya iya anda prosesi nikah segala macem begitu pernah pernik yang ngajarin siapa oh masalah istilahnya disatukan di gereja gitu yang maksudnya gitu ya ini yang ngajarin siapa memang kalau di dalam pernikahan itu ada di perjanjian lama iya mana bahwa sana perjanjian lama ke gereja bukan masalah ke gereja gereja itu bukan soal bangunan bang gereja itu nah ini lagi mulai ngeles lagi gini loh ya enggak ngeles enggak ngeles bang iya loh bro yesua amasya itu kagak pernah ngajarin para murid-muridnya bagaimana cara menikah kita bukan hanya masalah tentang yesua aja bang mulai dari keberadaan nabi adam sampai ke di mana mereka disitu tata caranya seperti apa jadi gini sebentar ya saya lihat saya lihat sebentar ya kagak ada bro bentar bang noah izin bertanya bang noah gak perlu dari gak usah terus gak ada itu jadi begitu kesimpulannya adalah kalau anda masih stay disitu ya mohon maaf mohon maaf sekali bang noah lo temen gua mohon maaf diminta pertanggung nanti bahwa ya anda itu kumpul bersama keluarga di luar sistem di luar sistem ajaran para nabi itu aja sih bener-bener paham nih saya haluskan pembicaraan saya ini sensitif soalnya lanjut iya bang noah izin bertanya boleh bang noah iya silahkan bang saya memastikan saja bang noah bang noah mempercaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atau Elohim atau YFAP itu cuma satu-satunya tidak ada yang lain bang aktivitasnya hakikatnya atung kan iya oke minta tolong abang uraikan 30 detik siapa Yesus menurut abang silahkan satu menit silahkan Yesus itu adalah seorang anak manusia yang sangat dispesialkan diutus langsung oleh Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi untuk menyelamatkan umat manusia karena Yesus sendiri berkata di Injil Yohanes akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada jalan lain kepada Bapak kalau tidak melalui aku bukan untuk seluruh umat manusia untuk Bani Israel jangan ditambah nambah dong jangan ke Indonesia bang ke Samaria saja dilarang bang ada dalilnya dalam bebel jangan sampai ke Indonesia atau jangan sampai ke Manado jangan sampai ke Jakarta ke Samaria bang tidak bisa bang saya jujur bang kalau saya mau klaim seandainya bisa ke Samaria bang saya marga di offer punya rasa maritan saya punya hak untuk klaim saya bisa tetap disana untuk menjadi serap pengikut kristus kakek saya namanya Daniel Patrick di offer seorang Yahudi Samaritan saya punya hak untuk klaim saya biar jadi Kristen orang Israel tetapi banyak yang tidak dapat disana bang tanpa Nabi Musa tidak ada satu orang pun dari Mesir orang Israel dari Mesir bisa sampai Tanah Kanaan jadi Musa adalah satu-satunya jalan ke Tanah Kanaan tidak usah panjang panjang bang kalau abang bilang untuk pada saat itu oke saya sekarang saya balikkan di ajaran Islam bahwasannya Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat bagaimana kalau saya bilang untuk seluruh umat pada saat itu jadi gini bang kita lihat karena enggak pernah dibilang untuk seluruh umat sampai selama-lamanya itu enggak ada oke oke ya kan sepakat kalau ada abang boleh tunjukkan dalilnya sama saya di Quran bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia rahmat kita selama-lamanya kan selama-lamanya kan selama-lamanya tidak ada lagi Al-Quran kitab suci turun sesudah Al-Quran kan disini seluruh manusia tapi bukan selama-lamanya ya itu sama halnya bang seperti di Al-Quran menjelaskan bahwa beliau Nabi terakhir Nabi terakhir itu durasinya berlaku sampai kepada akhir zaman bang jadi jadi beliau ini punya status kenabian itu karena beliau adalah Nabi terakhir berlaku sampai akhir zaman jadi tidak tidak ada memang bahwa dia sampai selama-lamanya tetapi sekali lagi bahwa bagi Rasulullah adalah Nabi terakhir jadi selagi tidak ada Nabi lagi dan memang tidak akan pernah ada lagi Nabi dan bagi Rasulullah Nabi yang terakhir jadi barometer keimanan siapapun dia kalau memang mau mendapatkan kebenaran harus berpatokan kepada iman dan juga Islam karena yang mengajarkan itu adalah Nabi terakhir barometer kebenaran hanya ada kepada Nabi terakhir dia mengenapi apa yang dijelaskan oleh Yesus Hamasiyah bukan berarti Yesus Hamasiyah salah ajaran Yesus Hamasiyah tidak ada yang salah tapi karena beliau berdakwah hanya 3 tahun setengah waktu durasinya secara antropologis cuma hanya orang Israel makanya dilengkapi disempurnakan bukan Al-Quran bukan pandangan baru pandangan tahu dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa Allah satu-satunya Allah kenapa perlu diturunkan karena di abad Ji dan Ji Samso itu sudah ada pergeseran makna tentang konteks ketuhanan makanya sangat penting bayangkan kalau Al-Quran itu tidak turun akan bagaimana berkembangnya konsep ketuhanannya orang wajar saja jika Kristen di Argentina menuhankan Maradona wajar saja jika banyak sekte-sekte Kristian akhirnya belok menyembal Lucifer karena ketuhanan itu bebas makanya Al-Quran itu tugas utama itu mengembalikan ajaran Tauhid menjadi satu-satunya benteng Tauhid bagian Rasulullah sebagai pengelima besar memperjuangkan itu dan beliau ada nabi terakhir yang menjadi barometer keamanan kita sampai kita mati nanti sampai akhir zaman sampai Yesus datang di Damaskus sampai dia melawat Imam Mahdi dan sampai kita kembali ke kepada akhirat gitu bang jadi poinnya tidak ada tidak ada memang dalil bagian Rasulullah itu nabi untuk teramanya tetapi itu nabi terakhir seandainya ada tetapi sekali lagi tidak akan ada lagi dia nabi terakhir sekerrinya itu hataman nabi iya betul jadi mungkin biar disingkat saja bang Noah jadi poinnya abang tidak menawankan Yesus saya sepakat bahwa Yesus adalah manusia biasa beliau manusia spesial seperti nabi-nabi yang lain adalah semua manusia spesial karena mereka itu diutus langsung oleh Allah dipilih langsung oleh Allah termasuk Yesus Hamasiyah termasuk Musa termasuk yang lain-lain termasuk juga bagi Rasulullah sebagai nabi terakhir mereka itu semua orang-orang spesial jadi saya sepakat kalau Yesus Hamasiyah orang spesial begitu juga beliau orang spesial juga bagi saya saya yakin umat muslim yang ada di dunia ini termasuk saudara-saudara terakhir di bawah mereka semua sangat mencintai Yesus Hamasiyah mereka menanggap ini ya simpulannya ya Noah ini sebenarnya imannya ini mestinya hidup di jaman Yesus Hamasiyah baru Anda kelop di sana bro mestinya Anda terlambat hidup mestinya Anda dulu hidup di jaman 2000 tahun yang lalu waktu Yesus Hamasiyah masih ada sesudah itu dia nggak bisa lagi dipakai kita dulu kenapa dia hanya diutus kepada Bani Israel Anda kalau hidup di jaman 0 terus memakai ajaran Isya Hamasiyah nggak komplit karena dia ngajar cuma 3 tahun setengah bro nggak lengkap itu banyak sekali yang perlu yang harus dilengkapi ya makanya tadi ada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam untuk seluruh umat manusia contoh kan tadi itu gimana menikah gimana bayar syakat pertama deh gimana hablu minumnonya apa yang Anda Nabi Isa alaihi salam ajarkan bagaimana cara menyembah kepada sang pencipta bentar bentar ini yang masalah menikah tadi ya sama Bang Handia kita belum selesaikan biar bentar lagi kita udahan coba Bang Abang paparkan sedikit gimana kalau menikah dimana dalilnya di Quran menikah di dalam agama Islam hukum nikah dalam Islam itu jelas bro apa itu Bang satu ya itu ada namanya persyaratan persyaratan pernikahan ya dipenuhi oleh calon suami dan istri dalam Islam pertama-tama ntar dulu saya tarangin ya ini dia di surat apa itu Bang biar saya bisa lihat juga sebentar ya jadi kemampuan calon suami dan istri kemudian langsung ke proses perkawinan tanggung jawab pernikahan dan seterusnya ada saksi ada mempelai dan seterusnya begitu di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara ya itu diwajibkan kamu bersatu kalau sudah mampu sebentar saya kasih Anissa ayat 1 ya itu Anur ayat 31 baca aja disitu ayat 21 terus Anaheld ayat 72 Anur ayat 31 wamin ayat artinya diantara sebentar ya diantara tanda-tanda kebesarannya bahwa ia menciptakan manusia berpasang-pasangan Anur 32 dan dikawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin Anissa ayat 1 hai sekalian manusia bertakulah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya dan seterusnya banyak sekali bro Anissa ayat 3 Anissa ayat 4 surat syariat ayat 49 Al-Baqarah ayat 2221 dan seterusnya banyak oke jadi itu acara meminang tepung tawar kata Al-Quran itu dari mana kan gak ada tertulis Al-Quran ditanya dari mana bukan bukan Al-Quran karena itu udah banyak saya lihat pernikahan kalau muslim bahkan tetangga saya muslim kok itu ada acara meminang acara tepung tawar wah itu campur adat itu ini campur kibuk-kibuk ada kibuk-kibuk nah itu tadi bang kalau memang sesuai ini yang kita bercakap berani tadi bernikahan bang yang beradat kalau kalau ada tortor apa aku tanyakan di Kristen dimana gimana coba iya maksudnya itu kan masalah pernikahan kan ini harusnya enggak ada cara meminang yang kita bicarakan hukum pokok nikah itu apa aja menurut Islam menurut Kristen apa aja gitu loh jadi yang dimaksud bang handi tadi itu esensi pernikahan seperti itu jadi orang-orang hidup sendiri yang layak dikawinkan ada dalilnya kalau Kristen kan cuman pakai dalil manusia hidup berpasang-pasangan ya bisa jadi orang yang berpasang-pasangan ya sudah tapi kan konsep pernikahan hanya dijelaskan dalam Al-Quran terlepas dari nanti ada hajatan yaitu kebali ke ini apa namanya adat jadi gini loh ya tadi itu dasarnya di Al-Quran nah sekarang ini ke rukunnya nah rukunnya kan ada 5 itu kalau enggak salah terdapat calon pengantin laki dan perempuan calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki menyaksikan sah tidaknya pernikahan di ucapkannya ijab kabul dan seterusnya begitu nah kalau sesudah itu itu sahnya sah udah itu nah kalau untuk resepsinya ya sepanjang tidak melanggar ajaran Islam ya no problem itu resepsi ya itu namanya resepsi seremoni itu seremoni yang anda lihat anda gak melaksan anda gak melihat ijab kabulnya nah kalau seremoni ya mungkin ada yang bercampur adat ya is oke yang penting tidak melanggar syariat Islam itu yang anda maksudkan tadi ya saya udah jelaskan mudah-mudahan paham oke ya bang lo bang lo mungkin saya izin bernarasi mungkin saya sedikit kasih pandangan bang ya minta maaf sebelumnya jadi saya menganggap abang saudara saya saya menjelaskan bahwa saya cukup lama di posisi pandangan seperti abang gitu bang kita sama-sama pernah tidak menungankan Yesus walaupun kita masih ada dalam kekristenan banyak saksi bang disini di bawah ini juga banyak saudara-saudara saksi dimana saya sering bertabrakan dengan bang handi dulu sering bertabrakan dengan bang ustaz sugi tentang konsep penyalipan tentang konsep sosok isa almasi ini walaupun kita sudah tidak menuhankan banyak saksi yang pernah lihat saya berdebat dengan gurundaku bang zuma yang mana saya masih mempertahankan akidah saya pada saat itu tetapi abang boleh tanya sama Pak Satsuki kebetulan beliau ada di atas berapa kali saya ditempeling sama Bible sama beliau jadi kita dipaksa untuk jangan terlalu terpaku kepada jangan kita pakai kacamata kuda iman itu penting bang tetapi sekali lagi untuk menjadi fondasi keimanan kita butuh literasi butuh butuh ilmu kita harus menggunakan logika untuk memaknai apa yang menjadi literasi-literasi Bible dan saya mendapati satu kesimpulan yang menjadi poin pada saat itu yang mana apapun yang diajarkan isa almasi atau yesuah hamasi tidak pernah bertentangan dengan bagian Rasulullah sekali lagi yang keluar dari mulutnya yesuah hamasi bukan literasi penulis matius bukan literasi penulis markus bukan literasi penulis kitab-kitab yang lain apalagi kitab paulus karena paulus dengan petrus juga bertengkar berbeda pendapat bisa dibaca di galatia mereka tidak sepap pandangan gitu bang yesus berkata bahwa kasihlah kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia itu yang tadi diuraikan hablu minallah dan hablu minanas terus yesus berkata bahwa tidak ada satu pun iota tidak ada satu iota pun dari hukum Torah yang akan dihilangkan esensi hukum Torah disini bicara norma kita pisahkan dengan tradisinya orang Israel tetapi esensi norma dari Torah itu masih dipegang dalam Al-Quran contoh jangan ada padamu ilah lain di hadapanku abang bisa baca dalam surah Al-Baqarah ayat 163 esensi yang sama tentang ajaran Torah itu bang hukum kedua jangan menyembah patung atau dalam bentuk apapun atau jangan kita menyembah berhala itu ada dalam surah Al-Qasas ayat 88 jangan buat patung apalagi menyembahnya apalagi menyembahnya jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dalam surah Al-Araf ayat 180 disitu dilarang untuk kita menyalahgunakan asmal husna hormatilah hayamu dan ibumu ada dalam surat Anissa ayat 36 jangan membunuh ada dalam Al-Furkan ayat 68 jangan bersinah ada dalam surah Al-Isra ayat 32 jangan mencuri ada dalam Al-Baqarah ayat 188 jangan bersaksi dusta ada dalam Al-Asaf ayat 70 jangan iri jangan dengki jangan mengingini dan lain-lain ada dalam surat Anissa ayat 54 poinnya Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan perkataan Yesus Hamasyah tetapi dalam mengimplementasikan Habluminanas Al-Quran sangat detail sangat sempurna dan sangat rasional dan sangat logis untuk kita gunakan menjadi standar keimanan malam ini dan sampai akhirat itu tiba itu yang pertama yang kedua di saat kita barometer kepada apa perkataan para nabi termasuk baginda Rasulullah dan juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan juga baginda Rasulullah Isa Al-Masih satu poinnya bang konsep penebusan tidak menjadi tiket kita masuk kepada kesekerjaan surga atau firdaus atau jannah tiketnya itu adalah amal dan ibadah menurut pandangan Al-Quran menurut pandangan Isa Al-Masih iman dan perbuatan jadi tidak ada esensi tidak ada gunanya itu konsep-konsep penebusan oh setelah Yesus mati masih ada dosa oh setelah Yesus mati 2024 tahun sampai detik ini pun dosa masih ada bang kalau seandainya konsep penebusan itu sesuai dengan makna penebusan seharusnya sudah tidak ada dosa karena sudah sudah ditubus tetapi kembali lagi bahwa di akhirat nanti malaikat tidak menanya kepada saya hai Stanley kamu percaya itu Yesus mati abad pertama atau abad akhir zaman kapan itu bukan pertanyaan malaikat-malaikat nanti pertanyaannya itu kita mempertanggungjawabkan amal dan ibadah iman dan perbuatan makanya disitu saya mengambil kesimpulan untuk menyembah yang disembah oleh Yesus Hamasyah yang disembah oleh Muhammad jadi kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala SWT subhanahu wa ta'ala yang mahasuci dan maha tinggi pemahaman yang maha tinggi bukan kita harus panjat gunung kelabat kita harus panjat gunung merapi kita harus naik benar evel untuk mencari ketinggian cukup kita bersujud menempatkan kita punya jidat di lantai kita sembah itu kita insya Allah akan sangat dekat dengan Allah bang jadi itu saya dari saya bang silahkan nanti mungkin abang diskusi dengan gurunda-gurunda yang lain mungkin dari saya bang kita pernah berdiri disitu sama-sama bang tetapi tidak ada salahnya kita open mind kita coba main lebih jauh lagi gitu bang main lebih jauh karena kita diberikan hikmat akal budi itu sangat luar biasa itu diberikan kepada semua umat manusia bang bukan cuma kepada Atanasius kiri-kirius arius dan lain-lain hikmat akal budi diberikan kepada semua umat manusia termasuk abang dan juga termasuk saya jadi kita punya hak untuk menggali lebih jauh hikmat yang diberikan dari Allah silahkan bang terima kasih oke cukup luar biasa seorang malam gini loh enggak usah dijawab itu bang Noah ini udah setengah ini ini udah setengah empat di Makassar ke siang adik sadli juga besok aktivitas saya terakhir aja dulu bahwa kalau anda mengikuti ajaran Yesus tolonglah di introveksi diri bahwa anda di jaman sekarang ini ya tolonglah introveksi diri sekali lagi bahwa anda dulu menikah itu mohon maaf sekali lagi saya perhalus anda tidak sah sebagaimana ajaran para nabi karena apa yang anda lakukan hanya di sekirasi bapak gereja bukan bersumber dari ajaran para nabi serius ini bro kok introveksi dirimu lah diminta pertanggung jawabannya nanti loh ingat itu ya karena kalau saya minta data bakal Kristen gak bisa nemu bagaimana kok bisa tata cara menikah seperti itu gitu loh prosesi pernikahan yang seperti apa siapa yang ngajarin coba bapak gereja bukan dari Yesus yang anda percaya aku lah jalan jalan keselamatan dan hidup kan gak itu juga dari Yesus SOP dari Yesus gak ada loh bro makanya jalan satu-satunya adalah Islam kalau mau selamat tapi ya is oke itu aja sih dari saya bro oh jadi gini bang simpel aja lah ya langsung kita persingkat aja jadi mulai dari awalnya Adam dan Hawa itu di apa namanya diciptakan disitu juga setengah pencipta sudah menetapkan dia menetapkan dia menetapkan apa lu menikah caranya gimana siapa yang ajarin itu aja kan datanya gak ada tadi anda minta kami kasih rukun rukun nikah dasarnya di Al-Quran ada hadis ada dhabi yang mencontohkan kan gitu ada Nabi Muhammad mencontohkan cara menikahnya seperti apa beliau nah anda nih menikah anda contoh siapa ada contoh Yesus menurut anda kan Yesus gak nikah jadi nol besar kan contohnya Yesus itu gak ngajarin nikah loh dia sendiri gak nikah kok menurut iman anda kan gitu gak ada contoh siapa oh sorry ya jadi gini tadi Yesus tidak menikah ya benar itu contoh siapa kita iman kristian itu bukan hanya berdasarkan ajaran Yesus saja tersejaran siapa karena Nabi itu banyak bukan hanya Yesus saja gitu bang siapa yang Nabi siapa yang anda ikuti Nabi mungkin Nabi Nabi Adam dan Hawa Nabi Adam dan Hawa Adam dan Hawa gimana menikahnya ya mereka kan sudah dipersatukan oleh Tuhan makanya mereka diciptakan laki-laki dan perempuan ya gitu doang caranya ya bukan masalah gitu doang nantilah saya karena udah gak ngantuk saya gak tahu dia mau baca dimana Alkitab gak nemu bro gak nemu udah udah gak kabur-kabur dikit nah besok-besok saya bahas masalah itu intinya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu ya memang untuk disatukan makanya tidak baik seorang laki-laki sendirian begitu juga perempuan tidak baik sendirian ada tuh ayat-ayat yang seperti itu besok saya kamu berdiri ini loh kamu berdiri di Matthew 19.6 saya bacain ya saya papar saya paparkan lagi besok bang demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang persatukan Allah tidak boleh dicaraikan pertanyaannya maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana cara mempersatukannya caranya itu wah itulah caranya itu yang pastinya makanya tapi apa caranya adalah ini loh saya kasih tahu caranya caranya adalah diskresi oleh bapak-bapak gereja bapak gereja yang menentukan cara-caranya bukan Yesus bukan bapak gereja bang menentukan terus siapa yang ajarin tetapi melalui sentuhan tangan bapak gereja ya itu dia kan ini kan dimatih 19.6 coba dipersatukan maksud pertanyaannya gini loh noah tetapi dalam semakin tengah malam semakin ngilis seluruh aku caranya itu caranya itu siapa yang tentuin siapa yang ajarin makanya besok saya paparkan gak bakal nemu bro pasti ketemu bang oke lah kalau begitu deh saya gak mau makasih nanti saya juga diskusi sama bang handi sekitar dalilnya jelaskan juga apa yang dituliskan yang betul-betul dari redaksi bang bukan berarti asumsi redaksi itu tertulis teks dan juga konteks bukan asumsi yang dibaca terus melebar kemana-mana gitu bang itu yang pertama bang terus bang pesan saya juga gini bang abang kan masih melihat islam dari luar sejalan dengan banyaknya framing tentang islam yang negatif abang masih melihatnya dari luar usul saya bang silahkan tak kenal maka tak sayang saya pun demikian dulu bang ayolah mengenal siapa bagian rasulullah belajar siapa dia cukup kenal dulu ya lepas dari itu mungkin abang akan akan jatuh cinta seperti saya sudah jatuh cinta kepada rasulullah karena saya mengenal dulu begini ya saya ceritakan cerita saya saya sedikakan sedikit cerita saya saya enam bersaudara ya empat kakak saya itu muslim dua kami tetap di kristian saya sedikit pun tidak pernah memperhimi mereka atau melarang mereka atau menghujud mereka atau menghina mereka bahkan mengucilkan mereka dari keluarga saya gitu karena saya sendiri laki-laki kebetulan jadi kalau kita orang batak laki-laki itu dianggap sebagai pengganti toleransi bro udahlah itu toleransi omongin menceng itu bukan masalah toleransinya bang saya membiarkan mereka kok bahkan mereka ada yang masih masih gadis ya masuk itu usah keluarga itu kok bukan topik itu aja lah bro ada PRG ya pertama belum cari itu aja langsung lu gak usah ngomongin kayak gitu curhat namanya ini hanya cerita sedikit aja curhat jadi ini dong saya tutup ini dalam pagi intervensi diri siapa yang ngejarin unika kedua kalau lu kalau lu kalau lu sebagai manusia yang baik siapa yang ngajarin lu menyembah kepada sang pencipta bagaimana cara lu menyembah kepada sang pencipta SOP nya dari siapa siapa lu ikuti itu PR buat lu jadi kalau pengamatan kami saudara kita Kristen itu menyembah kepada Tuhan berbeda cara menyembahnya para nabi paham sampai sini biaya nah itu lu pelajari dulu nah ini ini bahaya loh itu ini bahaya loh kalau lu menyembah tapi tidak ada SOP nya tidak ada perintahnya ini bahaya loh oke itu PR lah besok oke oke bang terima kasih kepada bang handi kepada bang zuma kepada bang musad yang seorang muslim yang berani yang mau mengajarkan abang kan abang punya saudara muslim tadi tapi kan mereka tidak menjelaskan abang terima kasih kepada gurunda-gurunda yang jelas memberikan tidak ada tujuan lain bang selain ilmu dan juga pemahaman benar-benar abang bisa bisa mengkaji lebih jauh bang mungkin seperti itu bang jadi intinya bro saya saya apresiasi ke anda dan sesama manusia wajib memang kami minanasnya itu kami amat marum rahim mongkar yang mengingatkan saja bahwa jangan sampai hidup ini disiasiakan pertama itu tadi abu minanasnya anda baik kok buktinya ada toleransi kepada siapapun bagus abu minanasnya anda itu hubungan sesama manusia cakep tapi hubungan kepada sang pencipta anda nol nol besar mohon maaf nol besar abang bisa mengklaim seperti itu maaf bang ya abang jangan kapasitas abang apa itu pertama adalah kalau hanya sampai nabi isya alaih salam ya gimana anda mau menyembah kepada Allah kepada Tuhan caranya gimana caranya gimana jadi gini bang ya bentar ya bentar saya masuk ke dalam caranya bagaimana hari minggu ke gereja gitu hati-hati bro ini hidup cuman sekali loh ya ditanya loh nanti itu berbahaya loh ini 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 saya ingatkan saja terlalu baik sih orangnya yang kita juga agak sedikit baik kepada anda gitu cuman ya sedikit kooperatif lah bahwa tidak ada pemaksaan tapi ingat hubungan sesama manusia baik-baik saja saya yakin itu semua orang itu gak ada lah ajaran manusia itu untuk saling menyakiti gak ada ini loh hubungan kepada Tuhan itu loh caranya gimana coba yang penting dulu gini memang benar kita hidup ini diatur dan sudah diberikan aturan oleh Tuhan kan gitu tapi apakah aturan itu bisa menjamin kita masuk surga itu dijamin dijamin kalau di islam itu Nabi Muhammad menjamin semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggak itu yang menjaminkan Nabi Muhammad atau Allah itu perintah Allah mengikuti seluruh perintah dan apa namanya mengikuti seluruh perintah dan tidak melaksanakan larangannya gitu jadi intinya adalah adakah adakah manusia yang sanggup mengikuti seluruh syariat ataupun seluruh aturan-aturan ketetapan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia insyaallah kan muslim bisa tidak akan ada loh kenapa anda apatis buktinya muslim kita baik-baik saja bukan apatis maksud saya gini yakin abang seumur hidup abang abang tidak pernah berbuat dosa insyaallah berbuat dosa kita lalui berbuat dosa jadi selagi dengarkan dulu selagi selagi ada manusia yang berbuat dosa berarti tidak ada satupun manusia yang bisa menemak mengiakan atau mengokekan ketetapan Tuhan manusia itu bro kamu memperlebar ini tapi saya jelas jadi jadi mengikuti ketetapan Tuhan itu tidak akan menjamin abang masuk sorga karena itu totalitas Tuhan bang itu anugrah anugrah Tuhan lebih parah lagi lebih parah lagi kalau sudah tahu aturan tapi masa bodoh tidak melakukannya karena merasa sombong kayak anda gitu loh bukan sombong bang karena gini saya tidak melakukan apa-apa kok untuk mengusik orang lain buktinya anda saya minta dari tadi gimana caranya anda menyembah kepada Tuhan anda tidak bisa jawab ya saya menyembah kepada Tuhan ya saya berdoa itu yang caranya gimana caranya gimana saya berdoa saya melipat tangan saya menundukkan kepala saya saya berdoa kepada Tuhan siapa yang mengajari saya mengikuti Yesus Yesus berdoa di taman Eden dengan menundukkan kepala melipat tangan berdoa kepada Tuhan berapa kali sehari itu mau berapa kali sehari pokoknya saya berdoa kepada Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya enak saya enak perutmu itu namanya saya ikuti bukan masalah saya enak perutnya bang kita kan berdoa memohon jadi makanya saya bilang tadi setaat apapun kita itu semuanya totalitas Tuhan bang itu gak bisa begitu reward kan gitu coba ambil data satu deh sebelum kita usai yang mana coba ya ini ya jawab dengan baik ya dimana ada perintah Yesus gitu ya ya kan Yesus nyilu idola ini yang dia bawah pergi gereja di hari minggu bukan hari sabat yang lo apa sucikan dimana dimana juga ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau nanya balik sih ya karena bang nanya yang gak ada saya tanya yang gak ada ada bang ada ada karena yang diusul aljumuh ayat 9 bang iya aljumuh ayat 9 jelas disana dimeritakan untuk beribadah pada hari hari Jumat surah aljumuh ayat 9 itu surah aljumuh quran quran surah 62 surah aljumuh ini kok ditanya kok jawab bak nanya balik bukan tanya hari Jumatnya masjidnya abang tau sejarah masjid dari mana kan kenapa abang tau kan sejarah masjid itu dari mana bukan dari quran enggak enggak pernah kan rumah di ibadah iya maksud saya sama juga dengan gereja bang kalau pakai analogi setara dengan gereja tetapi kita lihat disini perintah perintah yang turun dalam keluaran 20 ayat 8 ingat surat al-arab 31 wahai anak cucu adam pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah tetapi janganlah berlebihan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan surat al-arab 31 perintah perintah nanti saya baca surat al-arab nanti saya baca sudah banyak kok jadi pertanyaan semua dimana gitu apa sih surat al-arab dimana udah dikasih bro coba coba ambil satu data di Bible memerintahkan anda pergi gereja di hari minggu dimana bentar bang surat al-arab berapa tadi bang 31 kalian juga al-arab ayat 180 eh sorry surat al-jumwah ayat 9 itu perintah sholat jumat mengganti sholat duhur itu itu coba satu aja lu dari tadi melulusi lu bro lu ayolah dimana lu lu harus akui bahwa anda pergi gereja hari minggu itu enggak ada perintah kedua masuk gereja juga enggak ada perintah aluluh jujur lah bro jujur itu menandakan anda itu berpikir itu aja enggak kita enggak minta yang sulit-sulit kok kita hanya cuma butuh orang jujur itu aja enggak ada yang lain kok kalau jujur kita maklumi tapi kalau so tahu sombong sombong ini enggak demen itu lho saya enggak pernah sombong bang ya jujur aja bahwa hari minggu enggak ada perintah udah karena memang enggak ada ya memang enggak ada makanya yaudah dari tadi ngomong enggak ada ya kan artinya anda memperbuat sesuatu ibadah di luar daripada perintah Tuhan udah hati-hati dimintai pertanggungjawaban nanti oke masa anda enggak merasa bersyukur sih diingatkan yaudahlah terserah abang inilah yang terakhir ya kalau memang betul-betul lah kami ini ya wahai Kristen yang yang sangat dibenci ya oleh manusia pada saat ini kami ini masuk surga atau masuk neraka bang ya kalau kabir neraka jahannam berlutut selamanya kabir itu berarti yang masuk surga itu yang bagaimana orang mu'min masuk surga contoh ya islam lah muslim lah berarti abang kira-kira masuk surga gitu insya Allah insya Allah berarti insya Allah itu jika Tuhan mengkehendaki ya Allah menghendaki masa saya yang menghendaki jadi nah itu tadi kita itu masih menjawab itu gak boleh melebihi daripada tentuan Allah tapi abang bilang tadi Nabi ini selalu mudah bagus di dini hari ini edukasi namanya jangan jangan diskusi sama gue itu tapi tadi abang bilang Nabi Muhammad sudah menggenda eh sudah menjamin bahwasannya umatnya akan masuk surga saya tapi tadi abang saya ini dengerin loh ya saya jawab ya kami ini manusia biasa kami punya hawa nafsu siapa tahu di akhir hidup saya saya murtad saya kakak menjamin karena saya gak mau apa namanya melebihi daripada ketentuan Allah begitu makanya kami selalu menjawab insyaallah tapi kami digaransi sepanjang di akhir hidup kami ya dalam keadaan islam ya dijamin pasti masuk surga tapi tidak menutup kemungkinan ya bisa aja melenceng di akhir hidup makanya kami muslim itu selalu mengingatkan diri sendiri mengikuti perintah terutama dalam sholat lima kali sehari gitu loh sekarang ini oke lah oke ya oke lah abang udah taati semuanya semogalah abang masuk surga gitu kan memang disini sedikit apa sih memang kalau saya omongin ini saya bilang sini sama abang abang bilang nanti saya ini keras orangnya tapi memang ini kenyataan harus saya katakan sama kalau kristian itu tak kasih data matius 7 2 1 2 3 yaitu nanti yesus akan mengatakan gini hanyalah kau dari hadapanku kau sekalian membuat kejahatan itu yesus menjawab loh bukan gua ya gak apa-apa lah pang karena siapa yang membuat siapa yang membuat kejahatan yang diusir oleh yesus satu orang yang menuhankan dia dua orang yang mengusir setan atas nama yesus ketiga apa kata yesus hanyalah kau dari hadapanku kau sekalian membuat kejahatan pelajari matius 7 21 sampai 23 oke itu juga di kayu salib yang mengutuk dia oke pelajari itu bro ya hanya juga yang mengutuk dia gitu iyalah semogalah iya termasuk bagus orang mengatakan itu bahwa abang masuk juga ini bro ini udah udah tidak bisa berargumentasi terus dia menyanggah apa argumentasi saya yang berdata ya gak bisa begitu kalau diskusi itu namanya diskusi debat kusir ngeyel kalau anda bertanya itu kita udah jelaskan ya mestinya anda interveksi begitu juga kalau saya bertanya saya enggak menyanggah anda kok tapi anda enggak mau menjawab itu itu lo ngerti kok jadi kalau kita diskusi begini bro mari kita diskusi bersahabat menerima pendapat orang lain itu maksudnya kita berseter selama ini enggak pernah kan makah selam itu jaminannya surga itu enggak bisa diragukan lagi kul inkun tum sab hib bun Allah fattabi u ni bahwa Allah ayak gafirlat amaz ulubakum wallahu gafur rahim surga itu jelas abang jumah iya abang jumah yang saya 86 saya gai saya sedikit sedikit bangga sama Anda karena Anda banyak menghapal ayat-ayat yang ada di Alkitab bukan bukan berarti Anda mencintai atau apa tapi Anda sudah mengajari orang-orang Kristen banyak itu saya sangat senang gitu kan yang kedua tadi ini abang bilang umat islam itu sudah pasti dijamin masuk surga itu kan menurut keyakinan abang ya oh iya menurut keyakinan kita kita juga masuk surga kan kita sama-sama memiliki keyakinan masing-masing nah abangnya yakin abang masuk surga saya juga yakin saya masuk surga kita punya dalilnya jaminan surganya ada enggak Yohanes berapa itu pokoknya Yohanes berkata akulah jalan kebenaran dan hidup Yohanes 14-16 sampai kepada dia ya Yohanes 14-16 tidak akan ada yang sampai melalui tidak akan ada yang sampai kepada Bapak kalau buka tidak melalui aku betul itu tidak ada satupun tidak ada satupun Nabi yang berkata seperti itu selain Yesus bisa mencari dari Nabi A sampai Nabi terakhir siapapun itu tidak akan ada ada satupun Nabi yang berkata seperti itu selain dia kalau ada gimana kalau ada ya bagus tadi katanya tidak ada sekarang saya tunjukkan sekarang saya tunjukkan kalau Yesus kemudian mengatakan akulah jalan akulah keselamatan akulah hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak tanpa melalui aku oke sekarang kalau dikatakan seperti itu tidak ada orang yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku ucapan Yesus itu untuk Bani Israel tidak ada seorang pun Bani Israel yang sampai kepada Bapak walaupun mereka beriman kepada Abraham Isaac dan Yaakob beriman kepada Nabi Musa kalau tidak meriman kepada dirinya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel untuk mereka maka tidak akan masuk ke dalam surga lalu Rasulullah Muhammad pun terakhir mengatakan setelah ia sebagai penutup para Nabi dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikutinya kepada jalan keridaan menuju kepada keselamatan jadi kalau tidak melalui Al-Quran ya tidak ada keselamatan karena Allah menyeru kemudian ahli kitab ya ahlal kitab nah ahli kitab saja dipanggil sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak hal yang dibiarkannya untuk ia tidak jelaskan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quranul Karim cahaya dari Allah itu adalah Rasulullah Muhammad yang membawa Al-Quran yang menjelaskan kemudian tentang kehidupan setelahnya dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan makanya kami umat isim beriman kepada Nabi Isa karena dengan Al-Quran kami memahami orang yang datang kepada Bani Israel itu adalah orang suci pembedanya antara kita antara saya dengan saudara anda menginginkan keinginan iblis itu terkabulkan sementara kami umat islam menginginkan apa yang ditorehkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama tentang orang-orang yang suci orang yang benar orang yang dimuliakan itu tidak terjadi iblis menginginkan Yesus disalibkan Kristen menginginkan Yesus disalibkan Allah menginginkan Yesus jangan disalibkan umat islam menginginkan Nabi Isa atau Yesus tidak disalibkan kami dengan Elohim sepakat saudara dengan iblis pun sepakat hanya satu golongan yang keinginannya kemudian menginginkan keinginan iblis itu terkabulkan hanya Kristen karena dengan terkabulkannya keinginan iblis Kristen mendapatkan keselamatan ada enggak keselamatan di Kristen tanpa penyaliban ada enggak tidak nah siapa siapa yang menjadi propaganda sehingga salib itu terjadi iblis silahkan bang bilang tadi orang bilang tadi kereta itu menginginkan penyaliban supaya ada Kristen kalau tidak kalau tidak ada penyaliban Kristen selamat dari mana itu kan sudah 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 dikehendak itu sudah kehendak Tuhan itu Tuhan yang di fitnah padahal yang berkehendak disitu adalah iblis kalau anda mengatakan kalau anda mengatakan Tuhan berkehendak tunjukkan dalilnya dimana Tuhan berkehendak orang benar disalibkan orang benar kemudian dibunuh untuk membenarkan orang-orang yang tidak bersalah yang orang bersalah mana dalil tidak ada kan tapi kalau anda bertanya sekarang gini iblis merasuki yudas kenapa yudas berkhianat karena iblis kenapa imam-imam kepala bersaksi palsu karena iblis kenapa mahkamah agama melakukan kedustaan karena iblis kenapa mereka dengki karena iblis hasil dari pekerjaan iblis Yesus disalibkan hasil dari penyaliban Kristen mendapatkan keselamatan betul atau betul enggak kalau tidak kalau tidak kalau tidak oke dengarkan saya saudara Noah kalau tidak tanpa penyaliban bagaimana cara Kristen selamat jawab sekarang yang selamat itu bukan Kristen saja bang tapi umat manusia saya tanya tanpa penyaliban Kristen selamat melalui apa ini bukan Kristen saja ini untuk manusia bang saya ulang lagi hanya Kristen yang mengaku selamat melalui salib jangan tuduh orang lain jangan tuduh orang lain bukan selamat melalui salib selamat melalui Yesus Kristus nah tanpa Yesus disalibkan apakah orang Kristen selamat justru karena memang Yesus harus disalibkan makanya dalam keselamatan itu ada bang untuk umat manusia nah itu dia makanya saudaraku tanpa punya libat itu sudah rencana Tuhan bang kalau itu rencana Tuhan tunjukkan dalilnya oh itulah abang tadi tidur pula ya kan udah lama berdebat-debat tadi ngomong-ngomong satu data aja dimana dalilnya Tuhan menginginkan menyelamatkan Romawi dengan cara membunuh utusannya yang dikasihinya yang diutus spesial untuk Bani Israel tertulis dimana dalil itu bentar abang ya oke bentar bang saya buka dulu dari tadi abang kemana aja justru saya dengan usia saya sekarang yang baru 17 tahun ini 17 tahun saya mencari data itu saya gak temukan saya serius iya saya juga serius abang tadi kemana soalnya saya disini mana tadi cuman standby doang tapi gak ngomong saya menjelaskan adinda saya Stanley saya mendengarkan beliau aduh itulah abang ini nah sekarang kalau ada saudara kalau ada pasti langsung nyebutin wah saya 53 lah bang yesaya 53 itu itu bukan nubuatan untuk yesus jauh sekali kalau itu anda jadikan sebagai alasan kenapa ahli kitab tidak menjadikan itu alasan untuk menyalibkan yesus kenapa mereka membuat kesaksian palsu kenapa mereka harus dengki kenapa bang kenapa kenapa imam besar bernubuan kalau memang sudah ada nubuatan dari yesaya kenapa iya maksudnya kenapa coba lah bang jelaskan karena yesaya 53 itu itu bukan nubuatan untuk yesus sederhana kok itu untuk bani israel untuk mereka jelas itu untuk anda cobalah begini cobalah bang baca baik satu perikut oke bang baca saya 54 55 biar abang faham keterusan jadi saya yang faham sekarang begini kenapa iya sederhana bang dapat biar abang dapat didaya tenang aja saya temani pun hari minggu ke gereja oke baik 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 kita buktikan ya ya saya 33 53 ini adalah hanya tipuan iblis supaya orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu kemudian dikatakan dinubuhkan di dalam kitabnya orang Yahudi padahal sudah sangat jelas orang Yahudi berkumpul abangku yang saya hormati iya biarkan saya menipumu gitu bukan sekiranya lah kalau benar-benar kitab yang ada ini adalah karangan ataupun hanya tulisan manusia semata hanya untuk mengelabui ya anda yang mengelabui bukan kitab ini yang mengelabui anda yang mencoba mengelabui saya dengan membawa Yesaya 53 sedangkan kalau Yesaya 53 ini untuk nubuatan kematian Yesus kenapa yang punya kitab justru mengarang nubuatan tahun itu juga sementara ente siapa baca ibrani aja kagak bisa sementara yang melakukan sidang adalah ahli taurat mahkamah agama mahkamah agama itu artinya orang yang memahami di luar kepala tentang kitab mereka loh kok tiba-tiba ada orang 2000 tahun kemudian muncul mengatakan Yesaya 53 itu untuk Yesus sedangkan mereka yang punya kitab membunuh Yesus karena ketakutannya terhadap orang romawi merampas tempat mereka loh kok tiba-tiba ada oten muncul mengatakan Yesaya 53 loh ini yang ahli kitab sebenarnya siapa sih siapa abang baca sampai habis kenapa jadi saya yang disuruh baca biar abang dapat hidayah loh kok saya yang dapat hidayah pula lucu itu abang paham loh jadi saya paham itu artinya apa sekarang begini saya saya minta kepada Noah jujur sama saya kira-kira ahli kitab mahkamah agama paham tidak data yang saya 53 ini paham tidak mereka oh siapa dulu loh kok jadi siapa dulu iya ahli 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 agamanya agama yang mana yang mana siapa kalau dibilang ahli kitab itu berarti mereka ahli terhadap kitab mereka iya ahli kitab berarti ahli terhadap kitab mereka iya terus kenapa anda yang bukan ahli kitab anda merasa lebih paham saya sekarang tanya bang lebih tinggi hamba daripada tuannya atau tuan daripada hamba lebih tinggi tuan lah lebih tinggi tuan terus yang berkehendak siapa yang berkehendak yang tuan kehendak tuan apa kehendak tuan ada gak kehendak tuan membunuh yesus enggak gini saya tanya yang berkehendak siapa ya tuhan yang berkehendak iya terus nah tuhan anda 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 kristen ini tuan bukan lalu abang bilang tadi ahli kitab itu apa tadi abang bilang ahli kitab itu masa gak paham sama kitabnya gitu iya yang ngasih kitab itu siapa ya ahli kitab yang lebih paham kitab daripada ente ente ini hanyalah penyembah manusia saja kan yang menginginkan dosa-dosa anda ditebus melalui pengorbanan manusia kan begitu benar gak pernah saya berharap seperti itu nah ini buktinya anda ngemis-ngemis kitabnya orang kok ngemis-ngemis kitab orang lah iya saya itu kitab anda atau kitabnya yahudi sekarang gini bang kok sekarang gini ditanya apa kok sekarang gini penyesat ini halus memang penyesat ini sangat halus cara ngomongnya penyesat halus lah kalau bukan ngapain anda mengambil kitabnya yahudi yang tidak ada hubungannya dengan agama anda untuk mengobankan bahwa Yesus itu dinuatkan oleh Tuhan untuk mati oke abang yakin kak abang meyakini Nabi Musa kan saya meyakini Nabi Musa sebagai Nabi untuk Bani Israel Kristen ini tak ada di dalam penggarisan tak ada dalam penggarisan para Nabi Kristen ini agama setan tapi kenapa abang menyangkal apa yang saya sangkal apa yang saya sangkal ayat itu ayat itu ini bukan kemudian untuk Yesus ya Allah ya Karim emangnya abang alik kitab kalau ini untuk Yesus hey kalau ini untuk Yesus kenapa kemudian hey dengar dulu penyembah Yudas kalau ini untuk Yesus kenapa kemudian orang yang punya kitab mengarang nubuatan kenapa mereka kemudian bersaksi palsu kenapa juga Yesus lari dari pembunuhan kenapa kalau ini untuk Yesus sekarang saya tanya kamu kalau ditanya kok balik nanya saya tanya kalau ini untuk Yesus kenapa Yesus lari dari pembunuhan kenapa kapan dia lari bang Yohanes 11 bodoh kali kau kapan dia lari dia lari dia berdoa lari apa 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 kalau bukan lari itu apa kalau bukan lari berdoa kalau apa doanya untuk apa ini karena itu mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus coba Yohanes berapa coba coba baru mau tanya Yohanes berapa ngotot tapi ilmu enggak ada inilah kau mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus kalau itu nubuatan untuk Yesus maka Yesus pun harus sepakat bahwa dia harus dibunuh kalau ini memang nubuatan Yesus tidak perlu mengatakan Lukas itu adalah manusia celaka celakalah orang yang menyerahkan aku kenapa dia mengatakan celakalah orang yang menyerahkan aku kenapa dia harus mengatakan satu di antara ke-12 murid itu adalah setan kalau memang dia sudah dibuatkan halo bang Jumah berarti abang tidak paham nubuatan dibuatkan sebagai penyesat anda mengadakan sebuah cerita dengarkan karena itu Yesus tidak membaca Yesaya 53 Yesaya 53 itu kitabnya orang Yahudi bukan kitab bukan kitab NT saya meyakini Yabi Musa sebagai Nabi itu santuhan apa hubungannya Yesaya dengan Nabi Musa tapi Nabi Musa kan itu santuhan apa hubungannya Yesaya dengan Nabi Musa Yesaya kan itu kan tabang bilang kan kitab bukannya kitab kami tapi kitab Yesaya dengan Nabi Musa apa hubungannya lalu saya membawain ini yang saya tanya apa hubungannya Yesaya dengan Nabi Musa aduh Yesaya dengan Nabi Musa itu sama-sama di perjanjian lama kitab itu ya terus mana dalirnya kemudian Tuhan menginginkan manusia manusia seperti anda itu ditebus dengan menggunakan orang bener manusia seperti saya menginginkan iya mana bukan ditebus bang tetapi diselamatkan Gurunda kena kena ini kena report lagi sama Oten ini jadi gitu bukan jadi mungkin ada waktu besok bisa naik kesin lagi diskusi sama Gurunda Gurunda Bisa bang dayanya ada Gurunda Pak Handi juga ada Ustaz Sugi dan lain-lain khusus tidak tampil lagi di muka umum diantara orang Yahudi kenapa bisa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang Yahudi kenapa 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 Yesus tidak tampil lagi di depan umum di tengah orang Yahudi kenapa kenapa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di tengah orang Yahudi kenapa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di tengah orang Yahudi lagi di tengah tengah orang Yahudi setelah orang Yahudi sepakat membunuh dia kenapa dia ngumpet lalu apa lalu apa kalau tidak ngumpet lalu apa sembunyi Yesus kan Yesus kan pergi berdoa kenapa dia berdoa untuk apa dia berdoa dia dia mau memohon petunjuk sama Tuhan Nenek Mugifer dasar penusat Nubuatan itu kalau sudah terjadi sudah ada dan Yesus itu Tuhan pasti dia sudah tahu dia kan Tuhan katanya ya elah ini susah susah ngomong sama abang susah menipu orang susah Iblis menginginkan Yesus disalib ente menginginkan Yesus disalib ente dan Iblis satu misi menyesatkan manusia makanya Al-Quran mengatakan yang mereka orang Kristen sembah selain Allah itu hanyalah inasan berhala dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka setan itu yang mati di atas tiang salib yang dirasuki oleh setan itu Judas itulah yang anda sembah si Judas itulah yang anda sembah orang yang kerasukan setan di dalam ulang apa Yohannes 6 nomor 70 Yohannes itu kerasukan uang bukan kerasukan setan nenekmu kipir Yesus pun bantah dalilnya jelas di dalam Yohannes 6 nomor 70 Yesus mengatakan akulah yang memilih engkau yang 12 satu diantaramu adalah iblis mana ada mana disini tulisannya satu diantaramu setan anu uang enggak ada enggak karena uang karena 30 keping perak ini dalilnya diabolos diabolos itu artinya setan iya betul kalau karena uang maka jelas dikatakan Yohannes Amsal 17 nomor 23 orang yang menerima suap adalah orang pasik yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh siapa orang pasik Judas apa yang dialami oleh orang pasik ketika orang orang menggiring orang benar mau dibunuh dia sebagai pengganti pasik orang pasik dipakai ganti dipakai tebusan kepada orang yang jujur itu dalil yesaya 53 weh jauh kali memang itulah memang itulah karena anda bukan ahli kitab apakah anda lebih tahu daripada saya bukan ahli kitab betul saya akui saya bukan ahli kitab tapi minimal saya bukan bahlul kitab setelah saya tahu di dalam kitab saudara orang ahli kitab ahli agama imam parisi mahkamah agama berkumpul kemudian jabatan mereka adalah jabatan tertinggi di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah menjadikan Yesaya 53 sebagai senjata untuk membunuh orang bernama Yesus tidak pernah kemudian muncul setan menjadikan Yesaya sebagai alasan makanya dikatakan di dalam pengajaran Paulus kisah para rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 setan datang membimbing kemudian orang untuk percaya kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah utusan Tuhan setan juga yang mengajarkan Kristen sekarang ini untuk menyembah Yesus kalau bukan lalu siapa dimana ada dalilnya Tuhan Abraham Issa dan Yaakob mengajarkan menyembah Yesus tak ada hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada orang yang mati di atas tiang salib apa tujuan kemudian Iblis merasuki Yunus apakah hanya sekedar berkhianat apakah hanya sekedar uang 30 pera tidak Iblis ingin supaya manusia masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan cara apa dengan mengajak kemudian manusia menyembah selain daripada Allah itu tujuannya kalian menyembah Yesus itu karena ajaran setan mari kita buktikan ada dua buah kemudian yang datang setelah pengajaran Yesus yang pertama buah kerajaan dari kerajaan Yehuda diberikan kepada bangsa lain yang kedua adalah buah dari pengajaran Nabi palsu mari kita macam hati setuju anda coba gunakan akal sekali-sekali kalau berdiskusi dengan saya Yesus mengatakan begini waspadalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba artinya ada non-Yahudi yang datang kepada Yahudi mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi itu siapa? Paulus dan teman-temannya dari buahnya kamu bisa mengenal dia kata Yesus apa buahnya itu? mereka memanggil aku Tuhan mereka bernubuat pakai namaku mereka bermujisat pakai namaku mereka mengusir setan pakai namaku ini kalau bukan penyembah Yudha siapa lagi? siapa di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan yang bermujisat bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus kalau bukan para penyembah Yudha siapa? ini sudah Yesus kasih rahasianya bagi orang yang berangkal waspatlah wahai murid-muridku akan datang nabi-nabi palsu menyamar seperti domba tapi dia serigala yang buas tanda-tandanya buahnya menyebut aku Tuhan mengusir setan pakai namaku bermujisat pakai namaku bernubuat pakai namaku kalau bukan pengikut penyembah Yudha yang dihadiahkan setan di atas tiang salib lalu siapa? siapa yang kita bisa lihat buahnya ini satu-satunya agama yang buahnya dari nabi palsu itu sangat jelas hanya agama Kristen karena hanya Kristen lah yang bermujisat bermubuat mengusir setan pakai nama Yesus ini buah dari pengajar palsu ada agama lain yang berbuah seperti ini ada ada agama di luar Kristen yang buahnya seperti ini tak ada paketan Yesus enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan ini kurang apa lagi ini kenapa mereka diusir karena mereka menyembah Yudhas kenapa mereka diusir karena mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapak yang ada di surga kalau kehendak Bapak yang ada di surga Amsal 6 nomor 16 Amsal 21 nomor 18 Amsal 11 nomor 8 kemudian keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu kehendak Bapak jangan kau membunuh Yesus tadi abang tanya nubuatannya dimana saya si data di saya 53 abang abang menyangkal oh salah bukan itu nubuatannya gini bukan jadi senang ini bohong-bohong begini ya tentu ya ayat 8 ayat 9 ya saya 53 orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada diantara oke baik tidak berbuat kekerasan oke sudah jelas baik nah sekarang mari kita lihat kalau danta anda itu salah coba anda tunjukkan data yesaya 53 nomor 9 disitu ada kata asir apa arti asir ketahuan ente sekarang tunjukkan kepada saya data yesaya 53 nomor 9 apakah betul itu penjahat penjahat arti daripada kata asir mampus sudah kau mau kau jadikan kitabnya orang sebagai onde-onde untuk menggenapi nabi palsu ayo bacakan ke saya dalam bahasa ibrani cepat apakah betul disitu ada diantara penjahat penjahat sementara dia dikuburkan seorang diri tak ada orang di samping kiri kanannya mampus sudah kau ayo buktikan ke saya cepat dimana ada kata penjahat penjahat di dalam yesai di dalam kitab saudara itu tidak ada kata penjahat di sana oke asir artinya orang kaya hey disini ada oke kali ini saya buka buka kamera untuk anda ya supaya anda sadar bahwa anda hanya ditipu oleh nabi palsu dengarkan semua mata memandang disini masih ada 1,7 manusia di youtube saya masih ada 300 juta manusia sedang menonton sekarang anda dibuktikan hak malam ini juga ditipu oleh nabi palsu disebabkan karena iblis menginginkan kalian tersesan ya saya sembilan cukup satu ini oke tunggu sampai dulu sampai dulu aku buka kamera dulu orang ganteng disayang Tuhan oke jangan buka celana ya enggak lah emang saya pengikut paulus dengarkan lihat besarkan saya saya host aku buka kamera sim salah bim beraka 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 nih nih kita kasih lihat host besarin ya nah nih nih ini alkitab isaya 59 nomor 3 oke apa katanya orang menempatkan kuburnya diantara orang fasik dan dalam matinya ia diantara penjahat 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 kan nah sekarang kita lihat bukti kebohongan daripada bibel kau tuh nih penjahat penjahat mana penjahat mana penjahat oh mama penjahat nih penjahat nih penjahat kodenya berapa penjahat berapa itu berapa kodenya nih ini berapa ini bisa baca gak 6 06 berapa penjahat aduh mama eh 6223 nih 6223 6 penjahat 6223 nah kita klik 2263 Bismillah Ya Allah Ya Rab dimpahkanlah hidayah kepada penyembah yudas ini supaya dia selamat Bismillah kita klik asyir asyir apa arti asyir ong weng 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 apa arti asyir weng 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 kaya 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 orang kaya orang kaya asyir artinya kaya orang kaya lang 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 tetap tetap tangan lah sudah kita gimana masih mau menyesatkan masih mau nyembah yudas masih mau ini dalirnya orang menempatkan kuburnya diantara orang pasi dan dalam matinya ia berada diantara orang kaya bukan berada diantara penjahat penjahat inilah hebatnya setan menyesatkan kalian menyembah yudas sampai kitabnya orang yahudi pun kalian pelintir hanya untuk menyembah yudas berapa kali harus saya sampaikan kepada kalian berterima kasih kepada api islam indonesia yang mengajak kalian meninggalkan agama setan itu sudah kubilang ya saya 53 jangan kau bawa bawa karena orang ahli kitab orang parisi mahkamah agama adalah orang yang ahli dalam kitab mereka tidak mungkin kemudian kalau ada nubuatan mereka harus pocak kacir kesana kemari membuat sayembara menangkap Yesus Yesus juga sembunyi kemana-mana dia berdoa semalam-malaman kalau sudah ada di dalam kitab mereka mengatakan nubuat membunuh orang benar untuk membebaskan orang-orang kafirlak natullah dari dosa-dosa mereka tidak mungkin saya 24 jam stand-by untuk menyelamatkan kalian kalian ngotot kemudian mengikuti setan setan yang menginginkan kalian menyembah Judas untuk itulah setan merasuki Judas agar Judas kelak dituhankan Yesus sudah memberikan hadiah tanda-tanda pengajar pengajar palsu pengikutnya bisa kamu lihat buahnya menyembah aku bermudistat pakai namaku mengusir setan pakai namaku bernubuat pakai namaku dan pada saat akhir kelak nanti aku akan mengusir mereka ini data bung Yesus yang 53 adalah untuk kami untuk orang Kristen nenek luki per macam Yesus yang 53 nomor 9 orang menempatkan kuburnya diantara orang pasti dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat penjahat-penjahat nenek luki per disitu penipuan yang dilakukan oleh penerjemah kita saudara terjemahan lama alhamdulillah disitu masih diterangkan orang kaya nih kulit bukakan lagi ya mudah-mudahan anda bisa mendapatkan hidayah dengan data kebohongan yang dibawa oleh kitab saudara natullah ini saya sayang sama ente nih perjanjian lama ini terjemahan lama terjemahan lama disitu dikatakan apa terjemahan lamanya lihat diantara orang kaya masih dan kematiannya diantara orang kaya nih jangan lupa bilang saya bohong nih nih orang kaya nih orang orang apa ini usah aku gak biasa buka kamera sih soalnya gak biasa google saya ini ini apa ini ini apa ada yang bisa baca ini ini dari sini ini kematian dan kematiannya diantara orang kaya nih diantara orang kaya kenapa orang kaya karena memang asir nih asir nih memang orang kaya asir bahasa ibrani 06223 artinya orang kaya nih bang sumah gak nipu kalian bang sumah cinta kalian karena bang sumah adalah umat islam dimana ajarannya adalah rahmatan lil'alamin untuk ente juga cobalah kita jujur terhadap kebenaran apa yang saya cari perpuluhan sampai saya sampai tengah melangkai kini masih disini karena ini uang koin 142 koin ini lebih banyak penghasilan saya daripada ini ini semata-mata untuk menyelamatkan kalian wahai bang sumah serulah saudara-saudaramu kristen supaya mereka mendapatkan hidayah itu aja pun malah lebih banyak cemo'oh yang saya dapatkan dengan cara ini di fitnah dibilang inilah dibilang itulah tapi tujuan saya sudah berapa banyak coba kita sebelum buka tadi di awal ada yang bersahadat itu tujuan saya tinggalkan buah-buah pengajaran Nabi Palsu bayangkan aja nih di dalam kejadian 49 nomor 20 nomor 10 tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari pundaknya sebelum dia yang berhak yaitu dia yang datang yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa artinya apa tuh ada masa pemerintahan kerajaan Bani Israel dari Yehuda dari Yesus akan diberikan kepada bangsa lain makanya Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu Yesus katakan dimana Matius 21 43 sebab itu aku Yesus berkata aku Yesus keturunan Yehuda berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu wahai Bani Israel dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Kristen tidak mungkin kalau Kristen buah dari Nabi palsu berarti buah kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa yang akan melanjutkan ajaran para Nabi yaitu bangsa Arab yang menegakkan kemudian ajaran para Nabi Nabi Isa datang kepada Bani Israel bukan dibunuh bukan disalib tapi yang disalibkan adalah Tuhannya orang Kristen yaitu Judas Iskariot sekali lagi saya katakan kejadian 49 nomor 10 tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beralih dari Yehuda dan kepemimpinan dipundak kerajaannya tidak akan berpindah sebelum dia yang berhak datang yaitu dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa Indonesia tadinya adalah mayoritas anemisme penyembah roh-roh penyembah batu dan seterusnya tidak beragama begitu datang ajaran dia yang mampu menaklukkan hukum jahiliah mayoritas penduduk Nusantara ini tunduk kepada hukum Tuhan yang didatangkan oleh Bani Ismail yaitu baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam adalah lebih baik NTK berdaripada anda berasap malam ini subuh ini juga mente berumah yang masyadat dibawa katanya gerundah Allahuakbar masya Allah silakan ta'al izin ada yang masyadat bisa dinaikkan abang Wijaya apologet Islam Indonesia dari Sumatera itu beliau tadi typing ada yang bisa datang Wijaya iya tadi typing itu saya naikan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin abang dah ini ada dari Medan dia mau alap tapi di komalnya bang alfarid ini kebetulan juga disitu ada api sumar Sumatera Barat ini sekarang ini mau bersyahadat gitu iya dia mau bersyahadat bang disana ada ustad kita atau siapa gak ada bang cuma kita aja saya api Sumatera tekan baru terus yang ada api sumbar bisa gak diajak kesini beliau antum bersama teman kita dari api dengan yang mau syahadat siap siap iya nanti jual-beli kita jual aja ke yudas karena netizen kita dari tadi epurianya luar biasa disini bang kasian kalau saya bergeser kesana kalau boleh silahkan yang bersahadat diajak bergabung disini oke siap bang jadi saya turun dulu bang ya silahkan teman oke assalamualaikum wa alaikum assalamuala warahmatullahi wabarakatuh nah jadi Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda Yesus ini dari Yehuda berdasarkan dengan data silsila beliau dari bapaknya pun dari Yehuda dari ibunya juga demikian karena dia dikatakan bahwa dari keturunan Eli berarti Yehuda nah kerajaan sampai tertuang di kejadian 49 kerajaan tidak kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum yang berhak datang untuk mengambil kerajaan tersebut siapa dia dia yang berhak yang bisa menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa Yesus mampu tidak? tidak bisa dia dari Yehuda bukan dia yang dimaksud tongkat kerajaan tidak akan berancak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang jadi ada masa di mana dia datang sampai dalam bahasa Ibrani Ki atau kalau kita melihat dari manuskrip tertuanya disitu dikatakan ada sampai sampai masa sebelum atau sesudah akan datang kemudian dalam bahasa Ibraninya Bau datang atau bangkit atau membawa oknum yang berhak datang kemudian yang berhak atasnya dalam bahasa Ibrani Sheiloh dia punya hak kemudian untuk mengambil tongkat kerajaan Yehuda untuk mengambil kemudian tongkat istafet kepemimpinan perjanjian Tuhan kepada mereka Yeremia 31 aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Yehuda yaitu aku mengajarkan hukum-hukum kepada batinnya itu diambil hak pengajaran hukum-hukum itu diambil diberikan kepada seorang yang berhak untuk menalukan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa makanya dalam bahasa Ibrani disebut Yikkoha Yikkoha itu artinya kemudian menundukkan seluruh hukum jahiliah dengan hukum-hukum yang didatangkan dari Allah dan ditujukan kepada siapa bangsa-bangsa dalam bahasa Ibraninya am atau umat manusia siapa dia siapa yang berhak mengajarkan hukum Musa kepada seluruh bangsa-bangsa kalau di dalam Kristen hukum Musa sudah punah di atas tiang salib Galatia 3 nomor 13 punah hukum Taurat itu karena hukum Taurat itu dianggap sebagai musuh oleh mereka hukum Taurat itu dianggap sebagai sengat maut bagi mereka hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan bagi mereka epesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus diatas tiang salib maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya sedangkan yang menerima tongkat kerajaan dari Yehuda selanjutnya justru mengajarkan hukum-hukum Taurat itu kepada seluruh bangsa-bangsa siapa dia salu alam nabi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam bau 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 wa alaikum assalam wa rahmat allahi wa barakatuh semangat juh balas botak cilak balas abel alas ya Allah ya Allah ya kenyang kenceng apa dia muskuh gara-gara bang ditanya sama saya baru baru ketemu ini dari denominasi apa kapatulia car dia kesehatan penginro apa silah kak jagai iya ya ada waset maka bumi uca berada jadi naik bu rap boleh ya di sosial seder dan ibu mong halal sultan hasan odin dari makas ter susah memang suaranya kenceng minumannya ya malu dalam tubuh saya ini ada arumpalaka bersama dengan sultan hasan odin kompak dia jadi susah untuk dikalahkan pokalnya tampon nombok hitam bo ya di ruasinya jadi begitu ya saudara saudara kehadiran islam di atas muka bumi ini sebagai rahmat mau pula apapun penyesat akan lakukan tetap kita akan tetap mengajarkan kebenaran kebenaran itu adalah hal yang mutlak kebenaran tidak akan pernah dikalahkan kemudian oleh kesesatan nah ini dalilnya siapakah Yesus apakah dari keturunan Yehuda ya berarti kerajaan akan diambil dari Yesus yes justru Yesus yang mengatakan sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu setelah Yesus muncul pengajar kemudian siapa pengajar yang muncul setelah Yesus Paulus in the gang apa yang diajarkan kemudian apa yang diajarkan buah kerajaan buah dari ajaran nabi-nabi palsu itu yang diajarkan sedangkan Yesus mengatakan kerajaan akan diberikan kepada bangsa di luar daripada bani Israel berarti apakah Islam atau Kristen kalau Kristen coba kita pasang Kristen sebagai jalan keselamatan tak bisa kenapa karena dia memanggil Yesus sebagai Tuhan dia bernubuat dengan nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus sementara Yesus mengatakan di ending pengajaran nabi palsunya dia mengatakan semua orang ini aku akan katakan kepada mereka enyah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan berarti kerajaan dan tongkat estafet pemerintah Yehuda tidak diberikan kepada Kristen lalu kepada siapa pengajar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan beliau gini bang katanya mau disana aja bang di rumah itu bang ada ustad kita kan disana gak ada bang beliau beliau itu berapa apanya bang viewernya berapa viewernya sikit tapi udah bisa naik dia cuma kan gak bisa ini open open camp gitu jadi gini bang supaya bisa open camp masuk sini nanti ini kita suruh follow karena kalau enggak open camp enggak bisa kita bang akunnya siap akunnya siapa sih namanya aman tapi di alparik alparik ada ustad ustad dari sumbar juga kan mimpin api sumbar jadi kebetulan beliau itu masuk disitu karena tertarik dengan islam ini karena udah dipahami terus ajarannya bagus dia bilang dia dari medan dari dairi dairi ini lopak mestinya kan harus senyara yang ktp dulu kedua sopan kem kalau disana yang nonton berapa ini enggak bisa jadi ribu jadinya itu lubang oh bang tapi memang dia mau malam itu enggak bang dia dari itu ada bang sepul ketua sumut juga ada disitu saya panggil barusan tadi jadi saya bilang gini tadi sesuai anjuran bang zuma mau di ruang sahabat bang zuma atau di ruang rum ini jadi dia beliau memilih di rum ini aja bang kata dia dan dia memang mau bersahadat malam ini ya pertama dia udah sanggup menyerahkan ktp belum yang kedua sanggup open camp tidak itulah nanti bang bantuan lah karena kami ini kan apakan kalau saya kan menurut atasan ibaratnya kan balik selgi ke sini makasya yaudah suruh ini aja bang biar nanti kita bantu viewernya gitu disini kan viewernya udah 1600 gitu loh bang perasankan lagi bang ya makanya itu harus ada kayak semacam datanya dulu ya kan biar viewers juga tau kan bahwa ya ini benar makanya itu open camp gitu dia habis umut ya iya iya bang ada bang sepol itu juga saya udah panggil dia yaudah suruh aja bang biar bisa dibantu viewernya bang kan lucu ini yang mau bersahadat kan beliau bukan saya kan iya saya kan itulah bang makanya kan saya harus hormat pimpinan kan yaudah keputusan disuruh ke sini bang oke siap ya begitu bang semua iya oke siap iya mungkin gerundah saya izin turun siapa tahu yang ada yang sadat mau naik terima kasih untuk baik dinda baik lanjutkan misi kita ya siap siap sedikit laporan saya bikin akun ini diolah oleh beberapa mu'alaf yang disadatkan langsung oleh bidan andalan kita bang zuma masya bidan yang melahirkan muslim muslim baru gitu kan jadi tujuannya tujuannya kita rangkul mereka jangan sampai hanya ditinggal jadi saya membosikan diri sebagai salah satu anggota api untuk merangkul mereka bawa ke kandang kandang itu api jatim disana ada kajian kajian belajar Al-Quran jadi kita bisa belajar lebih jauh Alhamdulillah kemarin saya walaupun baru dua bulan ini sudah bisa ikro gitu kemarin berapa ikro dua bang iye muka tes ketemuan SD toh sini om ajarkan korak karena kan bangga ini baru pula pesantren saya bilang dek coba sini om bacakan huruf huruf hijaya ternyata ini adiknya tanya om bisa ajarkan saya ini om yang mana dibuka ikro empat mati misalnya pulang muka dulu nanti om balik bulan depan om ajarkan kong empat saya bangga saya kira saya kira sudah jago saya kalau sudah bisa bisa alif batalkan ternyata ada yang lebih jago padahal kelas 4 SD padahal lama taku ini kapan bisa maha huruf muku tantang mur tadi ini baca Al-Quran ternyata belum posting kegiatan mualaf itu di akun ini biar lebih jauh banyak orang paham banyak oten sudah sadar jadi buat yang lain biar ikut gabung gitu terima kasih kalau bisa nanti logonya juga disertakan apinya Dinda siap siap ini hanya sementara nanti ada api kita bekerja dibawa api di wawangan api jatim dan api sultra baik mas syam terima kasih banyak Gurunda Gurundaku Ustaz Suki Gurunda Bang Palopo Bunda Rahmah Bang Handi dan juga Hos terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 dia mencoba untuk menipu mengenai yang saya 953 teman-teman asyir orang kaya orang kaya asyir itu orang kaya ya bukan penjahat-penjahat ini aku bodoh eh sorry inilah ya kelemahan mereka itu menggunakan terjemahan kitabnya orang sementara yang paham kemudian isi kitab itu adalah mereka sudah jelas-jelas yang bikin pertemuan ahli kitab orang Yahudi orang Parisi mahkamah agama imam-imam kepala kurang apalagi tiba-tiba rapat nih misalnya nih ya teman-teman rapat misalnya orang-orang ahli kitab nih orang Parisi rapat tiba-tiba muncul orang dari Roma orang dari Indonesia yang buta tentang Ibrani ketuk pintu salom eh tapi karena dia bukan orang Yahudi dia bukan salom dia bilang salom orang Yahudi kaget ya ada salmon di luar ikan salmon kayaknya ini bagus ini makan ikan goreng ikan salmon ya masuk om masuklah si Noah lagi ngapain kalian oh lagi sidang gini kita pusing ini bagaimana caranya ini Yesus supaya bisa kita hentikan gampang apa gampangnya kau baca kalian baca ya saya 53 ada apa dengan selopi itu nubu atentik langsung diusir belum bicara langsung dipukul mulutnya pakai kursi apa-apaan gak nyambung kau ada hubungannya Yesaya 53 dengan dengan kematian Yesus ini ini kita sudah dalam keadaan genting orang Roma ingin merampas tempat suci kita orang Roma ingin merampas bangsa kita kalau Yesus ini tidak segera diatasi kalau begitu kita bikin nubuatan lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa itu nubuatannya yang dibikin hari itu karena tak mereka tak menemukan nubuatan-nubuatan tentang kematian Yesus kalau mereka baca Bible yang muncul jangan kau bunuh Yesus jangan kau bunuh Yesus jangan kau bunuh Yesus itu yang muncul oh bunuh Yesus bunuh Yesus katanya kepale diusir dia ditunjang bokongnya tak lempar nggak ada itu ya jadi teman-teman dibawa sekedar kita ketahui bahwasanya keberadaan kita di sini bukan untuk menista merendahkan menghinakan untuk menjadi peringatan bagi mereka agar mereka meninggalkan penyembahan kepada Judas itu aja tujuan kita hanya itu oke siapa ini tamu kita berhati-hati-hati puluh-telut tamu menrek ini sudah muazen di sini iya juga mengembang-bega-bega iansi salih tidur ya saya saya nungguin nggak tidur dia Oh dia iya gimana mau tidur Bang Assalamualaikum semuanya Bang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dia udah di dari sanakah bukan Oh ini Andi layau eh memang enggak bagi Andi Andi Moran sama kita Bang soal di modus anak-anak juga ada teman yang katanya yang ada mau sekadat tadi ketanyakan iya kalau emang mau sahadat ya aku datang sini aja ngapain kita yang kesana boleh-boleh saja saya kesana abangku kalau sebelumnya memang ada perjanjian terus yang kedua kan disana ada Ustadz nanti dibilang Bang Suma monopoli setiap ada syahadat terus Bang Suma gitu yang kedua saya juga nggak enak ninggalin saudara-saudara kita disini sedangkan tak ada susahnya mereka datang sini toh ini komalnya Bang Suma bayangkan ada seorang murid bukan saya mau dihargai ini ya tapi kan ada yang dikatakan adab di Islam itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu seorang guru sedang memberikan gajian di tempatnya beliau di hadapan santri tiba-tiba ada yang datang membisi Pak Pak dipanggil ke sebelah ngapain ada yang mau bersahadat lalu santri saya disini yang ribuan orang mau ngapain bergeser semua rubulah rumah saya rumah saya rumah panggung bergerak seribu orang bergeser kesana rubuh rumah saya iya jadi kue apa ya diinjak kuenya piringnya juga keinjak penghandi kita di tangga jaga-jaga sendal dari tadi keinjaking jadi Alhamdulillah Masya Allah beliau sudah bersahadat nah itu dia Alhamdulillah sudah sahadat dan akhir-akhir Nah ini saudara kita danis juga mau bersahadat silahkan dipimpin oleh Bunda Alhamdulillah sudah danis silahkan danis eh terima kasih Anani bagus sekali penjelasannya bagus sekali jadi saya bukan untuk bersahadat tapi mau tanya satu soalan saya Oh dari agama apa saudara ku Islam Oh Islam tentang Alkitab tuan-tanya apa itu ok ah firstly ah selalunya oten-oten ini membuat ujatan untuk membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang menggunakan Ah Yohanis 10 30 aku dan bapak ialah satu dan mereka menggunakan juga Ah Yohanis 8 ayat lima puluh lapan aku tidak ada sebelum Abraham ada ok bagaimana ya bang Zuma bisa jelasin pada oten-oten bisa dan dan yang terakhir melampit ke Taurat itu belit untuk banyi apa sahaja banyi apa untuk banyi apa sahaja ok baik untuk apa ok baik itu sahaja bang ok baik nah pertama kalau dikatakan aku dan bapak bapak adalah satu dibantah pakai Yohanis 8 juga aku dan bapak adalah dua ah gitu sudah tahu dalilnya dimana aku dan bapak adalah dua ah catat-catat di dalam Yohanis 8 nomor 15 sampai data nomor 18 disana diterangkan kamu menghakimi menurut ukuran manusia aku tidak menghakimi satu manusia pun dan jikalaupun aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak sendiri hahaha sebab aku tidak sendiri tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku aku tidak sendiri tetapi aku bersama dengan dia itu ada berapa 2 2 pinbar Yesus lanjutkan di data nomor 17 nya dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah berapa orang 2 2 nomor 18 nya akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku aku dan bapak adalah dua dua satu kemudian yang kedua dua kau satu enggak maksudnya itu yang pertama yang kedua yang kedua kedua pertanyaan yang kedua aku dan bapak adalah eh aku ada sebelum Abraham ada dijawab dimana episode 164 apa tulisan disana yang tertulis sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan penghutbah tiga nomor 15 yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah ada lukas 11 eh lukas 2 nomor 11 pada hari ini karena lahir lahir bagimu baru lahir teman itu abad pertama Abraham kapan lahirnya jauh 2000 tahun sebelum Yesus anda jadi itu bohong oke yang ketiga tadi apa yang ketiga Taurat untuk siapa untuk siapa Taurat untuk siapa Taurat hanya untuk Bani Israel mana dalilnya ulangan 33 nomor 4 apa yang diterangkan disana ulangan 33 nomor 4 jelas sekali itu hanya diberikan kepada Bani Yaakub Yaakub Musa telah diperintahkan hukum Taurat kepada dia suatu milik bagi umat Yaakub dimana lagi tertulis tertulis juga di dalam masmur 147 apa kata Allah disitu apa katanya disana Tuhan memberikan firmannya kepada Yaakub Tuhan ketetapan ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal hal ini bentar tertulis tuh masmur 147 ayat 15 dan ayat 20 hukum Taurat hanya banyak untuk Bani Israel ini sudah asal saya izin dulu atau gimana kita tutup Ayo selamat menikmati Ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati